Kisah ini hanya fiktif belaka, apabila ada nama, tempat dan kejadian yang sama hanya kebetulan semata. Lila baru saja akan mengetuk pintu ketika pintu terbuka, sesaat hati Lila terkesiap. Di hadapannya berdiri seorang laki-laki tinggi besar, berkepala licin bagi tempayan, tanpa rambut selembar pun. Dan sedikit berminat, di bawah alis yang berbentuk kolok, menyorot sepasang mata yang berkilat memandang Lila. Dingin dan tajam, menusuk sampai ke sum-sum. Seperti disiksa oleh penyakit sesak nafas, mulutnya kemudian terbuka melepas suara yang terengah-engah. Nyonya Lila? Agak lama, baru leher Lila yang kaku bisa bergerak. Ia masuk. Beberapa heli rambut Lila bergibar di tiup angin malam yang berhembus kencang. Ia menggigil, tertatih-tatih melangkah ke dalam. Selintas terbayang di penaknya betapa tinggi laki-laki itu, rambut yang bergibar hanya sampai di batas lengan yang juga licin, tetapi tampak sangat kukuh itu. Pintu kemudian tertutup. Di belakang Lila, ia kini berada di sebuah ruangan yang selebar kebun di belakang rumahnya sendiri. Seberangkatan perabotan hantik sejenak membuat mata bergilak. Duduk Tersadar dari gagak kemanya pada isi ruangan itu. Lila terakhnya di atas sebuah kursi, berpikir dengan jok tebal berpusat. Betapa kelam permukaan meja di depan matanya. Betapa kelam lantai tekel gelapu di telapak kaki. Lebih kelam lagi lampu yang bersinar redup dari balik layun yang terbuat dari anyaman bambu di pojok. Langkah-langkah kaki sila lagi kundul berdetak-detak waktu memasuki sebuah pintu kecil. Dan kemudian lenyap meninggalkan suasana sepi yang menceki. Lila menarik nafas, berat dan susah. Ada sekali dua ia lewat di halaman rumah besar dan megah ini. Ia tahu betul ruangan di mana kini ia duduk menunggu dengan jantung yang berdebur. Selalu tampak terang-penderang. Tetapi mengapa kini semua menjadi gelap kulita? Oh, lampu di pojok hampir-hampir tak bersinar. Dan layun itu mengingatkan Lila pada kematian. Ia menggigil lagi, bagai pernah mendarita demam. Tetapi ia tak pernah semenggigil sekarang. Ruangan rumahkah ini? Atau bangunan di tengah-tengah kuburan? Pintu kecil tadi terbuka kembali. Tubuh tinggi besar bagaikan tumbukan bukit itu berdiri di sana. Masuk lagi-lagi ucapan yang sama. Lila berdiri ragu-ragu. Ragu-ragu pula ia melangkahkan kaki ke sepanjang ruangan menuju pintu kecil itu. Rasanya sudah beribu-ribu langkah ia lakukan. Dan sudah bermil-mil ia berjalan. Baru ia sampai di sebelah sana pintu kecil. Untuk kedua kalinya pula, ia dengar perintah yang sama. Duduk. Perintah itu datang dari arah sebuah ranjang besar yang hampir memenuhi setengah dari ruangan yang ternyata kamar tidur. Barulah Lila terjengah. Virasat buruk yang menyerang dirinya semenjak meninggalkan rumah. Kini mulai membentuk sebuah kenyataan yang memang belum tampak buruknya. Tetapi sudah terasa betapa sangat tidak enaknya. Letih karena goncangan perasaan, bila kemudian mengambil tempat duduk di sebelah kursi rotan bersandar tinggi, tak jauh dari pintu. Reflek, ia menoleh. Lagi-lagi berkepala licin itu tengah menghilang, dan pintu tertutup rapat, hampir-hampir tidak bertepi, sehingga Lila berpikir-pikir di sebelah mana letaknya pintu-pintu, dari mana ia tadi masuk. Virasat buruknya kian menjadi, namun ia belum sempat untuk melakukan apalagi memikirkan sesuatu. Terdengar bunyi derita halus dari arah ranjang. Sesosok tubuh kehitaman, karena biama gunting cina yang berwarna pekat, duduk mencangkung di atas tempat tidur. Matanya berkilau tajam, lurus menelan bulat-bulat kehadiran perempuan yang duduk di kursi rotan. Lila jadi terperangah. Ialah kini yang sesak nafas, benar-benar sesak nafas, takut. Pertanyaan yang gencil itu justru mendatangkan jawaban yang dikehendaki Lila. Saya, Pak Lura. Kenapa? Lila menjilat bibirnya yang kering kerontang. Baru kemudian, entah. Tak perlu takut. Lagi-lagi setengah bayar di atas ranjang, kemudian duduk di pinggir tempat tidur. Sepasang kaki menjuntik, hampir-hampir menyentuh lantai. Minum. Suaramu gemetar. Takut, Pak Lura. Sudah, kubilam. Mengapa di sini? Mengapa tidak di kamar tamu saja? Suara cekakak yang tertahan-tahan dan sedikit paruh, hampir mencobot cantung Lila. Ia berpegang ke tangan kursi. Ia berusaha berdiri. Tetapi dengan susah payah ia sadari kalau semua telah terlambat. Sorot mata yang tajam dari laki-laki di atas tempat tidur telah melumpuhkan seluruh tenaganya. Ia ingin menjerit-menjerit sekeras-kerasnya. Tetapi yang keluar cuma keluhan-keluhan pendek disusul oleh isat tangis. Mata Lila yang bundar dan indah mulai berlinang. Di antara linangan air matanya, ia lihat laki-laki itu turun dari atas tempat tidur. Satu-satu melangkah gontek seperti orang mabuk atau memang mabuk. Lila menjerit lagi dalam hati dan telinganya semakin berih oleh suara cekakakan yang berlahan-lahan berubah jadi tawa yang ganjil. Laki-laki itu kini berdiri tepat di depannya, memandang ke bawah pada perempuan yang sudah tinggal seperti cacing yang terdampar di laut pasir yang panas oleh terik matahari. Tidakkah kau tahu berterima kasih, Lila? Terengah-engah Lila menyahut. Maksud, maksud Pak Lura? Janganlah memandangku seperti itu, toh aku bukan setan. Kau memang setan, setan, setan. Lila menjerit lengking. Namun ceritan itu cuma menghantam paru-parunya sendiri. Menghantam keras sehingga paru-parunya seperti pecah dan dada mulai reka. Ia hampir bingsan. Waktu tangan lelaki setengah bayar berpakaian pekat itu mulai merabah bunda, kemudian bibinya, tanpa bisa dielakkan sama sekali oleh Lila. Kau semakin cantik saja, Lila, menggeram lelaki-lelaki itu. Kau sepantasnya menerima jamahan tanganku. Pak Lura, Pak Lura. Ah, sudah. Lupakan kalau aku ini Lura. Pandanglah aku ini sebagai lelaki-lelaki. Bukankah kau sudah lama merindukan kehangatan tubuh seorang lelaki-lelaki dan ranjangku? Oh, sudah lama terasa amat dinginnya. Lebih dingin dari udara malam ini. Sebentar lagi akan hujan, akan bertambah dingin. Dan tiba-tiba saja, ia telah merahuk Lila. Perempuan itu seketika tersentak. Jangan. Kelunga liri. Sebuah ciuman mendarat di bibirnya. Ganas dan buas. Rakus menjijikan. Lila ingin muntah. Sayangku, oh, sambutlah cintaku. Peluklah aku Lila, peluklah aku. Suara terengah-engah merayapi cupil telinganya. Saya sudah bersuami, Pak Lura. Bertahun-tahun kau ditinggal ganya Lila. Bertahun-tahun aku telah membantu hidupmu agar tidak terlantar. Oh, isilah hatiku yang sedang kosong Lila. Hangatilah ranjangku yang dingin. Sebuah sentakan yang keras merobek pelus atas Lila. Bunyi robekan itu seperti petir. Menyambar-nyambar ke jantung Lila. Ia mulai histeri. Tangannya mencakar. Kaki menendang-nendang seluruh tubuhnya seperti dipatah-patahkan oleh petotan sepasang tangan yang melilit-lilit bagai ular. Dengan putus asa, Lila terpegih tertahan. Waktu tubuhnya terangkat, kemudian dihempaskan ke atas ranjang. Ia berusaha bangkit, tetapi laki-laki itu sudah melompat. Kaki Lila tercengkram. Ia tarik dengan sekuat tenaga sambil tangannya terus memukul-mukul. Pukulan itu bagikan cupitan-cupitan lembut saja. Bagi sila lagi yang tertawanya saja di antara desah nafasnya yang mengebu-gebu. Lila terpegih lagi. Waktu rohnya yang kemudian sobek karena sebuah sentakan yang cepat. Ia jadi nekat karena rasa malu. Kakinya yang masih tercengkram melipat dengan tiba-tiba. Di detik berikutnya terdengar bunyi dut yang keras. Laki-laki itu mengeluh. Kemudian jatuh terhumbalang di atas lantai, membentur kaki meja. Dudukan lampu hotel di atasnya goncang berlahan-lahan jatuh persis di atas kepala sila laki. Jaya dia. Ia memaki. Lampu itu mati gelap kulitnya seketika. Lila tak ingin berpikir panjang. Kesempatan itu ia bergunakan untuk meluncur dari atas ranjang. Dengan terantu-antu, ia akhirnya mencapai tepi dinding. Namun suara ribut yang ia timbulkan memberi petunjuk bagi sila laki untuk mengikuti arah perempuan yang sedang berjuang mempelakah hormatan itu. Karena sudah terbiasa diam di ruangan yang sama, mata sila lakilah yang lebih dulu awas mengatasi kegelapan. Dan Lila berhasil mendorong salah satu bagian dinding yang ia perkirakan tempatnya mula-mula masuk. Dinding itu terbuka, tetapi gelap sekali di dalamnya. Itu bukan ruangan duduk. Namun Lila tidak berduli. Ia terobos dengan nekat. Ia melewati lorong yang gelap beberapa langkah, kemudian membentur anak tangga. Hampir saja Lila terjatuh. Ia terpegi. Dan suara tertawa halus di belakangnya mengejar semakin dekat. Tenang-tenang saja lelaki itu. Seakan-akan ia tahu ia tidak akan kehilangan mangsanya. Ketakutan dan keputus asaanlah yang menolong Lila melampaui anak tangga demi anak tangga yang berputar-putar terus ke atas. Suatu saat ia merasa kepalanya membentur sesuatu. Ia benturkan terus. Sesuatu itu kehempas keluar. Ternyata bingkai penutup Lila segera menghambur keluar dan hujan deras menyambut kedatangannya. Sedetik Lila mengkikil oleh kucuran air hujan yang membasahi sisa-sisa pakaian yang melekat di tubuhnya. Matanya jelalatan dalam remang-remang malam berhujan. Ada suara menderu-deru di depan. Datangnya dari arah bawah. Lila tidak peduli. Ia berlari sepanjang lantai tak beratap yang rupanya teras bagian paling atas dari bangunan rumah itu. Di belakangnya seorang lelaki berbagian pekat tertawa cekakakan. Seolah-olah ingin mengimbangi deru hujan yang membahana. Lari kemana manisku. Ia mengeram dan kembali mengejar. Lila mencapai pinggir teras setinggi dada. Nanar ia memandang ke bawah. Bagian belakang rumah itu berdiri di atas pundamen yang kukuh oleh batu-batu padas. Samar-samar ia melihat sungai yang tengah banjir di bawah. Lila kemelutuh takut-takut ia membalik. Sini manis. Dingin di sini. Kembali ia ke kamar. Pujuk sila lagi. Cobalah. Lila mendesis. Sini sayangku. Sini manisku. Setan. Setan. Lila menjerit. Ceritan yang bersamaan dengan meledaknya petir di langit. Dalam kilatan petir. Sila lagi melihat bagaimana mangsanya berusaha naik ke pinggir teras. Berdiri sempoyongan sesaat. Di saat berikutnya terdengar cerit Lila yang menyayatkan hati. Tubuh perempuan itu lenyap di telan kegelapan. Sesaat sebelum lenyap masih sempat Lila mengutuk. Aku akan datang untuk membalasmu. Parman jatuh terduduk di sisi makam. Aku akan tetap setiakan sampai matipun kau akan tetap kutunggu. Suara yang tersendat-sendat itu seolah-olah keluar dari timbunan tanah yang masih kemerah-merahan itu. Tangis Lila membasahi kemeja Parman yang tak berdaya untuk membucu istrinya. Tangan Parman terbelunggu betapa ingin ia memeluk istrinya dan betapa perih terasa di hati karena keinginan itu berhalang oleh pelunggu besi yang semakin lama semakin menjepit kedua pergelangan tangannya. Sakitnya sampai ke tulang. Aku akan pulang Lila ku selama kau masih cinta padaku. Aku akan pulang sayangku. Itulah kata-kata terakhir yang bisa diucapkan Parman. Kemudian ia cuma bisa menggigit bibir menahan tangis ketika ia diseret oleh dua orang petugas polisi naik ke atas jeep yang terbuka. Di tengah-tengah goncangan jeep karena jalan yang becek dan terlubang-lubang, Parman melihat Lila semakin jauh, jauh dan jauh. Akhirnya hanya merupakan titik kecil di tengah-tengah kerumunan penduduk yang menyemut. Menyaksikan salah seorang warganya diangkut pihak berwajib dengan cat yang mencoreng muka. Rampok. Manusia-manusia yang menyemut itu tidak seorang pun yang memperlihatkan muka ketika sejam yang lalu Parman kembali ke kampungnya. Tetapi ia yakin, dibalik tiri-tiri jendela atau pintu-pintu yang setengah terbuka, banyak mata yang mengintik. Tak ada kata yang terucap. Tetapi Parman mendengar suara sinis di hatinya sendiri. Perampok itu telah pulang. Satu-satunya orang yang bersedia menyambut kedatangannya hanyalah mertua perempuannya. Janda tua yang telah pikun itu menerima kedatangan Parman di pintu rumah mereka yang hampir amruk. Manalilah, bu. Tanya Parman dengan jantung berdegup. Sadar akan pandangan mata yang menjorok di wajah yang pikun itu. Kata mereka Lila telah mati. Tetapi Parman tidak percaya seujung rambut pun juga. Sampai ia tiba di makam dan membaca papanisan yang bertuliskan nama Lia. Hari lahir dan hari matinya. Lama sekali Parman bersimpuh memandangi papanisan itu. Lila akan menunggu katanya. Sampai mati, Lila akan menunggu. Sampai mati. Dan kini Lila telah mati. Tidak. Parman menjerit. Ia peluk nisan papan itu. Ia raup dan sakar tanah yang masih memerah di dekat kakinya. Ia ingin membongkar makam itu sampai ke dasar dengan seluruh kekuatannya. Katanya, ia ingin melihat Lila memandangi wajah istrinya. Apakah tersenyum melihat kedatangan Parman? Ataukah menangis terisa-isa seperti ketika ia melepas kepergian Parman? Parman menjerit-jerit seperti orang gila memanggil-manggil nama istrinya sambil terus menggalih dengan tangannya. Hentikan, Parman. Suara yang beradaan memerintah itu seketika menyadarkan Parman. Ia menoleh seorang laki-laki tua berkain sarung berdiri di dekatnya. Parman mengharapkan senyum simpati atau wajah yang buruk berduka. Tetapi di depannya, ia cuma mendapatkan wajah yang dingin serta senyum yang teramat kaku. Percuma kau bongkar kuburan istrimu, kata orang itu. Tetapi Lila, Lila, Lila sudah mati. Aku tak percaya, Pak Angga. Tak percaya. Kami sendiri yang menemukan mayatnya di sungai. Kami sendiri pula yang memakamkannya. Parman terhenyak. Wajahnya seketika terengangat. Di sungai, ia mendesis. Ia, kalian temukan di sungai. Ia, tidak. Tak mungkin Lila membunuh diri. Laki-laki bersarung itu cuma angkat bahu. Pokoknya mayatnya kami temukan di sungai. Laki-laki itu mengajak Parman ke pinggir sungai. Beberapa ratus meter dari pemakaman. Di sepidang tanah berlawah dengan akar-akar pepohonan yang telah ratusan tahun umurnya menyuntik di sana sini. Mereka berhenti. Akar-akar ini yang menahan tubuh Lila. Kata orang itu. Parman menggigil. Siapa? Siapa yang membunuhnya? Membunuh. Tak seorang pun yang membunuhnya. Ia memang ditemukan dalam keadaan terluka. Pemeriksa mengatakan Lila terjatuh dari tempat ketinggian dan membentur batu-batu jadas. Jatuh ke sungai. Hanyut sampai kemari. Kata mertuaku, Lila ditemukan dalam keadaan setengah telanjang. Parman menggeram. Tidak seorang pun yang memperkosanya. Pak Angga bisa membuktikan Parman menjadi marah. Laki-laki tua yang dipanggil Pak Angga itu pun ikut marah. Matanya menatap tajam pada Parman. Kampung ini masuk karena kesyukuran dan keramah tamahan penduduknya. Parman, satu-satunya orang yang mencemarkan nama baik kampung ini hanya kau. Ingatlah itu. Parman terdiam. Namun sinar matanya tidak menerima tuduhan itu. Kau akan lama di sini? Tanya Pak Angga setelah mereka terdiam. Aku telah berjanji untuk selalu di dekat istriku. Bila aku kembali, rumut Parman liri. Lila telah mati. Aku tak akan meninggalkannya. Pak Angga menelan ludak. Sebagai ketua RK, katanya, hati-hati. Aku cuma ingin menyampaikan keinginan penduduk. Mereka tak ingin kampung ini kembali terjemar. Parman gemetar. Kedua telapak tangannya mengepal. Aku telah berjanji pada Lila untuk hidup secara baik-baik. Lila telah mati. Jangan ulang kalimat itu, Tangan. Bagiku, Lila tidak mati. Tidak pernah mati. Lila telah mati. Tak ada yang membutuhkanmu lagi di kampung ini. Bapak mengusir. Terserah. Anggap amnu. Lantas, laki-laki tua itu nyelonong pergi. Lama Parman terpakut di tempatnya berdiri. Ia tidak peduli pada ketua RK. Ia tidak peduli apa kata dan keinginan tetangganya. Di matanya cuma terlukis akar-akar bohon di rawa-rawa yang menjulur sebagian ke tengah sungai. Di antara akar-akar bohon itu, Mereka konon menemukan tubuh Lila terbuka. Tetapi kata mereka bukan terbunuh. Hampir telanjang. Tetapi kata mereka bukan karena dipergosa. Aku cinta padamu Lila. Ia bergumamparau. Setengah menangis. Aku akan ikut kemanapun kau pergi. Tetapi aku harus tahu mengapa kau mesti pergi begitu saja. Tanpa menunggu seperti yang telah kau janjikan. Parman kemudian kembali ke magam istrinya. Tanah yang tidak karuan lagi bentuknya karena habis ia bongkar tadi, Ia betulkan dengan hati-hati dan penuh kasih sayang. Setelah itu, Ia mendekat lantas mencium papanisan istrinya. Lalu duduk mencangkung menatap lurus ke kepala magam. Matanya tidak bergedip. Tubuhnya tidak bergerak-gerak. Ia tidak berduri pada malam yang telah mulai datang. Pada kesepian yang mencekam di kuburan. Pada angin yang enggan bertiup seperti keengganan manusia untuk diam di tengah-tengah kuburan. Kabut menyelimuti bumi ketika sesocok bayangan menyelinap memasuki pagar bambu sebuah halaman rumah yang besar dan terletak di daerah tertinggi kampung yang sepi itu. Beberapa saat bayangan itu termangu-mangu memandangi rumah di depannya. Seperti biasa, jendela kaca bentuk modern di bagian depan tertutup oleh tiri tipis sehingga cahaya yang terang-benderang dari dalam membias keluar. Seperangkatan perabotan antik menggeletak diam-diam di beberapa bagian ruangan. Sesosok tubuh tadi hati-hati berjalan di antara pohon jambu dan rambutan sepanjang jalan berbatu kerigil sampai ke pintu besar berwarna hitam pekat. Bunyi kerigil terinjak ditelan oleh angin yang mendesau-desau. Daun-daun tua berkukuran ke bumi di antara kaki-kaki yang terus melangkah ke pintu. Tiba di sana, sesosok tubuh itu kembali termangu-mangu. Kepalanya berputar ke sana kemari dengan mata yang jelalatan mengintik. Merasa aman, ia kemudian mengetuk pintu hati-hati dengan ketukan yang berirama. Kemudian dia menanti. Tak lama pintu terbuka. Sedikit tapi sebentuk wajah yang berbentuk suki empat dengan kepala yang licin tanpa sehelai rambut. Tersembul dari sela-sela daun pintu. Siapa? Terdengar suaranya yang berat. Parman. Daun pintu kemudian dilebarkan. Parman masuk. Mau apa? Tanya laki-laki berkepala licin dan bertubuh tinggi besar itu. Setelah lebih dulu, menutupkan pintu. Mana Pak Lurah? Tidur. Bangunkan. Tetapi, bangunkan pejok. Laki-laki besar yang dipanggil pejok itu sesaat ragu-ragu. Matanya penuh selidik di bawah alis berbentuk golok dan segera bertemu dengan sepasang mata Parman yang tegang. Dingin tetapi penuh ancaman. Dalam hati pejok berpikir cepat, dengan mudah akan ia taklukan si Parman ini dan lemparkan keluar. Tetapi Parman kelihatannya nekat, bukan kekalahan yang ia takutkan. Akan tetapi sesuatu yang bersirat di balik sinar mata Parman. Dan itu berarti ancaman bagi kedudukan majikanya. Enggan pejok berjalan ke pintu kecil. Ia ketuk sekali, dua kali, tiga, empat. Pejok hampir mengundurkan niatnya ketika pintu itu terbuka. Diiringi suara yang malas. Ada apa pejok? Tengah malam ini kau. Suara itu mendadak sontak berhenti setelah melihat kehadiran laki-laki lain di belakang pejok. Sesaat ia menggeleng-gelengkan kepala, kemudian mengucek-ucek matanya. Tetapi dilihatnya tidak berubah. Seorang laki-laki lain di belakang pejok. Pak Lora perlahan-lahan tersenyum. Parman, kapan pulang? Ladi siang. Keduanya kemudian berjabatan tangan. Parman heran. Jabatan Pak Lora kaku dan dingin. Namun diam-diam ia mengerti. Mungkin kedatangannya bisa berakibat lain pada Pak Lora. Setidak-tidaknya hanyalah Parmanlah. Satu-satunya setelah pejok siapa ada orang lain yang sebenarnya ikut mencemarkan nama baik kampung mereka selama ini. Duduk-duduklah. Cepat juga kau keluar dari penjara. Kata Pak Lora tersendat-sendat seraya menyeret Parman untuk duduk di ruang tamu. Di belakang mereka, pejok pelan-pelan menghilang. Apa maumu, Parman? Parman menatap langsung ke mata Pak Lora tajam. Kukira Bapak ingin berterima kasih, katanya Paro. Pak Lora tertawa kecil. Jadi itu yang kau inginkan? Terima kasih. Parman, kau benar-benar seorang sahabat yang kuat rasa setiak kawanya. Tetapi orang-orang kampung tak lagi bersahabat padaku. Oh, Pak Angga mengusirku pergi. Oh, mata Parman menyibit Pak Lora cuma mengatakan oh saja. Demikian tenang tanpa ekspresi. Namun lagi-lagi Parman hanya bisa menelan ludah. Sebagai ketua kampung, tentu saja lagi-lagi setengah bayar di depannya telah mengetahui. Apa keinginan masyarakat yang berada di bawah perlindungannya? Tetapi bukankah Pak Lora juga harus memandang Parman sebagai salah seorang anggota masyarakat itu? Setidak-tidaknya. Seperti yang telah ia katakan seorang sahabat yang tahu rasa setiak kawan. Aku mohon pertolongan Bapak, kata Parman tak bersemangat. Oh, tentu-tentu. Sebagai seorang sahabat aku akan menolongmu. Hanya sampai di mana kemampuanku untuk menolong. Berapa kau perlukan uang? Parman menggigit bibir hatinya terasa amat sakit. Aku akan menetap di kampung ini, katanya. Oh, lantas. Aku tak butuh uang. Selama di penjara aku diperkerjakan di bengkel. Kelakuanku baik, hasil kerjaku di bengkel tidak seberapa. Tetapi kepala personalia penjara kemudian memperkenalkan aku pada salah seorang temannya di luar penjara. Tentu saja setelah aku dibebaskan. Temannya itu memberi pekerjaan padaku, hasilnya ku kumpulkan. Setelah ku rasa cukup, aku minta berhenti. Lantas kembali ke sini. Tetapi ku dapati, Lila telah mati. Wajah Pak Lurah agak bucat tiba-tiba. Parman heran. Iya, iya. Lila kami temukan tersangkut di pinggir sungai. Perempuan yang malang. Terimalah bela sungkala ku, Parman. Kata Pak Lurah terburu-buru. Jadi kau akan menetap di sini? Parman menganggup. Baiklah, besok akan ku tanyakan pendapat Pak Angga. Jangan tanyakan, tetapi tentukan. Tetapi mereka semua, Parman. Bapak Lurah di sini. Selama bertahun-tahun, tidak seorang pun penduduk yang berani menghitamkan apa yang kata Bapak Putih. Pak Lurah menelan ludah. Baiklah, katanya hambar. Besok akan ketemui RK dan RT. Setelah itu aku akan ke rumahmu. Tunggu saja di sana. Ingat, jangan kemana-mana. Parman lantas berdiri. Tetapi sebelum keluar, ia memutar tubuh. Saya juga berterima kasih, katanya. Kata mertuaku. Selama aku di penjara, ia dan anaknya Lila selalu memperoleh bantuan keuangan dari Bapak. Pak Lurah tertawa. Ah, itu belum seberapa, Parman. Dibanding dengan kekuatan mentalmu untuk menutup mulut tidak membuka rahasiaku. Bantuanku itu benar-benar tidak berarti apa-apa. Aku menutup mulut karena aku harus pikirkan istri dan mertuaku. Bapak tidak ikut masuk penjara. Berarti Lila dan ibunya tidak hidup sengsara. Pak Lurah terdiam. Dan Parman membuka pintu keluar. Ia menutupkan pintu dengan keras. Berdentam bunyinya. Pak Lurah pucap. Beberapa saat ia terjenung di tempat duduknya. Ia menyelut sebatang cerutu. Dihisapnya berulang-ulang. Dalam asapnya kemudian ia hembus berkepul-kepul naik ke langit-langit ruangan. Ia agak gemetar ketika berdiri dan masuk kembali ke kamar tidurnya. Ia mau naik ke atas ranjangnya yang besar dan lebar. Tetapi tak jadi. Angin dingin meniup dari samping. Lagi-lagi itu menoleh. Ternyata salah satu bagian dinding terbuka. Gelap di dalamnya. Pak Lurah terpaku sesaat. Angin dingin merempes keras dari bagian dinding yang terbuka itu. Mulutnya terbuka. Maksud memanggil Bejo tapi tak jadi. Ah, mengapa hal sebelit begitu harus ia perintahkan pada satu-satunya pelayan dan temannya di rumah ini? Ia lantas berjalan ke pintu itu. Bermaksud menutupkannya. Namun lagi-lagi ia tertekun. Tidak mungkin ada angin yang masuk ke dalam kalau tidak tingkat penutup di bagian atas terbuka. Sialan. Ia memaki. Mengapa puluh si Bejo tidak menutupkannya sejak tadi-tadi? Seraya menggerutu, ia kemudian berjalan memasuki lorong sempit dan pendek di balik pintu itu. Dengan hati-hati ia melangkah. Menaiki anak tangga demi anak tangga yang berputar-putar sampai ke bagian atas. Akhirnya ia tiba di teras paling atas dari rumahnya. Di luar tenang. Tetapi angin betapa dinginnya. Kapu tipis menutupi pandangan matanya. Namun setelah lama memperhatikan, ia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Ia kembali turun dan bermaksud menutupkan kembali tingkat di atas tangga. Ketika terdengar sekuah cerit, ia menyayat hati. Di bawah di luar rumah, Parman juga mendengar ceritanya itu. Ia tertekun. Dia mendengarkan, kemudian berlari mengikuti arah ceritan tadi menghilang. Beberapa kali ia terperosok pada lumpur dan hampir membentur cabang-cabang bebohonan. Sebelum ia mencapai pinggir tebing di bagian belakang rumah Pak Lurah sampai di sana. Ia berhenti dengan nafas tersengal-sengal. Memandang dengan telitik ke arah anak sungai. Ketika itu, sungai telah surut. Air mengalir dengan tenangnya. Menimbulkan suara gemerijik halus menerpa patu-patu yang menyempul di beberapa bagian sungai. Kabut telah menibis dan bulan puca di langit. Menerangi tempat itu dengan cahaya yang samar-samar. Tetapi, Parman tidak melihat seorang pun juga. Tidak lagi mendengar ceritan yang menyayatkan hati tadi. Tetapi, ia pasti ada seseorang yang menjerit. Orang itu perempuan. Berdeguk jantung hati Parman setelah mengingat-ingat ia seperti. Ia seperti mengenal suara ceritan itu. Lila, ia mendesak. Lila, kemudian ia berteriak. Suaranya memecah di sekitar tempat itu bergaung ke bukit-bukit di kejauhan. Kemudian, kembali dengan suara mengaung di telinganya. Lila, Parman berbisik, lirik, dan sakit. Seperti ditarik oleh tenaga gaib, Ia melangkah menuruni tepi. Tetapi, karena curam dan licin bekas hujan renyeh-renyeh siang harinya, Ia jatuh bergulingan ke bawah. Untungnya, langsung terjebur dalam kenangan air terlumpur. Hanya beberapa inci dari sebuah batu besar dan runcing di pinggir-pinggirnya. Dengan hati-hati, Parman naik ke atas batu itu. Tubuhnya menggigil kedinginan. Dari sana, ia kemudian menatap ke hilir. Sungai itu berbelok sekitar 300 meter di sebelah sana. Di ujung belokan itulah ia dengar ditemukan mayat istrinya tersangkut. Oh, Lilaku, ia berbisik lagi. Kau mau menuntun kubukan? Mulutnya tersenyum lembu dan mesra. Kemudian ia merangkah ke tepi. Sampai di sana, matanya mencari-cari. Ia sudah terbiasa oleh kegelapan. Kata mereka, Lila meninggal seminggu yang lalu. Amat sukar baginya mencari jejak. Namun hatinya yakin, Ia akan menemukan sesuatu petunjuk. Entah apa, tetapi ia pasti menemukannya. Dengan bantuanmu, Lilaku, kumamnya. Berulang-ulang kali, ia berjongkok, berjalan. Berjongkok lagi, berjalan dengan mata mencari-cari sepanjang pinggiran sungai. Dengan tubuh basah oleh keringat. Ia sampai di tempat di mana ia tanpa angkat tadi sore berkiri. Sepanjang 300 meter mencari tidak ia temukan sesuatu apapun. Parman tidak kalah semangat. Ia cinta pada Lila dan penduduk toh akan mengusirnya lambat atau cepat. Hati kecilnya mengatakan tipis sekali harapan ia dapat bantuan dari Pak Lura. Ha, Pak Lura. Mengapa ia tidak mencoba mencari mulai dari arah sana ke hulu? Bukankah ceritan itu ia dengar di bagian sana? Ceritan-ceritan siapa? Memang wanita Lila, Kak? Tetapi Lila sudah mati seminggu yang lalu. Lantas ceritan siapakah yang ia dengar tadi? Ataukah hanya halusinasinya saja? Persetan, ia memaki. Biar halusinasi, kalau itu cerit arwah istriku, aku tak peduli. Atau siapa tahu, kalau ia bisa menolong seseorang yang saat itu membutuhkan pala bantuan. Dengan kemungkinan-kemungkinan yang simpang siur itu, ia kembali ke tempat di mana tadi ia berdiri. Tetapi tepat di puncak batu besar berujung runcing, di mana lumpur yang memercik dari bagiannya yang basah terjatuh ke sana masih membegas. Pada saat itu, hari sudah menjelang subuh, kokoh ayah mulai bersahut-sahutan dari arah kampung, dan bulan pucat semakin pucat. Namun cahaya subuh yang remang-remang semakin memperjelas pandangan matanya. Parman menatap jauh ke hulu, tetap saja ia tidak melihat seseorang atau sesuatu yang mencurigakan. Agak kecewa ia tengadah, betapa perih matanya, dan tiba-tiba ia tertikun diam. Karena tengadah, matanya telah melangkap sesuatu yang menari di tebing batu, yang sekaligus menjadi fondamen yang kukuh dari bagian belakang rumah Pak Lurah yang bertingkat. Di salah satu ujung batu tebing, tersangkut secari kain yang warnanya sudah tidak karuan, hanya bisa dilihat oleh orang yang bermata tajam. Dalam sedetik, Parman telah terjun ke sungai. Ia berenang ke bagian yang dalam, kemudian menepi persis di bagian bawah tebing fundamen rumah orang kampung yang paling terhormat itu. Dengan susah payah ia merangkap memanjat tebing yang curam itu, dengan mengandalkan ujung-ujung batu cadas yang tersembul dari tembok tebing. Ia sudah kepayahan ketika tiba di bagian mana carikan kain tadi tersangkut. Ternyata bukan pada ujung cadas, melainkan pada ujung sebuah kayu bekas akar pohon yang patah. Setelah memasukkan benda itu kebalik kemejanya, ia tidak lagi merayap turun, melainkan mendoyongkan tubuh sedikit ke depan, kemudian terjun ke bawah. Tubuhnya mencepur di bagian yang dalam. Ia biarkan dirinya hanyut di bawah air, dan kemudian tidak jauh dari tempat mandi kaum wanita. Ia kemudian merangkak ke tepi. Beberapa menit ia duduk melepas lelah. Setelah itu berjalan menuju ke rumah. Di sana benda yang ia temukan, ia dekatkan pada lampu. Benda itu ternyata sebuah pihak, kutang lila, sungutnya dengan wajah pusat. Di rumahnya Pak Lurah meluncur menuruni tangga, kemudian bergegas memanggil-manggil pelayannya. Tutupkan tingkap atas bangsa. Ia memakai kalang kabut. Terheran-heran, bejoh naik juga ke atas, menutupkan tingkap yang terbuka, dan kembali ke bawah. Di sana ia lihat majikannya meringkuk di tempat tidur. Seluruh tubuhnya terpenam dalam selimut yang tebal. Namun jelas terlihat bagaimana tubuh Pak Lurah gemetar hebat, dan suaranya mengikip seperti orang dijangkit malam. Parmen berdiri tegak di pekarangan rumah Pak Lurah. Seluruh wajah sampai ke telinganya merah padam. Pak Lurah! Ia berteriak memanggil. Suara teriakannya yang keras melengking seketika memecahkan kesepian subuh hari itu. Beberapa orang penduduk yang masih enggan bangun karena udara yang dingin, mau tak mau terlontar dari tempat tidur, kemudian berlari keluar rumah, atau memperhatikan dari balik pintu, tak sedikit pula yang mengintai dari jendela. Pak Lurah! Keluar kau! Laki-laki jahanam! Tak terdengar sahutan. Penduduk yang memandang jadi penasaran. Ada apa pagi-pagi bekas perampok itu memanggil-manggil Lurah mereka. Sesubuh ini pula lagi. Hari masih bergabut. Alangkah dinginnya. Kuah panas yang membarahnya bergecolak dalam diri satu orang. Parmen yang berdiri mengkangkangkan kaki di halaman rumah Pak Lurah. Ia kemudian menyambar sebuah batu besar. Mata semua orang terbelia. Batu itu melayang di udara, menghempas dengan keras di jendela rumah Pak Lurah. Bidang kaca berwarna gelap dari luar terang dari dalam, yang termodern dan termegah di kampung itu seketika pecah berantakan, mengiringi suara yang gegap gembita dari batu yang kemudian menggelinding di ruang tamu, menghantam apa saja yang ada di dalam. Hanya orang yang bertenaga dalam yang tinggi yang bisa melakukan hal itu. Namun Parmen bukanlah seorang jagoan. Tenaganya mendapat dorongan dari amarah dan kebencian yang meluap-luap. Suara yang hirup piku itu selama beberapa saat berikutnya digantikan oleh kesepian yang menyentak. Bahkan ayam yang tadi ribut berkokok maupun berkotek pada bungkam. Sedang burung-burung yang berjiut bersahut-sahutan di pepohonan, tidak ada lagi yang berani bernyanyi. Semua diam, semua tegang, semua menunggu tetapi tak lama. Seorang keluar dari pintu besar hitam di bagian samping rumah. Ia bukan Pak Lura, melainkan Pejo, yang melangkah tegap mendatangi Parman. Yang didatangi diam tak bergerak, sementara mukanya yang merah berubah semakin kelabu. Mau apa kau? Teram Pejo, Parman meludah. Aku tidak membutuhkan kau Pejo, aku panggil majikanmu. Ia tidur, Parman tertawa. Kalau tak salah, batu yang ku lemparkan juga mengenai pintu kamar tidurnya, tak beranikah ia bangun untuk menghadapi tangan salah seorang penduduknya. Jangan menghina. Majikanmu memang hina seorang laki-laki bisek, berpelayankah seorang laki-laki homosek. Panggil keluar Pak Lura, dan kau cari saja laki-laki lain untuk jadi mainanmu. Kepala yang gundul licin itu bergilu ke merah-merahan, haram jatia. Makinya dan meninju ke depan Parman yang sudah tahu akan dihadapkan pada pelayan itu mengelak dengan cepat. Demikian cepat dan demikian tiba-tiba, sehingga pelayan yang sedang diamu amarah itu terborong ke depan. Tubuhnya tidak bisa ia imbangi lagi. Terdengar suara berdeguk yang ngeriuk di atas tanah berkerikil. Bejo mengaduh kesakitan. Dengan sigap ia bangkit lagi. Tetapi Parman sudah maju ke depan. Cepat sekali. Aku sudah banyak latihan di penjara Bejo, bentaknya mengiringi hantaman mulut yang deras ke daku Bejo. Pelayan itu terdongak lantas terhempas ke belakang oleh sesudah tin Suparman yang tubuhnya jauh lebih kecil dari Bejo. Kekuatan yang membahana di balik tubuh yang besar dan perkasa itu ternyata tidak dibarengi dengan kelihian otak dan pengalaman. Selama bertahun-tahun bekerja dengan Pak Lura, tidak seorang pun yang pernah menjamah tubuh Bejo karena tidak punya urusan, kalaupun ada karena tidak punya keberanian. Sekali dua, ia dapat pula menyarankan pekulannya ke tubuh Parman sehingga pembuat gaduh di subuh itu beberapa kali sempat terbanting-banting. Tetapi pengalaman sebagai seorang perampok dan bekas narapidana menguntungkan baginya. Ia hanya perlu mengelak dan mengelak sambil melayangkan pukulan-pukulan berbahaya sehingga Bejo akhirnya terhempas kandas kelelahan. Tidak ada luka-luka atau biru lembam bekas pukulan di wajah maupun tubuhnya. Sebaliknya dengan Parman, ia masih tegak memandangi lawannya yang menggelia di tanah. Namun hidung Parman berdarah dan sebelah matanya membiru. Sudah, maki Parman, tersenggal-senggal. Sekarang panggil keluar majikanmu yang terkutuk itu. Bejo mengumpat-umpat namun tidak kuasa berdiri. Terdengar tawa paroh dari mulut Parman. Lantas, ia berjalan tertatih-tatih ke arah pintu rumah yang terbuka. Ia baru saja menginjak lantai teras ketika beberapa orang penduduk meloncat keluar dari rumah dan berlari memasuki halaman rumah Pak Lura. Tahan dia seorang berseru. Parman terbegun. Waktu ia membalikan tubuh, ia lihat belasan orang telah mengepungnya. Ia menyaringi, kesal dan marah. Mau apa kalian? Pak Angga yang berdiri paling depan meludak. Jangan sekali-kali kau jamah tubuh Pak Lurah umpatnya. Mata Parman menyipit. Kenapa pula ia harus kalian bela? Terkutuk, sudah tahu diri bekas perompok masih menghina orang-orang terhormat. Terhormat? Parman tertawa bergagakan. Pak Lurah yang pengecutan tidak berani memperlihatkan muka itu kalian katakan terhormat. Pantas, sambil mencercah begitu, Parman mengeluarkan kutang perempuan yang lusuh dari balik kemecanya yang basah oleh keringat. Kalian lihat, ia menggeram. Matanya berkilat memandangi orang-orang yang pernah menjadi tetangga-tetangga baiknya, tetapi kini mengepung untuk mengeroyoknya. Ini kutang istriku, kutang lila. Kalian dengar, ini kutang lila. Semua orang terdiam seketika. Semua mata membulat melihat kutang lusuh di tangan Parman. Pak Angga batu-batu kecil, apa hubungan kutang itu dengan kegaduhan yang kau buat? tanyanya. Kutang ini tersangkut di tebing belakang rumah ini. Lantas, mata Parman merah menahan marah dan kesal. Bodoh, kerutunya. Tak sabar. Itu artinya, istriku jatuh atau dicatuhkan orang dari teras belakang di bagian atas rumah itu. Tak mungkin, beberapa mulut menggumam. Mengapa tidak? Apa kalian pikir? Dilah merangka dulu dari sungai naik ke tebing baru menjatuhkan diri. Kau menghasut. Aku mengemukakan fakta. Kau menghasut karena kau mau diusir dari perkampungan ini dan Pak Lurah tidak berdaya menghadapi keinginan seluruh penduduk. kau kau lantas menghasutnya. Orang haram, perampok, buangan, mana kami mau percaya pada ucapan-ucapan kotor seorang yang mengerutu tak berkeputusan. kau dan pemergosa. Suara-suara mengumpat berkecamuk di sekeliling parman. Kekayaan Pak Lurah didapat dari merampok. Ia berteriak mengatasi suara berkecamuk itu. Ia yang membiayaiku kesana dan kemari. dari tahun ke tahun hasil usahaku sebagian besar ia ambil untuk dirinya sendiri. Apa yang ia sumbangkan pada kalian hanya satu dua sen dari kerjasama kami. Wih, Pak Angga meludak, mukanya merah padam. Ia sudah semakin menghasut anak-anak usir dia dari kampung ini. hanya dalam beberapa menit kekacauan hidup menjadi redak. Pelawanan parman yang sudah gelap mata atau tidak sebanding dengan amukan pelasan laki-laki yang ganti berganti menghantam serta menghambat langkah tubuhnya kesana kemari. Pakaiannya sudah robek-robek dan di sana-sini berlumur darah. Sementara mukanya sudah mula tidak terbentuk. Dalam hati ia memanggil nama istrinya mengeluh akan matikah aku sekarang lila. Parman tidak mati. Ia hanya hampir mati ketika terdengar suara pak lurah yang keras tetapi lembut berwibawa. Sudahlah saudara-saudara. terdengar terdengar suara-suara nafas lelah. Semua mata memandang ke pintu. Di sana pak lurah berdiri tenang. Bersandar ke pendul pintu. Wajahnya pucat. Tetapi mulutnya tersenyum. Ia mengenakan kain sarung dan berpeci. Aku sedang sembah yang subuh ketika ribut-ribut ini terjadi. Katanya dengan tenang. Tenang sekali. Barusan sempat ku dengar apa yang dikatakan oleh Parman. Percayakah kalian? Tidak, tidak, tak mungkin. Ia dengar suara-suara bergumam. Aku tahu kalian tidak percaya. Kasihan anak malam ibu. Mungkin karena di penjara ia sok dan setelah istrinya mati pikirannya jadi enggak garuan. ia mengatakan yang bukan-bukan. Harap kalian maklumi hal itu. Saudara-saudara hentikan kegaduhan ini. Aku tak mau salah seorang penduduk pun tangannya dikotori oleh darah. Kalian tidak boleh jadi pembunuh. Semua diam, terpekur, bahkan ada yang menjadi malu. banyak orang telah keluar dari rumah berkerumur di depan pagar Pak Lura. Ayam-ayam sudah bertaburan di sana-sini. Burung telah kembali bernyanyi. Seekor kambing mengembi dan beberapa ekor gerbo melenguh dikelandang oleh seorang anak kecil. Sekarang begini melanjutkan Pak Lura. Keinginan kalian untuk mengusir parman apa boleh buat terpaksa dengan berat hati kukabulkan. Tetapi tidak dengan cara yang kalian lakukan. Sayang aku terlambat menengahi. Tetapi sudahlah apa guna menyesal. aku maklum luapan kemarahan kalian. Ia berhenti sebentar menarik nafas panjang lantas kalian bawalah parman ke klinik. Bila besok ia cukup kuat kalian antar ke batas desa dan katakan jangan ia coba-coba kembali ke sini. Pergilah akan kuberikan sejumlah uang untuk biaya pengobatan anak yang malam itu. Sambil mendorong tubuh parman yang babak pelur dan pingsan ke klinik Pak Angga mengeluh. Apaku bilang Pak Lura tidak akan ada tandingan dalam soal berderma dan soal budi di kampung ini. Mungkin juga di kampung-kampung lain apalagi di kota. Hmm anak ini ia menggeleng-gelengkan kepala memandang tubuh parman benar tak tahu di untung di rumahnya Pak Lura termangu-mangu Bejo bercongkokan kelelahan di sebelahnya. tahukah kau apa keinginanku Bejo tanya Pak Lura Bejo memandang kemudian menggeleng Pak Lura tersenyum dingin katanya pergilah nanti malam ke klinik jangan sampai ada yang lihat dan bunuh si parman parman terlonjak kaget ia mengerang sesaat diserang rasa perih yang teramat sangat sekujur tubuh terutama di wajah yang penuh pembalut nanar ia memandang ke jendela ia sempat tersadar tadi siang kemudian pingsan lagi ia sadar kembali sore harinya karena ingin tahu dimana ia berada parman ingat betul jendela kamar klinik dimana ia rawat tetap tertutup rapat kini jendela itu terbuka mengapa lebar bunyi jendela yang menghempas ke dinding itulah yang menyadarkan parman dari serangan kantuk yang luar biasa dan kelelahan yang mengesalkan mata parman mencari-cari liar namun ia tidak melihat kehadiran seseorang pun baik di dalam kamar maupun di luar jendela ia terengah dan menggigil waktu angin yang keras menampar wajahnya dengan susah payah parman turun dari dipan sakit sekali sekujur tubuhnya terkutuk mereka semua ia memagi-magi sendiri hampir saja tulang-tulangku mereka remukan seraya memagi ia terus merangka ke pinggir jendela bermaksud menutupkannya dan kang parman terdongak kang parman seketika itu juga parman menghambur ke jendela berpegangan di pendulnya memandang keluar dengan mata membesar gelap sekali mula-mula ia hanya melihat kabut tipis yang bergerak perlahan-lahan ia juga melihat dedaunan berkukuran dari cabang-cabang pohon yang bergerak lambat-lambat lantas dari tengah kabut yang tipis itu menjelma kabut lain yang lebih tebal mata parman kian melotot dan kabut itu pun kian tebal kang parman menggeleng-gelengkan kebalang keras-keras sakit bukan alang kebalang tetapi ia tidak peduli mungkin kak ia berbisi dan kabut menebal dari berjalan ke arah tepi jendela semakin lama semakin dekat semakin jelas tidak parman tidak bermimpi di depan biji matanya ia melihat lila muncul dari tengah-tengah kabut istrinya yang malang itu hampir-hampir tidak berpakaian sama sekali plusnya tinggal setengah sedangkan salah satu tali kutangnya lepas payudaranya lila agak menyembul keluar sebelah payudara itu membiru jelas terlihat karena kulit lila yang putih kemerlap jahanam itu menggigit dadah kukang bisikan yang hilang timbul hilang timbul itu seperti helaan nafas yang menyapu telinga parman bawaskan sakit hatiku kukang balaskan sakit hatiku lantas bayangan lila menjauh menjauh dan menjauh barulah parman tersadar lila ia ingin menjerit memanggil manggil istrinya namun lidah parman kelu hanya keluhan pendek saja yang keluar jangan ia mengerang jangan kau tinggalkan aku lila kemudian dengan mengerahkan sisa-sisa tenaganya ia merangkak memanjat jendela malang kekuatan parman belum pulih tiba di tepi jendela ia jatuh terhumbalang kebawa berguling-guling di antara batang-batang pohon buah-buahan di atas rumputan bertanah lembut yang menurun beberapa kali parman mengeluh dan merintih kesakitan salah satu rusuknya membangkitkan kemidiwan yang amat sangat waktu membentur sepatang pohon parman terhanya lama ia kira ia kembali bingsan tetapi tidak suara mendeso-deso dari balik pohon memaksanya membuka mata parman merangkak sedikit berpegangan ke pohon itu dan tiba-tiba ia membalik berguling kembali ke tempat semula ternyata di sebelah sana pohon terdapat jurang yang mengangak di antara semua pelukar yang rimbun untunglah ia mengenali sungai yang mengalir di bawah sana kalau tidak ia tentu akan terus mengejar bayangan lila yang menghilang ke arah semak pelukar itu ya Tuhan ia mengucap lalu berusaha bangkit ia harus kembali ke klinik karena salah satu luka di kakinya mengucurkan darah kepalanya pun berdenyut denyut mungkin pukulan orang-orang kampung itu telah merekahkan batok kepalanya parman memaki dan memaki lagi tak berkeputusan kaki karenanya yang luka berat itu membuat ia tidak bisa berdiri mau tidak mau ia merangkak ke arah klinik dimana ia bisa membangunkan salah seorang perawat jaga di sana untuk menolongnya dari kematian karena kehabisan darah pelikatnya lagi aduh kerasak parman tertekun liar matanya mencari lagi suara itu datang dari alah jendela klinik seperti ranting terbijak kemudian sepi hanya deru angin malam saja yang menyambar nyambar ribut tampaknya akan balik lilakah dengan penuh harap parman kembali merangkak hati-hati ia tidak boleh kehilangan lilah untuk kedua kalinya malam ini ia harus mencapai jendela melihat istrinya itu memeluk dan menangis di haribaannya menanyakan mengapa ia begitu cepat mati dan siapa yang menyebabkan kematiannya tetapi niat parman tidak kesampeian yang ia lihat di depan matanya bukan bayangan lilah yang berpakaian tidak garuan dan setengah telanjang melainkan bayangan sosok tubuh tinggi besar mengenakan pakaian hitam bekat sosok itu mendempet sepanjang tinding klinik menuju jendela kamar parman dengan ketuk parman memandang ke jendela itu matanya terpelala aneh jendela kamar parman telah terbuka kembali mungkin karena dihempaskan angin ia alihkan lagi pandangan matanya ke arah sosok tubuh tadi sambil meringkukkan tubuh dibalik bayang-bayang semak pelukar orang misterius itu telah mencapai jendela lantas mengintai ke dalam percuma tentu saja karena kaca jendela kabur di basah kabut hati-hati orang tadi mulai mencukil pinggir jendela berderi-deri bunyinya tak lama kemudian jendela terbuka didorong berlahan-lahan kemudian diam menunggu tidak ada reaksi sesosok tubuh tadi lantas merangkap menaiki jendela masuk ke dalam di tempatnya bersembunyi parman terhenyak menunggu dengan tegang apa yang akan dilakukan orang itu siapa dia mengapa harus ke kamar parman sembunyi sembunyi pula lagi dan tengah malam buta begini selagi petugas-petugas klinik dan semua penduduk kampung terlelam dalam buang tidur yang nyengak diserang hawa dingin tak lama ia dengar suara ribu di dalam disusul oleh cacimaki jadah anak jadah si parman itu parman tersenyum petugas kumamnya sendirian tentu disuruh pak lura petugas cepat-cepat keluar dari kamar parman dan sesaat menyalangkan mata di sekitar halaman belakang klinik namun ia tidak melihat apa-apa kecuali kegelapan dan kabut menyelimut sambil menghentak-hentakkan kaki ke tanah menimbulkan suara berdebung-debung di telinga parman yang diam tergeletak di persembunyiannya becoh mengumpat-umpat dimakan setanlah hendaknya si jadah itu setelah mengumpat kesal demikian becoh kemudian menghilang di samping klinik parman menarik nafas kau menolongku lagi lila ku sayang ucapnya dengan nafas lega beberapa saat lamanya ia terbaring di atas seru rumputan yang basah oleh embun otaknya berputar cepat setelah itu ia berusaha berdiri susah sekali udara yang beku mungkin telah menghentikan darah keluar dari kaki kanannya terpaksa parman berjalan menyeret-nyeret sebelah kaki kadang-kadang merangkak istirahat sebentar merangkak lagi berjalan menyeret-nyeret kaki begitu terus semakin lama semakin jauh ia dari arah klinik kemana ia tadi peco panik dan panik wajahnya yang basah oleh keringat merunduk lesu jadi parman lari celetuk majikannya seraya menekan buntung serutu keasbaknya abunya bertebaran dan asapnya menyapu hidung peco ada yang melihat kau tidak sungut peco jadi si parman lari ia telah menduga ada yang akan kita lakukan atas dirinya setan benar coba tadi pagi kubiarkan saja orang-orang kampung mengeroyoknya sampai mati seperti cacing lelaki setengah bayak itu kemudian berdiri ia melangkah ke arah kamar tidur tetapi di depan pintu kecil ia tertegun lantas membalik memandang tajam pada playanya yang bertubuh kekar itu peco iya sudah kau dengar bagaimana perkembangan bayi anak Nisa udah yang sakit itu semakin payah pak lurah ada harapan hidup kata mantri tak mungkin lagi ditolong kemungkinan besar malam ini sudah mati sepasang mata pak lurah berkilat ia bertepuk tepuk puas malam apa ini pecul jumat pak lurah jumat apa kelihuan pak lurah pak lurah mangkut mangkut puas bayangan kekesalan karena kehilangan parman telah lenyap sama sekali dari wajahnya ia tersenyum gembira matanya menatap memandangi pelayannya yang masih berdiri terpekur-pekur di tempatnya semenjak tadi ia pandangi tubuh bejo dengan mata liar menjelajahi dari ujung rambut ke ujung kaki berhenti di beberapa bagian tubuh yang kukuh itu kemudian menjelat rudak bejo suara pak lurah berubah baru iya masuklah ke kamar tidurku seketika kemaskulan di wajah bejo kan gagal melaksanakan perintah majikanya ikut pula lenyap ia memandang tubuh pak lurah yang berjalan melenggang ke kamar tidur seperti yang dilakukan majikanya itu bejo pun memandangi pak lurah dari ujung rambut ke ujung kaki menjelat bibir waktu memandang lenggang bunggung pak lurah sebelum hilang di dalam kamar bejo dengan cepat berjalan ke sebelah kanan ruangan dari dalam sebuah rakyat keluarkan sebuah botol besar etiketnya menandakan botol itu berisi bir dengan giginya bejo melepaskan tutup botol menekuk isinya dengan leher melekuk-lekuk isi botol itu habis hanya dalam sekali tegu bejo menutupkan meletakkan botol bir yang telah kosong seenaknya di atas sebuah kursi kemudian ia memandang ke pintu kamar tidur majikanya matanya berkilat sedikit kemerah-merahan malam yang dingin ya pak lurah ia tersenyum kemudian tertawa cekakakan lantas berjalan ke arah pintu kamar tidur majikanya seraya melepaskan ke meja kemudian celananya tiba di kamar tidur majikanya ia lihat lagi-lagi setengah kaya itu telah berbaring di atas ranjang pak lurah memakai selimut tebal bejo yakin majikanya itu tidak mengenakan bagian sama sekali mereka berpandangan beberapa lama tanpa bergedip pak lurah gemetar waktu pecoh pelan-pelan naik ke atas tempat tidur dan menarik selimut yang dipakainya ibu lasmi mendengar suara ketukan halus di pintu disusul suara berdebung benda berat terjatuh perempuan itu terkejut dan dengan hati-hati ia melangkah ke pintu sesaat ia mendengarkan tak ada suara apa-apa ketika pintu dibuka dihadapannya tergeletak sesosok tubuh berpakaian compang camping kotor lumpur bercampur darah kering wajah dan kepala hampir tertutup seluruhnya oleh pembalut setelah berjongkok baru ia kenali siapa orang itu parman serunya kaget mata parman tertutup rapat namun mulutnya mengangak ia bernafas tersengal-sengal ibu lasmi segera menyeret tubuh parman masuk ke dalam rumah kemudian ia berlari lagi ke pintu memandang keluar sesaat lantas menutupkan pintu cepat-cepat lantas berlari lagi ke arah parman yang tengah berusaha untuk duduk dengan susah payah parman apa yang terjadi mengapa kau sampai begini tanya ibu lasmi bertubi-tubi seraya membantu parman berdiri membimbingnya ke kamar dan kemudian menidurkan lagi-lagi itu di atas tempat tidurnya sendiri lambat-lambat parman mengucapkan terima kasih kemudian jatuh tertidur ibu lasmi memandangi tamunya yang datang secara aneh sesubuh begini masih dengan mata tidak percaya waktu tadi ia mendengar suara benda berat jatuh di depan rumahnya ia kira maling mula-mula sampai ia dengar suara patah-patah minta tolong parman parman kumahnya lantas geleng-geleng kepala cuma itu yang bisa ia berbuat waktu parman membuka matanya hari sudah siang menoleh ke jendela yang terbuka ia lihat ibu lasmi tengah membalikkan sebuah kasur di atas jemuran yang disusun dari dua buah kursi parman menoleh lagi tempat tidur di mana ia terbaring rupanya berkasur dua salah satu kasur berada di bawah punggungnya yang masih masih sakit-sakit yang lainnya tengah dijemur ibu lasmi di lantai parman melihat sahletikar terhampar ibu lasmi di lantai pada malam itu parman menghela nafas tidak mengerti mengapa ibu lurah tidur di lantai tanyanya ketika perempuan setengah bayak itu tak lama kemudian masuk seraya membawakan sekelas kopi susu panas untuk parman ibu lasmi tersenyum ramah minum parman itu lebih baik bagimu daripada mengajukan pertanyaan yang tidak perlu mengapa tak sama-sama diranjang kau mau minum apa tidak ancam ibu lasmi dengan mata ancaman namun melihat pandangan mata perempuan itu akhirnya ia mengalah ia kemudian meneguk minuman yang disodorkan si perempuan langsung ke mulutnya ia hidup dengan kenikmatan yang tidak tiada tara tersenyum puas karena minuman itu serasa menghilangkan seluruh rasanya ridis kujur tubuhnya melihat keadaanmu parman kau bukan datang dari rumah sakit di kota kau tentu baru dari klinik karena agak berlumpur bukan pulang klinik desa ini aku dari kampung kita tadi malam siapa yang memukulmu disana orang kampung siapa lagi tetapi mengapa karena mereka tahu aku seorang perampok ku dengar kau telah masuk penjara kapan kau keluar baru lantas mereka bukul kau merampok lagi kata mereka menghina siapa parman memandangi wajah si perempuan sejenak lantas pak lurah namun tidak ada reaksi apa-apa di wajah perempuan itu mengapa tak kau katakan saja ia yang paling banyak makan uang hasil rampokan mu parman tertawa ibu tahu mereka tak akan berjaya ibu lasmi tersenyum lirik kemudian angkat bahu makan ya kebetulan sejak kemarin aku cuma makan tinju dan tendangan orang-orang kampung ibu lasmi membantu menyodorkan nasi ke mulut parman tidak sampai lima menit berikutnya selama itu mereka diam hanya mata parman yang tidak mau diam sepasang matanya liar menjelajahi sekujur tubuh iku lasmi usia perempuan itu lebih tua 10 tahun di atas umurnya sendiri tetapi masih tanpa berisi tiada kerut-merut kedukaan di wajahnya sehingga parman berpikir-pikir apa yang kira kita bisa membahagiakan si perempuan semenjak ia menetap di desa ini setengah jam perjalanan dengan jalan kaki dari kampung asal mereka bersama kulap dengan air hangat ya tanya ibu lasmi selesai menyuapi parman selama perempuan itu melap tubuhnya parman tidak mengenuh sama sekali ia memang merasa kesakitan namun matanya yang menjelati payudara perempuan itu dibalik kebaya yang kancing bagian atasnya terlepas benar-benar pemandangan yang merupakan impian semata selama ia mendekam dibalik jeruji besi dada ibu lasmi masih penuh dan parman merasakan betapa hangatnya dada itu dulu ketika itu parman masih bujangan ia belum menikah dengan lila malah belum pernah memikirkan seorang perempuan secara serius satu-satunya perempuan yang pernah jadi pikirannya hanyalah ibunya tetapi ibu parman sudah meninggal diserang malaria ketika parman baru saja menginjak usia remaja ayahnya menyusul tiga tahun berikutnya karena kanker di dada jatuh melarat karena harta habis dibake membayar biaya perawatan sang ayah selama menderita kanker yang ternyata sia-sia karena toh ayahnya akhirnya mati juga parman kemudian bekerja sebagai pelayan di rumah lurah baru sebulan ia sudah digoda bukan oleh ibu lasmi istri lurah akan tetapi oleh pak lurah sendiri seorang laki-laki seperti parman ia tak mengerti mengapa suatu hari pak lurah menyuruh bercongkok di atas tempat tidur setelah lebih dulu diharuskan pula membuka celana baru ketika pak lurah membuka celananya sendiri dan kemudian naik ke tempat tidur parman mulai curiga ia ia beralih ke luar dan bersembunyi di dapur ia sembunyi sampai tengah malam di dapur itu sampai ibu lasmi menemukannya dan kemudian menyuruh parman kembali ke kamarnya sendiri tetapi ibu lasmi bukan sekedar menyuruh saja ia juga mengantarkan parman sampai ke dalam kamar bahkan menutupkan pintu sekalian lantas membuka pakaian yang melekat di tubuhnya seraya menciumi wajah dan mulut parman bertubi-tubi alangkah jauh perbedaan pengaruh antara tubuh pak lurah dan ibu lurah yang sama-sama telanjang atas diri parman ibu lasmi tersentak dengan wajah merah ia tebiskan cepat-cepat tangan parman yang merabah pahanya yang tersembul dari balik kain ketika berjongkoh untuk meremas air hangat pada lap jangan begitu parman tak baik kerutunya mata parman yang kelopaknya masih membiru terpelah heran kau sudah beristri parman menjelaskan ibu lasmi seketika parman menjadi pucat matanya kuyuk lila sudah mati bisiknya paro aku juga dengar aku ikut berduka cita parman tetapi kematian istrimu tidak lantas berarti kau boleh menjamah tubuhku maafkan aku pulura perempuan itu tersenyum menghibur jangan sebut 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 lagi aku ibu lura kau tahu kami telah bertahun bercerai itu pun tidak berani sembarang lelaki boleh menjamah tubuhku karena aku telah menjanda lesu parman menyelak sudah ada laki-laki tertentu bulas tak lama lagi boleh aku tahu siapa ah malu nanti saja yang jelas ia bukan seorang perampok seperti suami yang pertama pula bukan seorang laki-laki yang tidak saja menyukai perempuan akan tetapi tak kuat menahan nafsu melihat kaum sejenisnya sendiri wajah ibu lasmi keruk kalau ku ingat semua itu parman aku benar-benar takut sama laki-laki ketakutan itulah yang mendorongku untuk pernah merayumu lantas bersetubuh denganmu di rumah suamiku sendiri benar-benar pelampiasan kebencian yang ditimpulkan suamiku karena memergoki dia bersetubuh bukan saja di rumahku akan tetapi terutama karena lawan bersetubuhnya justru laki-laki seperti kau lantas ia menggeleng-gelengkan kepala susah tetapi ya sudahlah ia tersenyum lagi semua telah berlalu bukan nah parman gantilah pakaianmu di rumah ini banyak pakaian punya suamiku yang akan datang mudah-mudahan ia tidak kecewa kalau sepasang pakaian yang kukenakan ketubuh seorang laki-laki lain iya orang kampung ini juga bukan tetapi karena sering urusan jual-beli keluar masuk kampung dari tempat tinggalnya di kota ia sering mampir di warung nasi yang kubuka mula mula-mula tertarik pada masakanku kemudian pada anak perempuanku yang masih kecil lama-kelamaan ia tertarik padaku anak perempuanku ia bawa ke kota ia sekolahkan di sana dan tinggal bersamanya menanti aku benar-benar melupakan masalah luku dan mulai kembali menyukai seorang laki-laki ibu perempuan yang beruntung ibu lasmi berdiri katanya luka-lukamu lumayan terutama itu yang di kaki kanan kebetulan hari ini suamiku biasanya singgah di sini sebelum pulang ke kota kau ikut dengannya ya untuk disekolahkan ke rumah sakit tolol parman menggeleng kepala kau memerlukan perawatan khusus rumut ibu lasmi lila juga memerlukannya istrimu sudah mati parman tetapi arwahnya memerlukan perhatian yang khusus aku tidak bisa meninggalnya ia bahkan sempat datang tadi malam ke kamarku di klinik omong kosong sungguh bulas karena ia datang aku selamat dari maut yang datang bersama si bejok bejok ibu lasmi terpana bejok bulasmi terpana bejok atas suruhan lurah tentu saja ibu lasmi terdiam lama lantas berkata serius kalau begitu kau harus ke kota pak lurah akan terus mengejarmu pasti bukan semata-mata karena kau satu-satunya orang lain yang tahu siapa ia sebenarnya entah persoalan apa tetapi kau harus lari tidak pak lurah tak akan tahu aku bersembunyi di rumah ini tetapi calon suamiku nanti ibu lasmi kebingungan berikan alasan apa saja bulas atau akan kuceritakan padanya siapa pertama yang memperkenalkan kehangatan tubuh perempuan padaku rungut parman karsar seorang perempuan tua berjongkok di depan makam lila diam mematung tak terdengar suara apa-apa kecuali berisi dedaunan dan keraset batang-batang bambu ditiup angin bulan pucat di langit kemudian menerangi sesosok tubuh keluar dari balik timbunan bambu ia menyeret-nyeret sebelah kaki dengan bantuan tongkat kayu lama ia tegak di belakang perempuan itu baru membungkuk hati-hati bunda si perempuan ia jama yang dijawab menoleh tengadah tiada kejutan di wajahnya pulang lah bu sudah larut malam perempuan itu memandang makam lagi tanpa kata-kata kalau saja ia tidak pikun tentu ia akan meratap mengapa nak mengapa kau mendahului ibu padahal kau masih muda cantik punya suami masa depan tetapi ia cuma menatap makam tanpa bertedip hanya itu yang bisa ia sadari datang ke makam duduk di dekatnya karena ia tahu anak perempuannya telah disemayamkan di sana tidak tidak pernah lagi kembali ke rumah ia kini tinggal sendirian di dunia ini seperti Parman bedanya Parman ditinggalkan kedua orang tuanya perempuan itu ditinggalkan anak satu-satunya namun bagaimanapun mereka sama-sama telah kehilangan orang-orang yang mereka cintai suami si perempuan dan istri Parman pulanglah ulang Parman seraya membantu si perempuan berdiri lalu ia tuntun perempuan itu keluar di antara kundukan-kundukan makam setelah dekat ke rumah salah seorang penduduk ia baru lepaskan perempuan itu yang berjalan terbungku-bungku ke rumahnya sendiri lama Parman memperhatikan si perempuan berjalan di tengah-tengah kesepian malam yang mencegik lampu-lampu minyak di pintu-pintu gerbang rumah menimbulkan bayangan-bayangan memanjang tiap kali terlewati oleh si perempuan akhirnya hilang di balik tembok sebuah rumah Parman menghela nafas berat seekor kelelawar terbang menggelepar dari balik daun pisang ketika Parman berjalan kembali ke arah makam istrinya tiba di sana bulan persis tenggelam di balik awan gelap sekali Parman membungkuk seperti yang dilakukan ibu meratuannya tadi memandangi makam dan berbisik perlahan-lahan nyenyak tidurmu sayang seakan-akan ia mendengar suara lila enggak mengapa kau belum mencium parman mencium batu nisan di kepala makam tidurlah ya biasanya lila akan meraju selimuti aku awan kian tebal juga menyelimuti langit parman terkejut karena seekor tipe tiba-tiba terjatuh di dekat kakinya tipe itu tergelak sesaat bergerak gerak di saat berikutnya lantas lari cepat-cepat kebalik semak-semak bunyi kelepak-kelepak di udara menarik hati parman ia tengadak terbiasa oleh cahaya gelap kemudian lihat banyak sekali kelelawar lari serabutan beberapa di antaranya mengeluarkan cerita nyaring naluri parman mengatakan sesuatu hati-hati ia merangkak dari makam kebalik serimpunan bambu di sana ia diam menunggu ia tidak melihat apa-apa ia tidak melihat apa-apa tetapi kemudian telinganya menangkap suara melucut-lucut halus seperti ada orang memacul tanah ah siapa pula manusia yang datang untuk memacul tengah malam buta begini di kuburan penasaran parman mendorong batang-batang bambu di depannya ke kiri dan ke kanan dari celah-celah yang tergoyah itu ia kemudian mengintai sosok tubuh tinggi besar sedang menggali sebuah kuburan ia bekerja dengan buru-buru tiap kali awan meninggalkan bulan orang itu menoleh ke langit menyekah keringat sesekali ia mengerutu tiap kali paculnya menyentuh batu parman jelas mendengar salah satu kerutuan sialan mereka tanam bayi itu di antara cadas benturan besi pacul ke batu-batu cadas berulang-ulang menggiris telinga tampaknya orang yang sibuk menggali itu tidak berdoli pada suara-suara ribut yang ia timbulkan toh orang kampung sudah pada lenyap tertidur kalaupun ada yang mendengar suara berisi tak akan ada yang berani keluar siapa yang berani coba-coba menyelidik suara berisi di tengah malam apabila ia tahu suara itu berasal dari tengah-tengah kuburan tetapi parman di luar perhitungan orang itu takut kakinya yang terseret-seret terbentur benda-benda yang bisa membuat gadu parman berjongkau di atas tanah kemudian merayap di antara kundukan-kundukan makam bila bulan pucat di langit muncul ia rapatkan tubuh ke tanah diam tak bergerak kalau sudah gelap oleh kumpalan awan ia teruskan merayap sampai akhirnya ia berada hanya dua meter dari arah orang yang tengah sibuk menggali makam penggali kuburan itu telah terbenam setengah dari tubuhnya dalam lubang yang ia buat parman memperhatikan dengan teliti lantas mengenali tanah makam yang telah digali ternyata masih kemerahan sebuah kuburan baru dan mayat bayi di dalamnya parman menahan nafas waktu tak lama kemudian orang itu keluar dari dalam lubang seraya mengapit benda bungkusan kain kafan melihat bentuknya tentulah mayat bayi yang dimaksud orang tadi setelah menginjakkan kaki di permukaan bumi orang tadi menatap ke langit mulutnya melepas senyum sementara kepalanya yang lijin berkilau oleh kupangan keringat mudah-mudahan nyahisa odah tak semaput kalau tahu kuburan anaknya dibongkar maling orang itu berkata pada diri sendiri Pak Lurah tentu akan ikut ribut sana ribut sini orang itu tertawa dengan kakinya ia dorongkan pacul masuk ke lubang yang kemudian ia tutupi dengan tanah juga dilakukan oleh kaki yang sama pejot terkutuk Parman menyumpah-nyumpah dalam hati seraya mengikuti pelayan Pak Lurah itu keluar dari pemakaman karena orang itu merasa gembira dengan hasil kerjanya ia sama sekali tidak mendengar suara berisi yang ditimpulkan oleh kaki Parman yang terseret-seret dan tongkat kayunya yang kadang-kadang mengenai patu kaki kanan Parman berdenyut-denyut di bagian tulang kering karena ia terpaksa setengah berlari-lari mengejar dari belakang pejot tidak masuk dari halaman depan rumah Pak Lurah ia bergerak ke samping belakang di bingkir tebing ia merayap turun ke bawah lebih dulu ia letakkan bungkusan mayat bayi di atas kemudian baru mengenggap penyadari bawah Parman lebih mendekat ia lihat pejot memindahkan beberapa bungkalan batu dari balik serimpunan semak pelukar di dinding tebing riak-riak sungai di bawah memecah di batu-batu besar menelan suara ribut karena gerakan pejot Parman tersenyum di balik persembunyianya awas kau lurah pejot desisnya setelah melepaskan lelah selama lebih dari satu jam Parman kemudian menuruni bibir tebing yang sama selama ini ia melakukan hal itu hanya dalam beberapa detik tetapi pembalut tulang kering kaki kanannya mengeluarkan darah berulang kali ia merintih ia bongkar batu-batu di balik semak-semak yang telah disusun kembali oleh pejot sebelum menghilang ke dalam kegelapan yang meremangkan bulu kudu membuat Parman tertegun sesaat setelah berada di dalam bau pengap menyerang hidungnya ia tahu ia berada dalam lorong tanah yang disangga kayu-kayu balok di kiri kanan dan papan tebal melabisi bagian atas karena lorong itu rendah ia lantas merayap seperti yang tadi ia lakukan di kuburan kaki kanannya semakin terasa sakit mudah-mudahan saja perban itu cukup tebal sehingga bisa menyerap darah yang keluar kalau tidak darah dari kaki Parman akan menetes di sepanjang lorong sehingga Pak Lurah akan tahu kalau telah ada orang lain yang mengetahui jalan rahasia yang telah mereka pakai selama bertahun-tahun seingat Parman lorong itu menuju ke satu rumah yakni ruang kudang di tengah rumah dari mana orang bisa menaiki tangga ke ruang tengah atau langsung ke teras di tingkat atas tetapi di depan pintu yang telah dikenal baik Parman ternyata ia menemukan sebuah lorong yang lain uap hangat menerobos dari ujung lorong kedua ini Parman mengikutinya dengan hati-hati makin lama ia makin yakin lorong itu berakhir di sebuah ruangan lain yang tidak begitu besar dan biasanya dipakai menyimpan barang-barang hasil rampokan selama berminggu-minggu sebelum dikeluarkan kembali untuk dijual kepada para penada tetapi kenapa dari arah ruangan yang ia duga tempat penyimpanan barang-barang itu keluar uap hangat dan bau api berdiangan sambil menahan rasa sakit di belikat dan kaki kanannya ia terus merayap dalam keadaan demikian rasanya jauh dan lama sekali jarak yang ia tempuh sampai ia tiba dihadapan sebuah pintu yang masih mengangak cahaya lampu samar-samar membias lewat pintu parman memepetkan tubuh ke dinding lantas diam menunggu dengan tubuh dan dada tegang rasanya kok bayi yang mungil ini masih hangat ia dengar suara pak lurah ah yang benar rungut peco kau kepit kuat kuat ia lihat sampai tulang lututnya patah coba kalau nyisa udah tahu lutut anaknya telah patah peco tertawa mendengarnya besar api peco parman dengan hati-hati mengintai ia lihat pak lurah membelakanginya laki-laki itu memanggu sesuatu tentu mayat bayi itu di dekat kakinya bertumpuk kain kafan yang telah dilepaskan dari tubuh mayat peco menyorongkan beberapa batang kayu-kayu besar dan kering-kering berdalam sebuah tungku di atas tungku tidak terdapat beriu atau belanga seperti biasanya yang ada ialah batang-batang pohon pisang yang dipotong pendek-pendek kemudian disatukan dengan kayu seperti sebuah rakit kecil batang-batang pisang itu menahan koparan api agar tidak menjilat pada sebidang bambu yang tersusun rapi biasanya di atas bidang pelahan-pelahan bambu yang selebar satu meter persegi itu didiangkan ikan atau ayam untuk diselai tetapi yang dilihat parman untuk disatai adalah bayi yang oleh Pak Lura digantungkan di atas barah bambu itu pada seutas tali jerami yang ujungnya membelit pada bahu langit-langit ruangan kepala bayi ke bawah kakinya terikat pada ujung tali yang lain ketika Pak Lura melepaskannya mayat bayi itu berputar-putar sesaat mengikuti gerakan tali yang mendapat beban kemudian diam batang-batang pohon pisang mulai mengerut membubungkan uap yang tebal ke para bambu uap itu menerobos lewat sela-sela bambu menimbulkan garis-garis melingkar di sekitar tubuh mayat si bayi Parman menutup mata tak tahu melihat pemandangan buruk di depannya ia baru membuka matanya ia dengar suara Pak Lura siapkan bunga-bunga air ampe Bejo si Bejo menjadi sibuk mencampur bau sejumlah akar-akar dan dedaunan ceruk burut kahitaman yang ia aduk ke dalam sebuah baskom berisi air Pak Lura memperhatikan pekerjaan pelayannya itu seraya bergumam lambat-lambat semenjak Parman dipercaya telah kupikirkan untuk mencari jimat Bejo tapi jarang sekali bayi yang mati pada malam Jumat Gliwon siapanya nah kalau bayi pertama yang akan kita jadikan percobaan justru baru beberapa hari yang lalu ikutku hadiri selamatan puput pusarnya setelah Bejo selesai mengaduk ramuan Pak Lura mendesah tutup pintu lorong dan marilah kita masuk ke kamar tidur Bejo aku lelah sekali Parman buru-buru merapatkan tubuh ke tembok lorong detik berikutnya pintu di depannya tertutup rapat Parman membuang nafas yang terasa kering berdebu suatu hari itu kembali Ibu Lasmi menemukan tubuh Parman terkapar di ambang pintu rumahnya seraya menyeret laki-laki ke tempat tidur si perempuan tidak habis-habisnya mengerutu apa sudah kubilang jangan pergi lagi ke sana mana malam-malam mana jauh mana sakit belum lagi ada yang lihat kau dikeroyok lagi dan bayi itu bayi itu I Ibu Lasmi terhenyak memandangi parman yang matanya melotot terbuka tetapi kelihatan budar bayi itu pak lurah memanggangnya bayi itu oh jangan jangan dekatkan padaku tidak aku tak sudi menyentuhnya tidak 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 sambil berkata begitu parman memberontak di tempat tidur seraya kedua tangannya mengkabek-kabek seperti mendorongkan sesuatu agar menjauh dari depannya parman parman sadarlah sungut Ibu Lasmi pucat seorang laki-laki setengah umur keluar mandi masih mengenakan handuk tergoboh-goboh mendekati Ibu Lasmi ada apa las siapa dia bekas pelayan kami dulu kata si perempuan tanpa berpikir lagi matanya mulai bergelut oleh linangan putir-putir air ia sesenggukan berulang-ulang menggoyakkan kepala dan mencerah jauh tidak karuan istighfar las istighfar laki-laki itu menggoyang-goyangkan bahunya ibu Lasmi istighfar lantas menjadi tenang kembali kasihan katanya memandangi parman ia mengikokkan sesuatu yang mengguncangkan syarafnya beri dia air hangat ibu Lasmi lari ke dapur dan tak lama kembali membawa apa yang diperintahkan si laki-laki tetapi ketika gelas air berisi air hangat itu didekatkan ke mulut parman tangan parman cepat menepiskannya keras sekali seraya memegi jangan gelas itu melayang di udara membentur tembok pecah lantas berdari di atas lantai suara berisi itu justru membuat parman semakin histeris ia mau bangkit dan matanya menjadi puas apa boleh buat ucap laki-laki di samping ibu Lasmi yang terpukul tak tahu mau berbuat apa lantas dengan sekali tinju parman terbaring kembali di atas ranjang tidak sadarkan diri kau apakan dia kak ibu Lasmi panik cuma sekedar menyadarkannya dari histeris tetapi tetapi ia bimsan kalau-kalau diam las orang ini cuma tertidur mandilah siapkan sarapan pagi aku harus kembali ke kota hari ini kasihan anakmu iya tentu kasihan di rumah ibu Lasmi menarik nafas memandangi laki-laki di sebelahnya dengan lembut kak gimana Siti laki-laki itu tertawa masih memanggil om padaku sahutnya kemudian belum mau manggil bapak perlahan-lahan Las perlahan-lahan kita harus bersabar lagi pula ia balas menatap mata si perempuan kau sendiri sudahkah kau putuskan ibu Lasmi teringat pada jamahan parmanta di malam pada bahannya kau yang kutidurkan diatasnya tidak peduli sudah mandi apa belum itih si kakak tersibu-sibu Ibu Lasmi kabur dari kamar Ibu Lasmi masih teringat malam yang indah saat ia bersama Parman dengan senang hati Pak lurah mengizinkan istrinya itu namun ia berpesan agar setelah selesai buang air agar langsung masuk ke kamar Pak lurah merasa bangga melihat istrinya mampu memberikan pelayanan sebagai ibu rumah tangga baik kepada dirinya maupun terhadap anaknya sehingga ia merasa percaya sepenuhnya kepada istrinya itu sesampainya di kamar mandi Ibu Lasmi disambut oleh Parman yang telah menunggunya dari tadi diraihnya tangan Ibu Lasmi dan dibimbingnya menuju ruangan yang ada paling pojok ruangan itu adalah ruangan tempat mana Pejo tinggal Pejo sendiri adalah salah satu besuruh di rumah Pak lurah tersebut meski ruangan itu tidak ada apa-apanya namun memiliki kasur sekedar tempat untuk tidur dirinya ia terpaksa tinggal di situ karena semenjak cari dengan istrinya Pejo sampai saat ini tidak mampu mengontrak rumah kemudian Parman mengeluarkan kunci dari saku celananya hendak membukakan pintu ruangan tersebut kunci tersebut didapatkannya dari Pejo pada hari sebelumnya mereka berdua masuk dan tidak lupa menguncinya dari dalam sebelum mengajaknya ke kasur Parman sempat menanyakan kepada Ibu Lasmi saat dirinya masih di kamarnya kemudian Parman memangku tubuh Ibu Lasmi dan membawanya kemudian membaringkannya di kasur itu keduanya tertawa kecil penuh kemenangan mereka tampak seperti remaja yang sedang memadukasi canda tawa manja dan romantis berbaur menghiasi suasana saat itu satu demi satu Parman melepaskan pakaiannya dan hanya menyisakan pH dan celana dalam yang berwarna putih serta melepaskan bajunya sendiri namun tidak dengan celana panjangnya sambil saling melumat bibirnya masing-masing tangan Parman memburu mewenya Ibu Lasmi yang masih terbungkus oleh celana dalamnya itu diusap-usap serta digesek-geseknya tangannya di sekitar vaginanya dirasakannya gumpalan daging yang tebal itu oleh Parman tubuh Ibu Lasmi sedikit menggelinjang karena merasa nikmat gesekan tangan pada kemaluannya itu meski sudah beranak namun tubuhnya masih tampak segar kulitnya yang putih dan mulus membuat Parman semakin terangsang kini Parman benar-benar melepaskan celana panjangnya serta celana dalamnya begitu juga dengan Ibu Lasmi biha dan celana dalamnya kini sudah dilucuti oleh laki-laki perkasa itu bu tongkol kuni kamu ituin juga ya suruhnya sambil memasang posisi berbaring Ibu Lasmi tidak enggak menjawabnya hanya tersenyum kecil karena sudah mengerti apa yang diinginkannya kemudian ia meraih tongkol itu dengan tangan dan mulai mengulungnya ah erang Parman sambil matanya terpecam dengan wajah seakan menatap ke langit-langit kamar itu merasakan lima nyakuluman Ibu Lasmi kurang lebih dilakukannya selama sepuluh menit Ibu Lasmi yang sudah terangsang itu langsung saja menindih tubuh Parman dengan posisi kedua paha sedikit dilebarkan mencoba memasukkan mewenya ke tongkol Parman setelah masuk Ibu Lasmi mulai menggoyang-goyangkannya tubuhnya sesekali menghentikan goyangannya itu dan bibirnya mendekat ke bibir Parman dan saling berciuman sambil tongkol Parman masih terus menggejutnya sementara itu di kamar Pak Lurah tampak setia menunggu istrinya datang pikirannya merasa cemas karena sampai waktu telah menunjukkan jam 12 malam istrinya belum juga datang karena khawatir terjadi sesuatu menimpa istrinya ia lantas pergi menyusul hendak meyakinkan keadaan istrinya itu sesampainya disana suasananya sangat sunyi sekali namun demikian ia masih penasaran dan segera menuju ruangan demi ruangan usahanya hampir saja sia-sia karena sudah semua ruangan diperiksanya dan masih tidak mendapatkan ibu Lasmi yang berada di sana kemudian ia hendak pergi ke ruangan yang berada di pojok dan berniat menemui pejok untuk menanyakan yang baru saja diadakan oleh pejok dan Parman setelah dekat sekali dengan ruangan tersebut dan tepat berada di depan pintu ia mendengar samar suara yang aneh di dalam ruangan tersebut kemudian ia berhati-hati memasang telinganya dan menempelkannya ke pintu itu kini suaranya terdengar sangat jelas itu adalah suara rintihan seorang perempuan namun ia tidak bisa mengenali suara siapa itu si perempuan itu dan sedang bersama siapa di dalam sana batinnya apa itu perempuan bawaan pejok kalau ia kenapa pejok berbuat seperti itu hatinya berkecamuk menimbulkan banyak sekali pertanyaan apa itu istrinya pejok bukankah ia sudah bercerai dengan istrinya batinnya lagi setelah agak lama telinganya ditempelkan ke pintu ia tidak lagi mendengar suara-suara seperti tadi di dalam sana mungkin mereka menyudahinya pikirnya kemudian dengan langkah hati-hati ia pergi dari tempat itu dan menyembunyikan diri untuk mengintik siapa yang akan keluar dari ruangan tersebut rupanya dugaan Pak Lurah benar karena di dalam sana Ibu Lasmi dan Parman sudah tidak melakukannya lagi dan terlihat tengah memasangkan pakaiannya masing-masing dan merapikannya ketika pintu dibukakan bukan main kagetnya Pak Lurah ternyata yang keluar itu adalah istrinya sendiri bersama anak buahnya sendiri Parman dikejutnya bibi Ibu Lasmi oleh Parman dengan mesranya saya kamu masih hebat tadi kapan-kapan kita main lagi ya pujinya pasti dong saya kamu juga masih hebat masih berjaga lagi membalas ujian namun mereka berdua terhentak kaget mendengar teriakan yang suaranya tak jauh dari tempat mereka eh biadab kalian teriak Pak Lurah kemudian mereka berdua menoleh ke arah suara itu dan mereka lebih dikagetkan lagi karena ternyata itu adalah Pak Lurah suami Ibu Lasmi sendiri Ibu Lasmi yang melihat itu adalah suaminya langsung merangkul kakinya seraya meminta maaf Pak maafin saya saya menyesal pintanya Hah minggir kamu sambil tangannya mendorong tubuh Ibu Lasmi sehingga terjatuh dan terus berjalan agak cepat menuju Parman sementara itu Parman yang curiga Pak Lurah akan melakukan sesuatu terhadapnya langsung berlari pergi meninggalkan mereka berdua eh bangsa kembali kamu teriaknya sambil mencoba mengecarnya namun usahanya tidak berhasil karena kakinya ditahan oleh kedua tangan Ibu Lasmi kembali tubuh Ibu Lasmi didorong sehingga terjatuh lagi kali ini Pak Lurah meninggalkannya sendirian tanpa bicara sedikitpun sesampainya di kamar Ibu Lasmi tanpa sedang diinterogasi oleh suaminya itu dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan namun dari sekian jawaban yang membuat Pak Lurah lebih kaget sekaligus marah dan kecewa sekali dengan istrinya itu adalah ternyata bahwa mereka melakukan perselingkuhan itu baru dilakukannya meskipun demikian Pak Lurah yang sangat mencintai istrinya itu tidak melakukan penganiayaan malah ia banyak memberikan banyak nasihat kepada istrinya agar ketika ia hidup bersama orang lain agar tidak mengulangi perbuatannya itu pernah suatu malam yang gerak dan menyesakkan nafas Ibu Lasmi lari terpirit-pirit dari kamar Farman ketika sang suami tiba-tiba muncul di ambang pintu Farman menduga majikanya laki-laki akan marah besar ia sudah merungkuk di pojok tempat tidur pucat dan ketakutan dengan kemetar ia lihat bagaimana Pak Lurah masuk ke dalam kamar lantas duduk di pinggir perdipan Farman yang barusan ditinggal istrinya di luar dugaan Farman Pak Lurah berbicara dengan tenang aku tahu Lasmi toh akan melakukannya lagi Parman terdiam masih gemetar karena takut memandang mata juga majikanya sudah sering ya enggan Farman mengaku biarlah mungkin salahku tetapi Parman ditatapnya Parman dengan tajam lain kali kuncilah pintu kamarmu jangan coba-coba dekati istriku sekali kau langgar akan kusurusi Bejo melemparkanmu ke sungai dari tingkat atas rumah ini Parman terbungku-bungku mau nganggu tetapi bukan cuma itu kau harus lakukan sesuatu untukku mendengar itu Parman pucat kembali haruslah ia menelanjang tubuhnya di kamar Pak Lurah dan melakukan apa yang telah ia lakukan pada laki-laki itu seperti apa yang ia lakukan bersama istri laki-laki itu Parman mengikir dan semakin menciut di pojok ranjang sini kau Parman buru-buru mengenakan pakaian seadanya setelah itu terbungku-bungku ia mengikuti majikannya keluar dari kamar mereka langsung menuju kamar tidur Pak Lurah bayang ketika pertama kali ia disuruh telanjang oleh Pak Lurah membuat Parman mau lari saja dari tempat itu tetapi bayangan tubuhnya terhumbalang dari tingkat atas jatuh ke sungai dengan lebih dulu membentur batu-batu cadas pada tebing memaksa Parman untuk diam saja dan patuh pada apapun yang dikehendaki majikan darinya Hai setelah berada dalam kamar Pak Lurah bergerak ke sebuah peti empat bersegi yang terletak di atas lemari bagian Pak Lurah tidak seorang pun yang diperbolehkan menyentuh peti itu biar Ibu lasmi sendiri apalagi Parman tetapi kini Pak Lurah menyodorkan peti kecil itu dihadapannya ia seraya memerintah buka Parman memandang majikannya dengan ragu buka tutupnya Parman Hai dengan tangan gemetar dan tubuh basah oleh keringat dingin Parman membuka tutup peti itu ia sampai gagal dua kali pada kali yang ketiga ia berhasil menyetakkan tutup peti sampai mengangat terbuka sebagai seorang pelayan ia cepat-cepat mengalihkan wajah agar tidak melihat isi peti yang pasti merupakan rahasia pribadi majikannya namun Pak Lurah segera mendengus pegang isinya tanpa melihat parman meruguhkan tangannya ke dalam peti hatinya berdetak ketika ia merabah sesuatu benda kira-kira sebesar lengan kanannya sendiri lembut dan hangat namun Parman merasakan suatu aliran yang dasar dari benda itu ketubuhnya ia sampai gemetar tidak kuat menjaga keseimbangan badan dalam sekejap Parman telah terjatuh di lantai dengan wajah biru kebucatan dan basah kuyuk oleh pelu di tangannya ia menggenggam benda yang berasal dari dalam peti tata Parman tata tengus Pak Lurah takut-takut Parman menatap benda itu ia dekatkan ke muka segera hidungnya mencium bau anjir diantara bau ramuan yang sangit namun bukan bau-bauan itu yang membuatnya hampir pingsan dan perutnya mulas mau muntah benda yang dipegangnya jelas bukan patung karena terdiri dari daging tulang dan tengkorak yang terbalut kulit manusia dengan mata melotot lebar Parman melihat sesosok tubuh bayi yang telah mati diciutkan sampai sebesar berlengan tidak Parman terpeki lantas melemparkan benda itu jauh-jauh Pak Lurah memutnya tenang-tenang memasukkan ke peti lantas menyimpannya kembali di tempat semula setelah itu ia berdiri di hadapan Parman yang masih meringkuk di lantai antara sadar dan tidak antara dengar dan tidak pula bahwa Parman menangkap suara berat majikannya kau telah memegangnya Parman itu sudah cukup tetapi tetapi benda itu bayi Parman mayat bayi yang telah kusilai selama berbulan-bulan keampuhannya telah tersalur ketubuhmu begitu kau memegang dan kemudian menatapnya kau akan jadi orang kaya Parman kau dan aku akan jadi orang terkaya di kampung ini kemudian paling kaya di seluruh kejamatan tak perlu lagi kau susah-susah memikirkan uang maupun kebutuhan sehari-hari gampang sekali Parman gampang sekali kau memperolehnya berkat bantuan ajimat itu masih ingat Parman bagaimana pertama kali ia mendapat contoh praktek memperoleh uang secara gampang ia disuruh Pak lurah memilih salah satu rumah penduduk untuk dijadikan percobaan sasaran Parman memilih rumah Pak baria yang menolak geras anak perempuannya bernama Lila berkasih-kasihan dengan Parman ketika itu baru saja lepas mahri Lila beserta kedua orangtuanya sedang berseloroh di kamar depan Parman masuk tetapi tidak dilihat seorangpun yang melihat dengan kagum Parman dan terus ke kamar orangtua Lila menyambar sebuah tas besar berisi uang hasil penjualan panen ayah Lila ketiga orang penghuni rumah terkejut dan pucat melihat bagaimana tas milik mereka melayang-layang di udara seperti dipegang oleh seseorang yang tidak kelihatan saking terpokok mereka cuma diam memperhatikan baru setelah Parman bersama tas hilang di telang kegelapan malam yang mulai turun di luar mereka tersadar dari kejauhan Parman tertawa-tawa mendengar bagaimana ayah kekasihnya berteriak-teriak dengan panik tasku tasku uangku dicuri setan tolong lewat kekasihnya Parman sehari kemudian mengembalikan tas itu Hai kutemukan di tengah-tengah huburan katanya memberi alasan tetapi ayah Lila sudah kelewat sok oleh apa yang dilihatnya ia terkena serangan jantung mati seminggu Lila menangis seminggu berikutnya ia juga menangis tetapi tangisnya lain dari tangis yang pertama tangis Lila yang kedua adalah tangis kebahagiaan karena Parman melamarnya untuk diperistri dan Ibu Lila yang selama ini bertengkar saja soal jodoh anak mereka dengan ayah Lila dengan gembira memberi restu Parman termenung dihadapan Ibu Lasmi dan calon suaminya lama ia dalam keadaan demikian sementara kedua orang lainnya cuma diam memperhatikan setelah menarik nafas panjang Parman berkata mustahil memang tetapi nyatanya semenjak itu dengan mudah aku memasuki rumah orang-orang kaya tanpa dicurigai mereka menyangka setan yang meludeskan barang-barang berharga yang ada di rumah mereka aku benar-benar tak percaya kumam calon suami Ibu Lasmi lantas mengapa akhirnya kau tertangkap kena tangkal tangkal hee suatu malam di kota sebelum beroperasi aku tidur di rumah seorang pelacur aku tak tahu kalau rambut pelacur itu meleka di sela-sela kuku pengaruh jimat itu hilang apabila bersentuhan dengan rambut manusia saat beroperasi aku ketahuan lari ke kampung karena terbiasa leluasa aku kurang teliti menghilangkan jejak kasihan Lila ia baru tahu aku perampok setelah polisi datang menangkapku ke rumah calon suami Ibu Lasmi angkat bahu lelah latas berdiri sebentar lagi bus menuju kota akan lewat nah parman siap-siaplah di kota kita akan ke rumah sakit pulang kering kaki kananmu harus segera dioperasi kalau tidak bisa menimbulkan kelumpuhan total pada tubuhmu sore hari itu parman terbangun karena serangan ngilu di lutut kanan ia kira ia telah tertidur selama berabad-abad merasa lebih tua bertahun-tahun lemah tidak bersemangat dadanya dipenuhi perasaan ganjil yang membingungkan beberapa saat ia geleng-gelengkan kepala juga menggosok-gosok mata namun perasaan ganjil itu kian menghebat letas sembuh ya ia dengar suara seseorang parman menoleh di sampingnya di atas tempat tidur yang sama dengan tempat tidurnya sendiri ia lihat seorang pasien tengah bersalaman dengan seseorang yang lain pasti tamu kedua orang itu bertatapan selama tiga laan nafas baru sang tamu memutar tubuh menganggung halus pada parman kemudian berjalan menuju ke pintu rupanya ia adalah tamu terakhir yang keluar sore hari itu parman lantas mengerti ia telah dipindahkan dari kamar operasi kedalam sal ini rasa ngilu menyentak lagi di lutut kanan parman tiba-tiba gemetar aneh ya keganjilan itu datang dari kaki kanannya telah berhasilkah dokter mengoperasi tulang kering parman kata mereka tulang keringnya telah borok infeksi telah menjalar sampai ke sum-sum pantas ia sampai bingsan dalam perjalanan bus menuju ke kota ini ia ingat Ibu lasmi mengantar mereka sampai ke pintu pagar bus merangkak menuju kota kata membawa parman dan calon suami ibu lasmi ia ingat lagi keringat sebesar-besar jagung memercik hampir dari semua pori-pori kulit lantas hentakan yang keras di tulang kering membuat ia terpegi kerih sakitan ia pingsan seketika baru kini ia terbangun kedua kalinya yang pertama setiba ia di kamar bedah waktu itu ia menjerit-jerit menahan rasa sakit sekarang rasa sakit itu telah hilang diganti perasaan ganjil kaki kanannya kok seolah-olah lebih ringan parman tak habis mengerti Hai perlahan-lahan dengan jantung dadidu ia balik selimut yang menutupi kaki kanannya dan ia melihatnya kaki kanan parman terbalut oleh berban tebal sampai batas lutut dari lutut ke bawah ia cuma melihat spray yang putih dan sedikit percak-percak darah kakiku parman mendesis kemana kakiku kemalapun ia cari ia tidak akan menemukan tulang keringnya yang buruk juga petis juga telapa dan jari-jari yang tersisa hanya dari lutut ke atas parman terkesiap darah memancar dari kepala kebagian bawah tubuhnya sehingga wajah parman seketika jadi putar pasi keringat dingin membasahi ketiak menetes terus-terus-terus juga darah di pembuluh menetes terus-terus parman terpelalak dan tiba-tiba Kakiku ia berteriak lantang pasien-pasien lain-lain dalam sal yang sama tersentak dan semua memperhatikan bagaimana parman berusaha duduk lantas memegangi lutut kanannya seraya memegik-megik dan menangis tak ada yang buka suara semua ikut terharu bahkan lupa pada penyakit yang didarita masing-masing sal yang beberapa saat sebelumnya tenang dan diam meledak oleh ceritangis parman hanya dalam beberapa detik terdengar langkah-langkah sepatu berlari seorang perawat laki-laki buru-buru masuk ke dalam mendekati parman dan berusaha membujuknya tidurlah nanti lututnya terganggu parman meraung tapi kakiku kemana kakiku kemana terpaksa dibotong bu dibotong ya Tuhan bagaimana aku akan berjalan bagaimana kakimu yang lain masih sempurna bu kalau yang kanan tak dibotong mungkin yang kiri akan terjangkit bahkan sampai ke pinggang ah sudahlah tidur bu usahakan untuk tidur perjalanan darahmu harus normal kembali biar kau leka sembuh sembuh cerit parman tanpa kaki kau bisa pakai tongkat tongkat mata parman terpelala Lila akan marah kalau ia lihat aku pakai tongkat perawat itu dan pasien-pasien lainnya tidak tahu siapa Lila yang ia tahu menyabarkan parman namun ia justru mendapat perlawanan sehingga terjadi dorong-mendorong perawat itu berusaha mendorong bahu parman agar ia berparing kembali sebaliknya parman berusaha melemparkan perawat itu agar menjauh darinya dokter yang dipanggil oleh seorang pasien yang agak kuat tubuhnya segera datang dan menyuntikkan obat penenang ke tubuh parman perlawanan parman mulai melemak kemudian sepasang matanya yang pasah mulai redup ia kemudian terbaring lesu namun masih sempat mengerang kakiku mereka potong Lila mereka potong dokter dan perawat juga pasien-pasien lain menyangka parman mulai tertidur tetapi proses dari kehilangan kesadaran itu memerlukan waktu itu dimanfaatkan oleh ingatan parman kembali pada orang-orang yang mengeroyoknya di hadapan rumah pak lurah ingatannya semakin tertuju pada lurah itu parman mengeram dan tiba-tiba mengerit aku akan membalasmu lurah keparat lalu ia pun jatuh tertidur dalam tidurnya parman melihat dirinya berjalan dengan mempergunakan tongkat kayu biasanya ia menempuh perjalanan lima menit dari mulut desa sampai ke depan pintu rumah akan tetapi dengan tongkat kayu itu ia memerlukan waktu yang lebih lama demikian lama dan melelahkan sehingga tiba di depan pintu tangannya sampai tidak bisa terangkat untuk mengetuk lama ia tersandar disana sampai Lila sendiri membukakan pintu untuknya tidak ada suara yang keluar dari mulutnya parman ingin menangis ia peluk Lila istrinya pun menangis mereka potong kakiku sayang parman mengadu Lila masih tak menyahut ia cuma membimbing tangan suaminya masuk ke dalam kamar kemudian membaringkan barman di atas tempat tidur setelah itu ia duduk di atas sebuah kursi memandangi suaminya dengan sorot mata penuh belas kasihan kau tak malu bersuamikan laki-laki cacat Lila istrinya menggelengkan kepala aku tak akan bisa kemana-mana lagi Lila aku terpaksa harus diam di rumah saja tidak bisa lagi cari uang Lila mengangguk pula mengapa kau cuma menganggu bicaralah Lila tidak bicara tubuhnya malah mengaput lama-lama berubah jadi kabut dari tengah-tengah kabut itu ia dengar suara istrinya yang menghibah sanggupkah kau gini membalaskan sakit hatiku agang parman terkejut bangun Lila gumamnya Lila 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 suaranya kian keras pasien di sampingnya terbangun juga 12 orang pasien lainnya ada yang mengerutu hanya pasien di samping parman yang berusaha tersenyum dan sebelum membalikkan tubuh di bawah selimut sempat nyeletuk tidurlah bung siapa kau tegur parman laki-laki di bawah selimut itu tak bergerak tapi menyahut handoko siapa kau ulang parman namaku handoko kerjaanku pegawai toko siapa kau orang itu membuka selimutnya memandang parman dan berkata jengkel tak bisakah kau diambung parman menelan liur seluruh tubuhnya basah oleh keringat Lilaku ia bersungut-sungut pasien di sebelahnya tak jadi tidur kembali ia agak berminat rupanya dari hari tadi kau menyebut-nyebut nama Lila siapa Lilamu itu istriku kecengkelan di bawah pasien sebelah parman meredah aku juga punya istri katanya yang bertemu tadi sore tetapi ia tak lagi sayang padaku dua hari yang lalu kutemukan ia menelungkup di atas tubuh keponakanku di kamar tidur kami istriku kupukul keponakanku membelanya kami berkelahi pinggangku kena tusuk ini ia memperlihatkan bagian pinggangnya yang berbalut berban kau tahu betapa sakit rasanya kakiku sakit sekali parman berkumam tak karuan pasien di sebelahnya tak peduli ia terus ngomong bukan pinggangku berapalah rasa sakit tusukan pisau yang lebih sakit adalah tusukan sembilu pada hati Aduhai tak ada duanya untung aku masih ingat pada anak-anak keponakanku tak kuadukan ke polisi cuma kusir istriku meratap-ratap minta maaf sebagai suami yang sudah penuh hidup belasan tahun denganku aku memaafkan dia dengan syarat agar ia tak mengulanginya lagi ku bilang padanya sangat memalukan kalau lelaki itu berhenti bicara menoleh ke samping ia lihat parman telah terbaring dengan mata setengah terbuka dari mulut parman lepas bengkur yang tersentak-sentak mungkin mengiring irama rasa ngeri dan ngiluh di kaki atau mungkin juga di hati orang yang menamakan dirinya Handoko seorang pegawai toko yang ditusuk oleh ponakanya sendiri serta dihianati sang istri itu angkat bahu lantas kembali menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya ia pun lelah seperti parman lelah jasmani lelah rohani dan dalam sekejap Handoko tertidur bulas tetapi mana bisa parman tidur bulas seperti Handoko ingatan pada kaki kanannya yang tidak lengkap lagi membuat tidurnya tak nyenyak ingatan pada dalilah membuat perasaannya tetap tergoncang dini hari ia terbangun lagi karena mimpi buruk melihat istrinya terapung-apung di tengah sungai dalam keadaan setengah telanjang dan tubuhnya berlumuran darah parman berusaha terjun ke sungai mau menolong tetapi kakinya terantuk akar bohon dengan suara berbisik parman terguling bukan di atas akar-akar bohon akan tetapi di atas jubin malangnya justru lutut kanan parman yang lebih dulu menyentuh lantai aduh ia rewel lantas merangkak menggapai tepi tempat tidur sudah payah ia berhasil berdiri namun susah sekali naik kembali ke atas kasur dengan putus asa parman menyadari kalau lutut kanannya kembali mengucurkan darah pembalutnya telah merah karena kuyuk oleh darah ia menahan rasa sakit yang amat sangat lantas melakukan usaha terakhir ia tekankan tumit kuat-kuat ke lantai atas melambungkan tubuh di udara detik berikutnya tubuhnya parman terbaring di atas seranjang lututku lututku ia mengerang teringat pada ucapan perawat sore harinya ia mengeram tidak kakiku yang lain tak boleh dipotong lantas ia gabekan tangan ke besi kepala tempat tidur darah semakin banyak juga mengucur juga keringat parman benar-benar hanya memiliki sisa-sisa terakhir untuk menggerakkan anggota badan pada tombol kecil berwarna kuning yang bersambung pada seutas kabel dinding ia tekan kuat-kuat tombol itu lantas tangannya kemudian menggapai di sebelahnya lunglet tak berdaya lama ia menunggu matanya menatap ke arah pintu sal lama sekali lalu pintu sal terbuka muncul seorang berbagian seragam putih-putih gerakan kakinya lamban namun toh makin lama makin mendekat ke tempat tidur parman dari samar-samar parman kemudian melihat jelas siapa orang itu seorang perempuan dengan sepasang mata bundar hidung berbentuk manis mulut mungil yang kemerahan daku yang melekuk lembut leher yang jenjang tak sadar mulut parman melepas seruan terlepas seruan tertahan lila kau suster jaga pada malam itu bengong seketika ia sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud oleh pasien bernama parman itu tetapi kebongongan suster segera lenyap setelah melihat warna merah samar-samar membasahi lantai seprek lebih merah lagi oleh percak-percak darah terkejut ia berkumam pendarahan seketika ia memutar tubuh bermaksud panggil dokter ia hampir terpegi saking kaget waktu tulengannya tiba-tiba dicekal oleh pasien yang tampaknya sedang histeris itu lila jangan pergi suster terpana lalu kau perlu pertolongan bung agang begitu jangan main bumbungan segala kata mereka kau sudah mati mati suster bergidi mendengar dan melihat orang mati sudah tidak asing baginya sebagai seorang petugas rumah sakit akan tetapi orang itu menyebut dirinya lila dan menganggap dirinya sudah tidak ucarnya tergoboh-goboh namaku Dorothea tau lila lila suara parman tiba-tiba berubah jadi keras kemudian agak menghibah waktu ia melanjutkan sayangku jangan pergi jangan lagi ya jangan dan ia berusaha menarik perempuan itu ke atas tempat tidur suster mulai panik ia berusaha melepaskan cengkeraman tangan parman namun tenaga lagi lila yang dalam keadaan luka payah itu masih kuat sekali suster jadi ingin menangis ingin menjerit kalau saja ia tidak ingat sebuah pekikan akan membangunkan seisi rumah sakit yang sedang tertidur nyenyak ia akan malu besar akan ditegur oleh atasan akan lepaskan bung katanya tergoboh-goboh kau perlu pertolongan dokter dokter aku memerlukanmu lila bukan dokter bung lepaskan demi Tuhan mengapa sayangku mengapa kau panik dicamah oleh suamimu sendiri bung bung mengikut tidak aku sadar seperti kau lila namaku Tia Dorothea kau lila dan kau masih hidup ini lenganmu hangat bisaku genggam berarti kau bukannya hantu lila kata mereka kau kau telah mati ditanam di pekuburan kampung kita lalu siapa yang mereka tanam dalam kuburan itu lila siapa bukankah kau lila rentetan kata-kata yang berbau kematian itu membuat suster semakin panik pikirannya berkecamuk yang ia hadapi laki-laki tidak pernah ia takut terhadap laki-laki yang ia takutkan laki-laki ini berbicara tentang seorang bernama lila yang telah mati yang telah dikubur pasien ini berbicara tentang orang mati dan dan hantu tengah malam putih begini Hai dalam keadaan putus asa karena tekanan batin yang menegangkan sebelah tangannya yang bebas menggabek-gabek berusaha mencari tombol berwarna merah di kepala tempat tidur ia tekan terus terus dan terus sambil terus pula berusaha melepaskan tangan yang lain dari betotan pasien yang sudah setengah gila dipengaruhi bayangan-bayangan yang jauh lebih gila itu hanya dalam beberapa detik seorang laki-laki bertubuh tinggi besar telah muncul di dalam sal berlari ke arah kedua orang yang sedang bergumul itu dan membantu melepaskan betotan parman di lengan suster siapa orang ini lila kenapa kau panggil dia siapa dia parman tiba-tiba membenta 12 orang pasien di sekitarnya terbangun lantas mengerutu kau lelah bu bersungut-sungut perawan laki-laki yang datang belakangan dan pada suster yang berdiri kebingungan setelah lengannya lepas dari tekalan parman ia berkumam obat penenang cepat tidak cerit parman ketika melihat suster berlari keluar aku butuhkan dia dia istriku lepaskan lepaskan aku biar aku bertemu dengan Lila biarkan Bung kau bermimpi tidak 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 siapa kau mengapa turut campur urusan dan rumah tangga orang Bung ini rumah sakit aku tahu aku tahu tetapi istriku Iya suster tenanglah kami akan menolong Bung parman terus berteriak-teriak sehingga seisisal terbangun semua memperhatikan bagaimana seorang petugas petugas telah memegangi parman beberapa orang menyumpah-nyumpah kemudian tidur seraya menekankan bantal guling petelinga yang lain duduk mencangkung ada pula yang tetap terbaring seraya menghela nafas seorang pasien yang sudah lama ngendon disal itu karena tekanan darah tinggi berteriak lantang suruh diam dia tetapi orang itulah yang kemudian disuruh diam seorang petugas lain yang segera datang bersama dengan munculnya suster bernama Dorothea suster ini tidak berani dekat-dekat ke tempat tidur parman ia hanya memperhatikan dari jauh kedua orang rekanya berusaha menekan parman agar terbaring seperti biasa lantas menyuntikkan obat penenang ke lengan kirinya parman sesaat masih menuding-nuding ke arah Dorothea seraya berteriak-teriak tolonglah aku Lila tolonglah mereka akan membunuhku kawan-kawanmu ini anak buah Pak lurak mereka akan membunuhku Lila kasihanilah suamimu kasihanilah sayangku kasihanilah mereka mereka tak akan dan kepalanya kemudian terkulik sepasang matanya terkatuk lesu tak lama kemudian nafasnya yang kembang-kempis mulai bergerak teratur ia sama sekali tidak sadar bagaimana dokter yang segera datang setelah dipanggil memperbaiki kip di lututnya membedah beberapa bagian kecil secara gila di tempat itu juga setelah pasien-pasien lain disuruh tidur oleh Dorothea menarik nafas ia tetap wajah pasien yang pucat pasi itu ia kira ia sendiri sama pucatnya tak heran suaranya bergetar Ia bilang aku Lila istrinya yang telah mati dan ia menggigil kembali kemudian tersuruk-suruk mengikuti rekan-rekatnya yang keluar dari dalam sal ketika parman terbangun hari sudah siang lutut kanannya berdenyut-denyut tetapi tidak lagi sesakit tadi malam tadi malam rasa-rasanya tadi malam ia mengalami sesuatu seperti ia melihat Lila masuk ke dalam sal akan tetapi bukan untuk memeluknya dengan penuh rasa kasih sayang seorang istri melainkan malah berusaha melarikan diri setelah mendatangkan beberapa orang laki-laki bermimpikah ia Hai dan pada pasien di sebelahnya yang rupanya terus memperhatikan parman semenjak tak terbangun ia mengulangi pertanyaan yang tersirah di benak bermimpikah aku saudara handoko handoko pegawai toko yang masuk rumah sakit karena ditusuk pakai pisau oleh ponakan yang meniduri istrinya manggut-manggut serahnya manggut-manggut ia menegaskan ya kata mereka kau bermimpi Oh parman yang terkulik betapapun mengerikan impian nyata di malam ia lebih suka kalau kejadian itu adalah kenyataan betapa ingin ia melihat istrinya Lila masih hidup meski Lila telah tidak menyukai dia lagi ia siapa tahu Lila masih hidup toh parman sendiri belum membongkar kuburan istrinya hanya orang-orang kampung yang mengatakan istrinya telah mati dan mertua perempuannya yang sudah benar-benar pikun ibu kalau saja kalau saja Lila masih hidup ah akan sudikah Lila lagi mencintai parman yang sudah tak punya masa depan sama sekali dan sudah tidak punya sebelah kaki lalu-lalu apa yang harus dilakukan parman kalau pun toh ia sembuh tanpa sebelah kaki untuk apa ia hidup kau tentunya sangat mencintai istrimu bukan pegawai toko bernama handoko itu tiba-tiba bertanya ya sahut parman dia pun mencintaimu ya suara parman ragu-ragu kenapa kau ragu kaki kananku sudah dipotong mana mungkin Lila mencintaiku lagi mencintaimu lagi tetapi kau katakan istrimu sudah mati parman menghela nafas berat ya kata mereka istriku telah mati orang-orang kampung itu dan lurah yang telah mengusir bahkan ingin melenyapkan aku dari muka bumi ini melenyapkan kau parman termanggut-manggut mungkin juga mereka juga pula yang telah melenyapkan istriku kerutunya dengan suara tersendat ia pasti mereka kalau Lila benar-benar telah mati bukankah parman telah menemukan kutang istrinya tersangkut di pinggir cadas yang membatasi bagian belakang rumah lurah dengan sungai di bawahnya pasti 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 lurah itu yang telah membunuh istrinya bahkan tidak saja membunuh sebelum Lila mati lurah telah terkutuk terkutuklah lurah keparat itu setelah parman membelanya mati-matian sehingga tidak ikut terpenjara demi hidup istri dan mertua parman tak tahunya orang permuka manis namun berhati bejat itu jadi bakar makan tanaman untuk dialah aku harus tetap hidup parman menggeram dia dia siapa tugas handoko lurah itu ah saudara parman pegawai toko handoko itu angkat bahu tak baik membalas dendam aku tahu apa yang yang diperbuat lurah terhadap almarhumah istrimu ataupun pada kau tetapi kau lihat bukan ponakanku tidak aku adukan ke polisi istriku kumaafkan demi anak-anak kami demi masa depan kami kau punya anak punya istri punya masa depan aku sungut parman kemudian ia membalikkan tubuh berusaha mengatupkan mata memikirkan cara apa yang ia lakukan untuk membunuh lurah sebagai pembalas sakit hatinya serta kematian istrinya sanggupkah niat itu ia laksanakan dengan kaki kanannya buntung lalu bagaimana dengan orang-orang kampung mereka akan bertempur untuk membela lurah yang mereka anggap sangat terhormat hidupnya dan masih ada pecoh laki-laki homosek yang bertubuh besar itu telah dilumpuhkan parman sebelum ia lari dari kampung akan tetapi dengan kaki buntung masih sanggupkah parman mengulangi hal yang sama terhadap laki-laki berkekuatan raksasa meski tanpa mempergunakan otak kalau berkelahi itu pikiran kacau serta keraguan-keraguan akan kemampuan dirinya hampir saja membuat parman putus asa kalau saja tidak ingat pada tekat ketika berjanji di depan makam istrinya serta pada saat-saat di mana bayangan lila muncul di antara kabut yang menyelimuti klinik tempat parman dirawat pertama kali maulah ia hantam-hantamkan saja lututnya yang buntung ke lantai atau mencabut tombol bel dan menempelkan ujung kabel ke buku sehingga ia matikanlah dihisap strom listrik tidak lila sayangku seringkali ia berkomam tiap kali pikiran nekat hampir mempengaruhi rasa putus asanya kau telah menolongku malam itu di klinik aku tahu matimu penasaran aku akan menolongmu menyempurnakan kematian semoga kau tabah sayangku dan dan terngiang-ngiang ucapan istrinya dua tahun yang lalu ketika ia diseret polisi karena terlibat perampokan-perampokan kau akan kutunggu sampai mati Kang Parman sampai mati waktu itu ucapan lila ia anggap hanyalah ucapan seorang istri yang ingin menunjukkan kesetiaannya yang murni siapapun dan apapun juga pekerjaan suaminya itulah cinta demi cinta Parman akan bekerja sama dengan Lura untuk mengumpulkan harta yang bisa ia persembahkan bagi istrinya demi cinta ia masuk penjara demi cinta istrinya menunggu sampai ia keluar dari penjara ia yakin demi cinta pulalah istrinya sampai mati penasaran lila tetap akan menunggu Parman sampai matinya untuk bertemu kembali biarpun di alam baka tetapi tidak sebelum Parman membalaskan dendam mereka bersama dengan dekat yang bulat itu Parman berusaha untuk tetap hidup hari demi hari ia berangsur sembuh kemudian ia dituntun oleh beberapa suster atau perawat laki-laki seraya bergantian mula-mula di sepanjang gang dalam sal terus ke kebun bunga lama-kelamaan mereka melepaskan Parman bergerak sendirian dengan tongkat yang tercapit di ketiakkanannya Ibu Lasmi bekas istri Lura sekali dua kali berkunjung bersama calon suami dan anaknya mereka pulalah yang membayar segala biaya perawatan Parman selama di rumah sakit pada mereka Parman berjanji dalam hati kalau diizinkan Tuhan ingin membalas jasa tidak dengan harta paling dengan doa lubang hidung Parman mengembung udara segar menerobos terus masuk lewat jendela sal yang baru saja dibuka oleh seorang suster dihirupnya dalam-dalam sesaat ia berusaha duduk tenang-tenang di pinggir tempat tidur kemudian ia sambar tongkat kayu yang tersandar ke tembok ia letakkan di bawah ketiak kanan dengan bantuan tongkat itu ia berjalan ke tepi jendela memandang keluar ke pekarangan samping yang dihiasi sekelintir bunga-bunga ros dan tulip kerumputan hijau yang dibasahi embun setetes air jatuh dari ujung sahle daun ceri jatuh di atas jalan asfal di luar terbakar jalan yang tenang Oh pagi yang cerah ia berkumam sendirian bantulah aku keluar dari masa depanku yang pudar ini tersuruk-suruk ia kemudian berjalan ke arah pintu seorang petugas laki-laki tersenyum padanya Rama selamat pagi kata orang itu pagi enak tidurnya semalam ia seenak-enaknya tidur di rumah sakit dengan pikiran tak lepas dari bayangan sebelah kaki yang hilang sabarlah nanti juga terbiasa pakai tongkat terima kasih tidak mandi dulu ah seminggu berbaring di tempat tidur saya sudah terbiasa dilap nanti sajalah lagi lantas ia meninggalkan petugas yang cuma bisa memandang laki-laki yang malang itu dengan mata bersimpati suara ketukan tongkat kayu di ketiak parman bergemas sepanjang koridor seorang dua suster menolak kemudian mengangguk seraya tersenyum seorang pasien ia lihat sedang berlari-lari kecil di koridor nafasnya terengah-engah keluar dari mulut yang kering setelah melewati leher yang tipis wajah pasien itu juga tipis setipis tubuh yang tersembunyi di balik biama tidur yang tampaknya sudah beberapa hari tak diganti sering parman melihat lelaki kurus itu melakukan olahraga kecil pagi sore kata seorang suster terkena rematik yang akut sudah sering berlangganan dengan rumah sakit tiap keluar selalu tak lama lagi pasti kembali pantas matanya begitu layu bisik parman dalam hati ketika berpapasan dengan pasien itu dan ketika mata si pasien terbaut pada kaki kanan parman yang buntung parman mengeluk juga dalam hati namun ia lebih beruntung bisa berjalan bisa berlari dengan kedua kakinya parman melangkah terus tersuruk-suruk dengan tongkat berdetuk-detuk dan bergumam lagi bisakah kubalaskan dendamku dengan kaki yang buntung begini pikiran parman melambung ke masa silam ketika kedua orang tuanya meninggal karena dimakan kolera ia tidak berputus asa mungkin karena waktu itu ia masih berumur belasan tahun belum mengenal bagaimana sebenarnya susah hidup ini lebih-lebih setelah ia diangkat sebagai pembantu di rumah pak lurah tidur cukup makan cukup dimanja bagai anak sendiri bahkan kemudian lebih dari itu ketika suatu malam istri lurah ibu lasmi masuk ke kamar tidur kemudian mencium bibirnya hari-hari berikutnya tak saja mencium juga menggelut dan melampiaskan parman ke sebuah penghidupan lain yang indah yang bergairah panas membara ia juga tidak begitu berputus asa ketika pada saat lain bukan ibu lasmi saja yang dengan setengah paksa menggelut tubuhnya akan tetapi juga suami perempuan itu mengerikan memang yang lagi-lagi dengan lagi-lagi ia cuma terkaget panik dan takut mula-mula lama-lama terbiasa lebih-lebih kebutuhan hidupnya semakin dipenuhi sampai benda lembut yang mengerikan yang selalu tersimpan dalam kotak hitam di kamar Pak lurah tergenggam di tangannya mayat bayi yang tidak saja diawetkan tetapi kemudian juga diciutkan dengan itu parman leluasa pergi ke desa-desa lain juga ke kota mengambil harta milik orang lain dengan leluasa tanpa sekalipun ketahuan ketika kekebalan mayat bayi yang menciut itu punah karena selembar raut perempuan lacur terselip di kuku parman sehingga rahasianya terbongkar ia pun tidak merasa berputus asa betapa tidak ketika ditangkap polisi Lila cuma menangis terseduh akan tetapi tidak menyesali perbuatan suaminya karena semua itu demi rumah tangga mereka perkawinan yang tanpa modal kau akan kutunggu terngiang-ngiang ucapan Lila sampai mati akan kutunggu dengan janji setiap itu parman bisa melampaui hidup yang sengsara selama terpenjara terjauh dari dunia luar terjauh dari cinta dan tubuh istrinya sempat membuat parman kehilangan kairah untuk hidup namun tak sempat sampai berputus asa dengan harapan keluar dari penjara ia masih memiliki sesuatu yang paling berharga di dunia ini Lila tetapi kini Lila sudah tiada juga sebelah kakinya tidak mulutnya berdecik aku tak boleh berputus asa demi Lila detuk-detuk tongkatnya bergema lagi sepanjang koridor entah sudah berapa puluh meter ia berjalan tubuhnya lelah terutama bunda kanan yang menahan tekanan tongkat lengan apalagi tetapi ia tidak mau berhenti ia harus terus terus dan terus ia harus kuat ia tidak boleh menyerah dokter bilang beberapa hari lagi luka-luka bedah dilututkan hanya akan mengering lalu ia boleh pulang ke mana ia sesaat teringat ia kemana pintu rumah kami terbuka lebar untuk kamu parman terngiang-ngiang pula ucapan bulasmi tiap kali datang pesuk bibir parman kering memang ia yakin bulasmi tidak akan menutup pintu baginya tetapi pantaskah bulasmi akan segera menikah setelah cukup lama bertahan jadi janda ia tak lagi akan sendiri di rumahnya ia akan ditemani suaminya yang kedua suami yang tampaknya bertanggung jawab dan tidak bisa seperti suami pertama kulasmi lurah terkutuk itu yang menyebabkan parman mengenal hangatnya tubuh perempuan sebelum waktunya bisakah kehangatan tubuh perempuan itu ia tekan dan buang jauh-jauh selama ia tinggal bersama ibu lasmi nanti Oh ande saja keluhnya halus ande saja Lila masih hidup dan tiba-tiba hatinya yang tergoyak berdenyut keras seorang perempuan berpakaian seragam putih-putih keluar dari pintu sebuah kamar detuk-detuk tongkat kayu yang terhenti tiba-tiba menarik perhatian si perempuan ia menoleh hati parman semakin berdenyut jantungnya apalagi ia ternganga perempuan itu juga ternganga sepasang bola matanya yang bundar sesaat membesar mulutnya tergagap seperti mau berkata sesuatu tetapi tertahan di tenggorokan dan parman mendahului Lila ia setengah berbisik lalu setengah berseru Lila tongkatnya berdetuk-detuk kencang ia setengah berlari perempuan itu menjadi pucat wajahnya lalu bergerak mundur Lila 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 belasan pasang mata petugas dan pasien yang sedang berada di luar terpusat pada parman yang menyeret-nyeret sekelah kakinya dengan tongkat kayu yang seperti menggabek-gabek keheningan pagi dipecahkan oleh detuk-detuk tongkat dan suara parman yang memanggil-manggil semua terpukau tak mengerti dan tak tahu mau berbuat apa-apa sampai di sebuah lorong yang bersudut empat parman tertegun dengan mata liar mencari-cari lorong itu sepi salah satu berakhir di pintu kamar mati parman membasahi bibirnya yang kering kemudian tersuruk-suruk berjalan lurus ke kamar mati Lila suaranya setengah menangis mengapa kau lari mengapa kau lari tiba di pintu kamar mati ia coba membukanya terkunci dengan sekuat suara parman berteriak Lila bukalah pintu bukalah sepi diam bencikah kau padaku Lila bencikah karena aku cacat sepi lagi diam lagi mencekam sesepi dan sediam pintu kamar mati yang tetap tertutup akhirnya kesabaran parman habis ia menjadi marah merasa dipermainkan merasa terhina oleh istrinya sendiri yang ia cintai dan katanya mencintai dirinya yang akan setia menunggunya sampai mati dengan kemarahan yang berkumpal-kumpal di dadah parman memukul-mukul pintu kamar mati kemudian menghantamnya berulang-ulang dengan tongkat kayunya berdentam-dentam suara hingar-bingar segera memenuhi sekitar tempat itu tidak lagi berbelas kasih tetapi sudah berpuluh-puluh bahkan mungkin beratus-ratus pasang mata memperhatikan kejadian depan pintu kamar mati yang terkunci rapat itu buka 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 Lila buka Lila beberapa orang petugas lagi-lagi mendekat dari belakang parman setelah saling pandang seseorang berkata hati-hati buhung tak ada apa-apa di dalam parman membalikkan tubuh wajahnya merah badam matanya kelabu tak ada ia bersungut-sungut istriku istriku ada di dalam istrimu petugas-petugas itu kembali saling berpandangan istriku istriku dengar ia lari dariku dan bersembunyi di dalam mana kunci pintu mana seraya menelan ludah lagi-lagi tadi berkata itu pintu kamar mati bung parman menghentak-hentakkan tongkat kayunya ke lantai lorong berteriak-teriak Hai istriku memang sudah mati sudah mati Hai seorang di antara perawat laki-laki itu bergidi yang seorang bergerak maju tersenyum di bibir tetapi cemas di hati dalam hati kecilnya orang itu menggelinding dugaan-dugaan pasien ini sudah gila benar-benar gila dan kedua lenganya terkembang ke depan berusaha memegang tangan parman yang mau dipegang bergerak mundur dan bertahan ke pintu kamar mati mau apa kau suaranya serak mana kunci kemarilah bung kau harus kembali ke tempatmu kembali mata parman membesar tidak aku tak sudi tanpa lila bung kata petugas dengan sabar kau bilang istrimu sudah mati berarti ia tak ada di sini bukan di dalam ia ada di dalam buhung tak ada apa-apa kamar mati itu kosong tidak 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 petugas petugas lain juga mulai mendekati mengitari parman tongkat kayu di tangan parman segera teradung ke udara mengapa kalian mengepungku tanyanya dengan suara tak puas kalian mau melarang aku bertemu dengan istriku eh kalian mau menyembunyikan di kamar mati membiarkan ia sepi sendiri kalian menyiksanya kalian membunuhnya kalian antek-antek lurah kalian pasti anak buahnya dan tongkat kayu parman melayang di udara petugas yang terdekat segera membungku kemudian menyambar kaki kiri parman yang masih utuh parman terhenyak tongkat kayu di tangannya mau ia hujamkan ke bawah akan tetapi petugas lain segera bertindak seorang menyambar ayunan tongkat seorang lagi memegangi lengannya dan yang lain berusaha memeluk pinggangnya parman merontak-rontak lepaskan lepaskan aku kubunuh kalian kubunuh kalian ditonton banyak orang parman berhasil diringkus ia menangis setelah kedua lengannya dibetot ke belakang pinggang dan tubuhnya diangkat oleh petugas-petugas itu ia menangis terseduh-seduh Oh kakiku kakiku kemudian perlawanannya terhenti ia menangis Lila mengapa kau TK mengapa sayangku petugas-petugas yang membawa kebaunya saling berpandangan kemudian saling menganggu mengerti sama-sama sependapat pasien ini histeris atau bermimpi waktu tidur dan setelah bangun terpengaruh oleh impian pada istrinya tetapi ke kamar mati mungkin pasien ini sudah rusak jiwanya mungkin lagi-lagi malang kasihan seorang pasien perempuan berucap iya kasihan kata orang lain di dekat dengan perasaan kasihan kedua pasien iru masuk kembali ke kamarnya sesaat mereka tertekun dan pucat saking kaget ketika sesosok tubuh berpakaian putih-putih dan berwajah pucat paksi muncul dari balik pintu ingatan mereka lari pada pasien aneh tadi dan kamar mati namun setelah mengenal perempuan cantik yang tersenyum ramah di hadapan mereka kedua pasien tadi menjadi lega seorang di antaranya berkumam ah suster Thea kirain apa Dorothea tetap tersenyum kaku kemudian melangkah kaku masih dengan wajah pucat Dorothea masuk ke ruangan kantor di sebelah utara rumah sakit seorang petugas yang sedang membereskan sejumlah arsip di atas meja menoleh sekilas kemudian meneruskan pekerjaannya biasa kalau sepagi ini sudah ada suster muncul dengan wajah pucat apalagi suster yang baru bertugas juga malam tetapi eh Thea kau tak tugas malam tadi bukan Dorothea duduk di kursi tubuhnya menggigil tidak katanya antara terdengar dan tidak kok wajahmu pucat sakit Dorothea menggeleng baru lihat pasien yang mati mendengar itu wajah Dorothea terdongak makin pucat pasien mati apa anehnya kemudian kepalanya tergulir lagi layu di atas leher yang manis jenjang mati kumamnya laki-laki itu bicara soal istrinya yang mati lagi kali ini di depan kamar mati temannya yang sedang memberes-bereskan arsip memandang penuh perhatian Hai nah apa aku bilang katanya jangan percaya lagi-lagi enggak usah meledek Nur habis marah main lagi di depan kamar mati apaan siapa bilang lo tadi kau bilang ah kau mengada-ada saja aku cuma bilang laki-laki itu bicara soal istrinya yang sudah mati tentu saja supaya kau bersedia menerima cintanya eh omong-omong laki-laki pasien atau ha pasti dokter Nata ya Nata rungut Dorothea tak bersemangat iyalah dokter Nata ia akan sudah duda yang benar saja Dorothea tersenyum wajahnya mulai lima merah kembali laki-laki tua rentah begitu Oh tua-tua sih kalau sedang jatuh cinta coba kalau kasih kuliah apa enggak sering matanya melirik-lirik kau tak pernah ku perhatikan sungguh Dorothea seraya angkat bahu lagi pula yang benar saja kau dokter kan harus jaga gengsi masa pacaran di depan kamar mati pagi begini gengsi ya tinggal gengsi tapi kalau cinta bicara sudah-sudah bosan Nur tertawa katanya kalau begitu parno ya parno Allah yang paling rajin menyalinkan hasil kuliah ke buku catatanmu tiap kali kau absen jangan mengada-ada Nur khawatir musti begitu musti bagaimana menulis di akhir catatan teak teh aku begitu ia iseng sih apakah dokter pandi juga iseng sampai-sampai ia meremehkan istrinya yang suka main kontrol ke rumah sakit kalau ia tahu sang suami yang anti cewek itu sering memakai kau sebagai partner di kamar bedah ia membedah pasien bukan membedah tubuhku tubuhmu sih tidak pakaianmu Eh Nur nggak ngaku dengan dongkol Dorothea mengeluh tahu kan kenal mama paling gengsi laki-laki yang sudah beristri tetapi masih coba dekatin perempuan kau aku Dorothea angkat bahu ku hargai mamaku kalau begitu siapa lagi dia dokter Nata tidak parno tidak dokter Andi juga tidak pasien ya Dorothea menghela nafas sahutnya ia Nur tertawa lebar biasa pasien laki-laki memang suka begitu kita tak ambil open dibilang judes serba salah ya ini lain-lain ia malah sangka aku ini istrinya Nur mengernyitkan dahi lalu kau maksud pasien bernama diaparman yang berusaha memeluk tubuhmu beberapa malam yang lalu he he wajah Nur jadi serius katanya diapainya pula kau tadi dikejar aku lantas bersembunyi di balik kamar kelas tiga ia sangka aku bersembunyi di kamar mati kamar mati kamar mati he he kau takut aku apalagi ketahananku menghadapi orang-orang mati atau yang sekarat menjelang mati selama ini punah begitu saja laki-laki ini tampaknya bukan saja menganggap aku sebagai istrinya tetapi juga juga sebagai hantu istrinya i kau percaya hantu dan kau Dorothea balik bertanya kata orang di sekitar kamar mati suka berisi kalau malam hari apalagi kalau malam Jumat malah pernah katanya ada yang lihat penjual bakso ia disuruh berhenti dan baksonya dibeli seseorang setelah baksonya habis orang itu pergi tak bayar penjual bakso nyusul tetapi orang itu menghilang dibalik pintu kamar mati penjual bakso itu panik lari menabrak dagangannya tumpah berantakan lalu seorang rekan juga pernah lihat perempuan cekikikan di depan kamar mati mula-mula disangka suster yang lagi pacaran tetapi suara cekikikan berubah minta tolong rekan itu mendatangi bermaksud menolong tetapi di sekitar kamar mati tak ada apa-apa kau percaya semua cerita-cerita itu Nur Iya bagaimana ya dan kau kok nanya aku lagi kau percaya tidak sebelum melihat atau mengalami sendiri kau mau Dorothea tertawa paro rungutnya enggak dong mereka tertawa berbarengan tawa mereka baru berhenti ketika seorang lagi-lagi masuk ke dalam setelah melihat siapa yang masuk Nur mengerling pada Dorothea kemudian meneruskan pekerjaannya pura-pura asik tetapi cuping telinganya mengembung nguping ia mendengar kau ku cari-cari dari tadi dia ekor mata Nur melirik ia melihat laki-laki tadi duduk di sebelah Dorothea wajahnya tampak segar dan kemerahan pikir Nur dalam hati bukan karena udara panas diluarkan masih pagi matahari belum nongol hmm pasti cantung si pria berdentang-dentang seperti jam dinding yang baru direparasi lantang bersemangat hmm bagaimana pasien itu tanya Dorothea sudah diberi obat penenang masih normalkah ia tampaknya begitu tadi ia kukira sudah gila kukira juga begitu ia menangisnya ia sedih karena kakinya guntung biasa Dorothea menarik nafas kasihan dengusnya lagi latihan duduk di sebelahnya menoleh pada Dorothea memperhatikan wajah gadis itu dengan seksama kau menaruh perhatian padanya siapa Dorothea terkejut Parman pasien itu Dorothea tertawa tugasku sebagai suster hanya sebagai suster suster tak lebih syukur laki-laki itu berkata dengan suara lega mengapa laki-laki itu tak menoleh yang menoleh justru perempuan di belakang meja Nur matanya bermain Dorothea membalas dengan pelototan yang tidak kepalang besarnya Nur menaruh telapak tangan di mulut menahan kelaktawa yang mau terpure keluar lalu berpura-pura asik lagi dengan pekerjaannya di meja tetapi arsip itu sama sekali tak menarik perhatiannya di samping sudah rutin sehingga kadang-kadang membosankan juga tapi karena tingkah laku orang yang sedang jatuh cinta memang selalu menarik perhatiannya meskipun dengan cuma mendengar doang sambil berharap-harap cemas kalau ketahuan ngubing bisa diusir mengapa parno Dorothea seolah-olah mendesak sambil menahan senyum di mulut parno menoleh pada Dorothea tersibuk menoleh ke arah lain terbentur pada nur yang sedang bura-bura tekun lalu ah tidak apa-apa sukurlah ganti Dorothea yang mengujukkan apa yang sesaat sebelumnya diucapkan sila lagi yang mendengarkan terpanas sesaat memandang tak mengerti pada Dorothea matanya membayang kecemaskan mesi mulutnya berusaha tersenyum betapa kaku lututnya tak kambuh lagi parno lutut parno tersenggap lutut siapa pasien itu pasien itu lagi pasien itu lagi apa salahnya kita bicara soal lain saja teak banyak hal-hal yang lebih menarik daripada soal-soal pasien pasien selalu menarik terutama tentang perkembangan kesehatannya dan jiwanya lumayan toh menambah pengetahuan teoritis tentang psikologi dalam kuliah lukan Oh iya laki-laki itu berusaha mengelak biar tak buas di mejanya nur tersenyum-senyum kecil kau tak kenal tadi tidak aku bisa gemetar melihat bagaimana si parman itu tadi mengamuk kau berani juga parno berusaha menyadarkan orang yang histeris dan ngamuk begitu demi tugas nah hari ini kita sama-sama punya tugas bukan ah hampir saja aku lupa Dorothea berdiri ketika bentrok dengan si parman itu aku baru saja keluar dari sebuah sal ada pasien perempuan kecil yang harus diinfos katanya baru masuk subuh hari tadi karena ada kecelakaan Oh ya parno mau kau tolong panggilkan dokter Daniel ia yang menolong perempuan kecil itu subuh tadi parno berdiri di wajahnya masih terbayang rasa tak puas Hei Nur aku pergi Dorothea melambik lihat-lihat setelah jalannya Tia bisa-bisa nubur pintu balas temannya sambil tersenyum lebar wajah parno jadi merah padam buru-buru ia menyusul Dorothea keluar dari ruangan setelah berusaha menahan diri selama jalan berdampingan parno tak kuat menahan diri katanya buru-buru sekarang Sabtu Tia Dorothea menghentikan langkah lantas nanti malam minggu Iya dong sekarang kan Sabtu parno memegang tangan Dorothea tangannya sendiri gemetar katanya setengah berdisi boleh aku mengajakmu jalan-jalan malam ini Tia Dorothea memandang tangan tajam ke mata parno menyahu dengan suara tegas sudah berapa kali kubilang parno kita bersahabat cuma itu kemudian ia melepaskan tangannya dari genggaman tangan parno memutar tubuh dan sebelum menjauh ia melanjutkan dan ingat lain kali jangan tulis lagi di buku catatanku kata-kata teaku aku ini masih milik Mama milik Papa bukan milik siapa-siapa tiba di rumah Dorothea gelisah tak menentu seperti ketika bertugas hari itu di rumah sakit apa saja yang ia kerjakan di rumah serba salah waktu menyapu lantai kakinya tersandung ke kaki meja tinggi sehingga pas bunga di atasnya jatuh tiba di lantai pecah berderik waktu masa di dapur ia mau menggoreng telur bikin mata sapi ia ketok-ketokkan halus ke tepi wajan telurnya pecah jatuh di lantai dapur celakanya ia tak sadar malah ia masukkan kulit telur kedalamnya yang sudah panas berdiri sebentar kemudian tercium bau tak sedap baru ia tahu telah salah memasukkan habis mandi sore ia duduk di meja makan bersama ayah ibunya Dorothea tidak berselera makanya tertekun-tekun teh terkejut ia menoleh ia lihat mata ibunya yang menatap tajam sakit Oh tidak Mama hidangannya tak enak ini masakanmu sendiri bukan lantas Dorothea tak menjawab lama sampai ke ayahnya angkat bicara soal pekerjaan baru Dorothea bernafas lega sahutnya Iya mengapa nak ada kesulitan kesulitan sih tidak Bapak ini tentang seorang pasien ah kau sudah bercerita banyak tentang pasien-pasien tetapi baru kali ini kau begitu gelisah kalau tak salah sudah berapa hari ini seorang pasien bersikap aneh padaku beberapa hari yang lalu lalu tadi aneh gimana tanya ibunya matanya yang awas menatap tak berkedip dan sebelum sang anak menjawab perempuan itu menegaskan bukan soal teteh pengek toh teteh pengek Dorothea sengau suaranya misalnya soal cinta Dorothea tertawa ah mama ini seperti sinur saja mengada-ada syukurlah nak ingat kau masih muda dan kami tak punya anak lagi bukan kami takut kehilangan kau seandainya kau jatuh cinta kawin dan kemudian hidup di rumah tersendiri dengan orang lain tetapi nak karena kau anak tak kami satu-satunya maka kami mohon agar kau jaga nama baik keluarga bila sudah tiba waktunya kau sudah dewasa dan benar-benar mengerti makna hidup ini maka kami pun tak melarangmu berbuat apapun yang kau kakandaki jangan takut mama aku bisa menjaga diri ayah Dorothea mendehem tugasnya mamam apa-apaan pulang kau Tia dihadapkan pada kesulitan dalam bekerjaan bukan pada laki-laki lantas sambil memperhatikan wajah anaknya ia bertanya dengan suara lembut boleh kami tolong anakku tolong bisakah papa dan mama menolong rungu Dorothea lalu seraya meletakkan sendok garpu di atas piring ia menceritakan bagaimana ketika tugas berjaga malam sebelumnya Parman bersikap aneh pada dirinya juga menceritakan apa yang ia lihat dan alami terteku karena berpikir keras sampai akhirnya ayah Dorothea berkata dengan suara yakin pasienmu yang satu inilah mungkin sedang dihinggapi nervous karena tidak saja telah kehilangan istri tetapi juga kakinya tetapi papa suara Dorothea menghibah ia anggap aku istrinya bagaimana bisa jadi waktu itu malam hari ia tak melihatmu jelas-jelas dan pikirannya sedang terbayang hanya pada istrinya itu saja lalu tadi pagi di udara secerang dan seterang itu dan ia dalam keadaan sadar-sadar sesadar-sadarnya malah sudah menjelang sembuh mungkin dua tiga hari lagi sudah boleh pulang hmm Thea mengapa kau tanya sendiri padanya takut matanya mata laki-laki itu Dorothea menggigil mata itu bersungguh-sungguh juga sikapnya aku aku benar-benar tidak mengerti papa kalau pikirannya sedang terganggu oleh bayangan istrinya mengapa suster-suster lain tidak ia ganggu mengapa hanya aku saja mungkin wajahmu mirip wajah istrinya mirip bibir Dorothea mengucap mirip ibunya juga mengucap tetapi yang belakangan ini kemudian diam tampaknya berusaha menahan sesuatu yang tiba-tiba mengganjal di hati ia melirik sekilas pada suami dan anaknya tetapi tak ada yang memperhatikan perempuan setengah bayak itu menarik nafas lega kemudian Thea kau bilang kau takut dan tidak berusaha untuk bertanya mama artikan ucapanmu itu begini melihat laki-laki itu kau lantas lari menjauh darinya benarkah nak Dorothea mengangguk Ibu tersenyum ramah namun suaranya tajam patutkah itu dilakukan seorang suster anakku Dorothea terpukul dengan suara tidak jatuh ia menyahut itulah yang kukulisahkan mama nah kalau begitu besok temuilah dia aku aku tak sanggup Mama harus anakku kau tak bisa melarikan diri dari pasien itu selama ia masih dirawat dan kau masih bertugas disana lagi pula anakku disinilah kesempatanmu untuk mengabdi pada kemanusiaan mungkin kehadiranmu secara nyata di depan mata laki-laki itu bisa menolongnya katakanlah menolong dia meringankan siksaan batin pada istri yang selalu mengejar-ngejar matanya setidak-tidaknya menolong laki-laki itu dari impian buruk bahwa yang ia lihat adalah kau nyata berwujud bukan istrinya apalagi arwah istrinya Dorothea memikirkan kemungkinan itu ayahnya cepat-cepat mendorong nah ibumu benar temuilah laki-laki itu kalau kau takut ia berbuat yang tidak-tidak ajaklah seseorang atau beberapa teman menemanimu mereka akan membantu kalau terjadi sesuatu gadis itu manggut-manggut Hai kasihan pasien bernama Parman itu gumamnya berlahan setelah ia mengamuk kedua kalinya tadi pagi ia diikat di tempat tidurnya beberapa orang petugas laki-laki yang berotot kuat mengawasinya selalu dokter mengkhawatirkan terjadinya kejala-kejala kegangguan syarat akibat pembedahan yang ia alami nah apalagi kata ayahnya berarti kau juga akan menolong dokter itu dari kecemasan karena ia anggap dirinya telah melakukan kesalahan dalam bertugas menolong sesama manusia menolong sesama manusia ayah dan mamanya benar Dorothea harus lebih mementingkan tugas itu di atas rasa takut dan pikiran yang bukan-bukan ia lantas berjanji pada dirinya sendiri besok ia akan langsung menemui Parman bicara berhadap-hadapan dan jujur terhadapnya kalau perlu ia bisa saja menanyakan masalah kejiwaan yang dihadapi pasien itu tentang istrinya siapa namanya ia Lila ya Lila masih bisa ia tanyakan hal-hal lain tentang masa lalunya tentang kebenciannya pada seseorang yang berkedudukan sebagai lurah lurah mana yang dimaksud Parman dan mengapa ia demikian membencinya dengan pikiran dan janji dalam hati itu Dorothea malam itu menarik selimut menutupi tubuhnya di atas tempat tidur karena udara pada malam itu teramat kersang dan panas ia membiarkan jendela kamar tidurnya terbuka ia tak perlu takut akibat yang ditimpulkan jendela yang terbuka itu toh kamarnya ia biarkan gelap sedangkan diluar terang benderang bagian luar dari jendela kamar tidur itu terdiri dari ruangan dalam rumah orang tuanya ditanami bunga anggrek yang ia rawat sendiri sebuah kolam kecil berisi ikan hias yang malam itu pasti sudah tertidur di ujung taman sederhana itu terdapat ruangan dapur gudang dan kamar mandi dinding belakang semua ruangan-ruangan tambahan itu bertembok tinggi dan berpagar kawat di luar tembok berpagar jalan raya selalu rame tak pernah mati apalagi dekat dengan pasar malah hanya dalam jarak beberapa meter terdapat sebuah pos hansip yang selalu berisi oleh kelak tawa atau kerutuan petugas-petugas jaga malam tetapi lewat tengah malam Dorothea terbang bangun hawa dingin memenuhi ruangan kamar tidurnya malas ia beranjak dari tempat tidur melangkah ke jendela tiba di sana menoles sesaat keluar dengan mata setengah mengantuk langit membiru beberapa potong awan putih mengupas bulan terang benderang bintang-bintang gemerlapan waktu ia keluarkan tangan untuk menarik daun jendela di sebelah luar ia rasakan udara ternyata hangat lalu mengapa udara di dalam kamar terasa amat dingin ah mungkin darah goyang hangat kumamnya lalu menutupkan daun jendela berharap dengan itu udara dingin tidak lagi menerobos ke dalam kamar tidurnya setelah merasa puas ia kemudian berbalik dan bermaksud naik ke atas ranjang kembali udara masih tetap dingin malah semakin dingin membeku dan tiba-tiba darah sekujur tubuh Dorothea ikut membeku ia tertekun di tempatnya sendiri matanya terpentang lebar lebar teramat lebar hampir-hampir keluar dihadapannya berdiri sesosok tubuh sesosok tubuh dalam kegelapan kamar kamar yang tertutup yang pintunya ia kuncikan sendiri dari dalam tetapi ia tidak bermimpi sesosok tubuh semampai dihadapannya berbagaian compang samping beberapa bagian tubuhnya luka berdarah dan darah itu tampak mengucur teras dari luka lebar seperti pecah pada jidat seketika seluruh tubuh Dorothea menjadi dingin ia ingin berteriak tetapi lidahnya keluh ia ingin berlari tetapi anggota tubuhnya lumpuh ia ingin pingsan seketika tetapi baru-baru dan jantungnya terus berkenyut tolonglah Thea tolonglah Telinga Dorothea yang sudah kejang karena ketakutan mendengar suara halus semacam bisikan tolonglah aku Dorothea menggigil mulutnya kema kemik lama baru suaranya keluar bergetar siapa kau tolonglah aku Thea siapa aku kau mau aku tolonglah tanpa bantuanmu suamiku tak akan berdaya apa-apa suamimu tolonglah aku tolonglah suamiku bisikan itu mendesiri seperti bunyi angin mendayu dayu mula-mula keras kemudian berlahan dan akhirnya Dorothea lenyap sama sekali bersamaan dengan lenyapnya bayangan tukuh perempuan berpakaian jombang camping dan bertubuh hampir penuh darah karena luka-luka itu Dorothea tersadar Hai dan secepat ia tersadar secepat itu pula ia berteriak mama lantas ia berlari menerjang pintu memukul-mukulnya memutar kunci dan setelah pintu terbuka berlari tergoboh-goboh keluar seraya berteriak histeris memanggil ayah dan ibunya kedua orang tuanya yang terbangun karena sangat terkejut berlari larian keluar dari kamar dan menyongso anak gadis mereka yang tampak panik pucat berkeringat dan jatuh pingsan begitu berada dalam pelukan sangat satu jam kemudian Dorothea tersadar dari pingsannya seraya menangis terisa-isa ia menceritakan apa yang barusan ia lihat dalam kamarnya buru-buru papanya membawa kau masuk ke dalam kamar kemudian lalu dengan wajah kebingungan seraya memperhatikan istrinya yang masih terus membujuk-pujuk Dorothea ia berkumam kau bilang pintu kau kunci dari dalam jendela juga tertutup darah dari kepalanya mengucur darah suara Dorothea menggigil ayahnya menggeleng di lantai dia tak ada bekas tapak apapun anakku apalagi darah aku melihatnya aku melihatnya tangis Tia dengan panik malah aku dengar suaranya suara ayah dan ibunya saling pandang ia minta tolong ia minta aku menolongnya menolong suaminya nah kata ayahnya dengan sabar kau tidak sedang bermimpi bukan Dorothea menjawab dengan tangisan yang semakin tinggi dan paruh karena tak mau kembali dimasuk ke kamar mereka disana Dorothea ditidurkan dielus dan dipeluh oleh ibunya dengan perasaan lembut dan kasihan ia biarkan anak gadisnya menghabiskan sisa-sisa tangisnya dan berbisik pada si suami Pak Tia tak pernah begitu si suami keleng-keleng kepala memang tidak rungutnya mungkinkah jangan mengadada kata si suami tajam aku aku cuma ingat pada cerita Tia Tia di meja makan mungkinkah pasiennya di rumah sakit itu menganggap Dorothea mirip dengan istrinya yang telah meninggal si suami menelan ludah lantas katanya dengan sukar bimbang siapa tahu ah tak masuk akal sudah kubilang siapa tahu sementara itu Dorothea sudah reda tangisnya tinggal isa-isa halus dan tubuh yang masih kemetar ia merasa aman dalam rangkulan ibunya yang dengan penuh kasih sayang kemudian menyelimuti tubuh anaknya ia bujuk Dorothea agar tidur kembali dan melupakan kejadian apapun mimpi yang barusan terjadi tetapi Dorothea keleng-keleng kepala tak bisa kulupakan Mama dan aku tidak bermimpi sungguh kau yakin demi Tuhan Mama Dorothea mau kau jawab pertanyaanku Dorothea mangkut-mangkut susah payah katakanlah sempat kau kenali wajah bayangan perempuan itu yang ditanya mengingat-ingat lalu mangkut-mangkut lagi kenal seperti seperti kenal ia seperti kenal seperti apalagi seperti dan tiba-tiba Dorothea memeluk ibunya dengan wajah keregutan wajahnya mirip wajahku Mama mirip wajahku Apakah bayangan itu mau memperlihatkan bagaimana nasibku itu dikelak kemudian hari Apakah demikian lama dan ia mencengkeram bunda ibunya keras-keras ibunya menahan nafas nah katanya dengan suara tertahan kau mungkin bukan sedang bermimpi tetapi percayalah bayangan itu tidak menunjuk ke masa depan masa depan ada di tangan Tuhan bayangan itu menunjuk ke masa lalu aku aku tak mengerti Mama kau ingat pasien yang kau ceritakan Dorothea menggigil jetusnya Iya Mama ia bilang kau istrinya karena wajahmu mirip wajah istrinya dan yang tadi kau lihat mirip wajahmu mendengar itu Dorothea ikut pula tertahan nafasnya sementara ayahnya tertegun dan memperhatikan dengan penuh minat pada istrinya tetapi yang diperhatikan terlalu lama terdiam tidak melanjutkan kata-katanya karena tanpa berpikir keras dengan tak sabar ayah Dorothea menyela kau tidak sedang mereka rega bukan mam justru aku takut pikiranmu sedang tak waras jangan khawatir bah pikiranku waras suara pikiranmu tetapi ini ibu Dorothea mengelus wajah anaknya diam di sini ya teh aku mau bicara sebentar dengan ayahmu Dorothea cepat-cepat menggenggam lengan ibunya tidak jangan tinggalkan aku sendirian ah kami ada di luar pintu dan pintu tak akan kami tutupkan aku takut nah ini demi kemahusiaan yang kita bicarakan tadi karena itu tekanlah ketakutanmu dalam-dalam kalau tahu kau tak bisa membuangnya jauh-jauh jangan bikin malu ayahmu Ia paling tak senang punya anak penakut biarpun anaknya perempuan Dorothea ragu-ragu tetapi kemudian mengangguk lesu ibunya kemudian menarik ayahnya keluar setelah berada di luar pintu sang istri berkata Pak kupikir kita harus mengerjakan sesuatu malam-malam begini besok Oh apa ah bukan kau mengungkit masa lalu ujar istrinya dengan mata mohon pengertian tetapi tapi tampaknya aku terpaksa membangkitkan masa silam kembali demi keselamatan dan masa depan anak kita kau ini kok jadi begitu serius kenapa sih dengan masa lalu Pak tetapi kau tak akan marah kalau kuingatkan Dorothea tidak tahu siapa ayahnya yang sebenarnya bukan wajah si suami menjadi kelabu namun di matanya ia berusaha menahan debaran dan berkata dengan suara tidak ditenang-tenangkan anak siapapun dia Thea telah kuanggap anakku sendiri terlebih lagi aku ini mandul dariku kau tak akan bisa memberikan anak-anak yang menjadi darah dagingku sang istri tersenyum puas sekarang katanya tinggal bagaimana cara mengatakannya pada Thea mengatakan apa kau bukan ayahnya tak perlu tetapi apa yang akan kita kerjakan justru mengharuskan kita mengatakan hal itu wajah si perempuan jadi sendu setengah menangis ia meneruskan ku dengar ayah kandungnya telah lama mati itu baik buat kita tetapi aku malu pah malu menceritakan bagaimana pelasan tahun yang lalu aku tergoda pada laki-laki teman sekulia jatuh cinta bapak padanya kawin dengannya dan ketika sedang mengandung anaknya aku didatangi seorang perempuan yang menggendong bayi dan katanya berasal dari kampung suamiku tidak itu saja ia juga mengatakan ini anak dari suamiku dan bayi itu anak suamiku ah tak usah pula kau ulang-ulang lagi aku sendiri telah melupakannya aku juga sudah Pak tetapi Thea baiklah kita ceritakan hal itu padanya kita ceritakan pula bagaimana kau marah dan sakit hati merasa dipermainkan merasa telah melukai hati sesama kaummu meski tanpa kau kehendaki demi perempuan dan bayinya itu kau lepaskan suamimu dan datang padaku yang semenjak lama memang yang telah menunggumu saat itu sadar akan kemandulanku yang membuatmu kawin dengan lelaki lain itu kau terima dengan perutmu yang bunting ah kita telah sama-sama membuang kebencian dan kekecewaan bukan nah hal yang sama juga harus kita bukakan pada anak kita misalnya mengapa kau membenci atau marah kalau tahu ia berhubungan dengan lelaki sebelum tiba masanya apalagi dengan laki-laki yang sudah beristri teak sudah dewasa mam ia akan mengerti iya ia sudah dewasa mudah-mudahan ia mengerti lalu apa yang harusku kerjakan besok tinggalkan bengkel mobilmu berarti uang tak masuk sehari dua tak apalagi eh sehari dua tampaknya kau mau suruh aku berjalan jauh eh kemana kampung bekas suamiku bukankah ia sudah mati memang sudah tetapi anak pertamanya ingat pak ucapanmu di meja makan mengingatkan aku pada Dorothea wajahnya mirip sekali dengan ayahnya dan seingatku wajah bayi di pangkuan maduku pelasan tahun yang silam sempurna mewarisi wajah ayahnya pula kau maksud si suamimu mulai mengerti istrinya menggigil dan mendesah geluh iya siapa tahu perempuan bernama Lila yang disebut-sebut pasien teak yang bernama parman itu adalah kakak teak dan arwah perempuan bernama Lila itu pulalah yang barusan berkunjung ke kamar teak ya Tuhan ucap si suami pucat boleh jadi nah kau mau bukan si suami belum menjawab ketika dari kamar terdengar suara teak mama jangan berlama-lama kedua orang itu bergegas masuk ke dalam sebelum masuk si istri memperingatkan tak usah ceritakan sekarang pak nanti setelah kau kembali dari kampung si suami mangkut-mangkut seperti kerbo dicucuk hidung dan pada anaknya ia tersenyum matanya berkilau mata seorang ayah dua putir air pening menetes di sudut-sudut matanya ketika ia mengelus bibit Dorothea seraya berkata aku sayang padamu nak aku sayang padamu Dorothea terheran-heran tetapi ayahnya telah pergi masuk ke kamar tidur lain kamar Dorothea dan terpekur di atas ranjang sampai pagi mendatang pagi-pagi benar ia sudah siap dengan tas berisi satu setel pakaian pengganti setelah menyuruh pekawe-pekawe bengkel motor di depan rumah agar terus bekerja tanpa kehadirannya barulah ia dengan tenang bisa meninggalkan anak dan istrinya selama dalam perjalanannya hanya sebuah pertanyaan yang bergecolak di relung hatinya yang paling dalam tak akan berkuranglah cinta anakku pada diriku dan di rumahnya sang anak duduk diam-diam di meja makan memandang dengan mata penuh pertanyaan pada sang ibu diperhatikan demikian ibu Dorothea agak kelabakan gugup ia berkata makanlah nah supaya kau sehat dan bisa bekerja dengan tenang Dorothea terbungkam lama lalu tidak aku tak masuk kerja hari ini mengapa dia takut tidak konsentrasi tetapi di mata anaknya sang ibu melihat jawaban lain dengan bijaksana ia berkata kalau ada sesuatu yang kau pikirkanlah ibumu akan selalu menolong sungguh-sungguh mengapa ayah berkata demikian subuh tadi mama tanya Dorothea tiba-tiba sang ibu terkejut sesaat lalu menjadi biasa kembali menjawab lumrah ia seorang ayah aku melihat arwah seseorang histeris bingsan kalian sadarkan kemudian kalian tinggalkan aku di kamar sendirian di luar kalian berbisik-bisik aku tak tahu apa yang papa dan mama bisikan dan ah biarlah tak usah aku perdulikan bukan ia menatap sejenak kepada ibunya tetapi setelah kembali ucapan papa rasanya terlalu janggal dan mengapa papa pergi keluar kota dengan tiba-tiba dengan wajah penuh duka sang ibu berkata teh anakku kalau kau merasa sayang pada ayahmu tunggulah sampai ia kembali dari luar kota nanti kau akan memperoleh jawabannya nah hari ini kau bertukas siang kau dekatilah parman bicara dengannya parman membuka matanya menoleh ke arah pintu masuk sald dokter pandi masuk seraya tersenyum ramah pada pasien-pasien yang mengangguk badannya kemudian duduk pada sebuah kursi di samping tempat tidur parman bagaimana perasaan bung parman tanya dokter pandi seraya memeriksa mata parman serta denyut nadinya jelek dokter pandi tertekun jelek bagaimana jelek dan memalukan dua hari terus-menerus diikat pada tempat tidur baru dibuka kalau mau ke kamar kecil pasien-pasien lain-lahin pada lihat apalagi orang-orang luar yang besuk dok kapan ikatanku dilepaskan sama sekali dan aku diperbolehkan bergerak leluasa tanpa pengawasan seorang perawat yang otot-otot lengannya berkumpal-kumpal dokter pandi tersenyum tergantung bung sendiri lo jelas aku ingin bebas untuk mengamuk lagi kepala parman yang terangkat dan tadi terkulir di atas bantal lalu berucap aku tidak mengamuk aku melihat istriku dan ingin bertemu dengannya tetapi istriku lari dan orang-orang berusaha menghalang-halangi bung parman katanya istrimu telah meninggal parman memandang penuh perhatian pada dokter pandi katanya jadi dokter sependapat kalau kukatakan yang kulihat adalah hantu istriku hantu tak ada hantu di dunia ini bung apalagi yang muncul di siang bolong seperti kemarin waktu kau kejar-kejar suster Dorothea suster itu juga kah yang masuk ke kamar ini beberapa malam yang lalu Iya Iya bukan Lila dan bukan pula hantunya maaf tetapi Dorothea memang bukan Lila parman terhenyak bukan Lila-Lila gumamnya jatuh dokter bersimpati begini bung katanya dengan tekanan suara meyakinkan perempuan yang kau lihat semenjak dulu memakai nama Dorothea setahuku ia tidak pernah memakai nama Lila omong-omong kapan terakhir kau lihat istrimu dua tahun yang lalu nah Thea sudah tiga tahun lebih bekerja di sini dan belum pernah punya suami jelas tetapi ia mirip sekali dengan Lila dokter mirip tidak berarti sama perlu kita buktikan tanpa menunggu jawaban parman dokter memici tombol di kepala tempat tidur perawat laki-laki yang otot lengannya berkumpat masuk ke dalam sal dan menganggu pada dokter suster Thea ada di kantorku katakan ia sudah boleh menemui parman perawat itu pergi dan parman terheran-heran suster Thea ingin menemuiku begitulah mengapa bukankah sudah dua kali ia berusaha menghindar ia menyesal dan ingin memperbaiki kesalahannya itu mata parman terpecam keyakinannya semakin goya biarpun cuma impian ia lebih suka karena yang ia lihat adalah Lila masih lebih baik daripada ia kembali harus meneran kenyataan yang teramat buruk ulu hatinya sudah jenuh oleh endapan-endapan kenyataan yang rasanya kian berkarat enggan mencari dan sama sekali tidak bersedia membantu parman keluar dari kesulitan yang tengah ia hadapi dan kini harus ia hadapi pula kenyataan itu yang ia lihat belakangan ini bukan istrinya tetapi seorang perempuan lain namun toh ia harus bersyukur kalau semua itu memang impian alangkah mengerikan membayangkan istri yang teramat didampakan berusaha menghindar dari samping suaminya hembusan nafas tertahan seperti kuda yang tiba-tiba ditarik tali kegangnya menyapu wajah parman ia membuka matanya menoleh ke samping dokter telah berdiri seorang perempuan menggantikan tempatnya semula di kursi seulas senyum dari sepasang kondewa bibir yang mekar memerah tanpa pulasan bergulung-gulung memasuki mata parman dan menimbulkan perasaan nyaman di dalam hati ingin rasanya ia memeluk dan menciumi perempuan yang tersenyum mempesona itu tetapi ia bukan lila dan parman sendiri terikat pada tempat tidur dokter ia tolonglah lepaskan ikatan saya seketika sepasang mata Dorothea tidak membesar tidak parman tersenyum kaku saya tidak akan mengamuk lagi dengan dibantu perawat yang senantiasa siap mengawasi parman dokter pandi melepaskan ikatan-ikatan tali pada kaki tempat tidur beberapa orang pasien yang tadinya sedang melamunkan kehidupan yang sempurna di luar rumah sakit atau tengah asik membaca buku maupun majalah sebagai pelepas rasa jembuh memusatkan perhatian ke arah tempat tidur rekan mereka yang tidak saja berkaki puntung akan tetapi sering berlaku aneh itu pasien-pasien yang memiliki keganjilan-keganjilan tertentu memang selalu menjadi tontonan yang menarik bagi pasien-pasien lain dimanapun juga begitu ikatannya lepas parman berusaha duduk ia rentang-rentangkan kedua lengannya dan tersenyum pada perawat laki-laki di sebelah dokter yang matanya jadi tegang senyuman parman mengendurkan ketengahan di wajah perawat itu dan mendatangkan sedikit rasa aman dalam dada Dorothea yang berkecamuk tak menentu antara keinginan untuk cepat-cepat menghindar dan hasrat tetap bertahan untuk menolong sesama bahkan lebih dari itu kalau Dorothea tinggal di tempat berarti ia telah menolong dirinya sendiri awangkah menakutkan membayangkan wujud seorang perempuan yang mirip dengan dirinya sendiri muncul tengah malam dalam kamar berpakaian jombang camping dan sekucur tubuh penuh luka-luka tidak berdarah Wah otot-ototku masih agak kaku rasanya begal ia menoleh pada suster Dorothea nona mau memaafkan bukan dua hari terus-menerus aku diperlakukan seperti orang gila salah sendiri mengapa bertingkah berlaku seperti orang gila tetapi percayalah nona aku ini waras suara suarasnya Dorothea menelan ludah lalu saya saya minta maaf katanya dengan suara terputus-putus kalau saja saya bisa menahan diri tentu saudara tak diperlakukan demikian nah satu-satu bukan kalau begitu janganlah bersaudara-saudara padaku sebut saja namaku Parman saya Thea Dorothea dengan hati bergetar Parman menata perempuan yang duduk di samping tempat tidurnya itu sepi mencengkam selama pandang memandang itu berlangsung dada Dorothea bergelombang hebat dada Parman beromba-omba bagai tersapu angin ribut yang menyadarkannya dari impian buruk selama ini dokter pandi mendehem-dehem kecil lalu bertanya bagaimana Parman mengeluh rambut setelilah lebih panjang saya pakai wik jawab Dorothea tersenyum Dorothea melepas mahkota kesusteranya yang terbuat dari kain putih kemudian juga melepas wiknya rambut yang panjang berkelombang segera terore di jisi kedua bunda dan mencintai pada punggung banyak orang yang menghela nafas ketika itu Parman dokter pandi Budi dan satu dua orang pasien lagi di dekat mereka dalam hati dokter pandi nyeltu kalau saja ada bidadari maka Dorothea adalah orangnya dan di mulutnya ia berutap tentu istri bung Parman secantik Dorothea bukan Parman tersenyum pahit aku bukan membanggakan diri istriku cantik itu salah satu sebab mengapa aku teramat mendampakannya bung laki-laki yang beruntung dari dalam hati kembali dokter pandi menyeletu laki-laki yang bila mendampingi Dorothea benar-benar laki-laki yang beruntung mungkinkah itu pula salah satu sebab mengapa cintaku pada istri di rumah dari hari ke hari kian meredup tiap kali kupandang Dorothea tiap kali semakin aku percaya kata-kata orang sekali kau beristris orang perempuan kau pasti menyesal karena di matamu perempuan-perempuan lain akan tampak semakin cantik jauh melebihi kecantikan istrimu sendiri yang tadinya teramat kau bangga-banggakan lamunan dokter terputus ketika Parman memohon maukah kau memegangku suster Thea Dorothea ragu-ragu tetapi dokter mengangguk halus tanpa mengulangi Dorothea segera memegang pergelangan tangan Parman Lila selalu memegang jari jemariku keluh Parman liri kau bukan Lila jadi jemarimu lebih lentik suster lebih halus jari-jari Lila agak besar-besar dan kasar maklum kerjanya di sawah itu pun punya orang untuk sesaat Parman ingin menangis ia tengah meloncati tegalan sebuah sawah beberapa tahun yang lalu ketika ia dengar ucapan marah yang lengking longsor diar longsor tegalan ituman Parman buru-buru berpindah ke tengah yang lebih kering kayak punya sendiri ia bersungut-sungut biarpun bukan tapi kan aku yang mengerjain iya deh iya deh Parman segera membetulkan longsoran tegalan bekas injakannya biar kau uas nah begitu awas ya lain kali lain kali yang kupegang bukan lumpur brengsek ini Lila tetapi tubuhmu eh dan gadis yang tadinya tengah menyiangir rumputan halus diantara batang-batang padi yang baru jadi itu menyiuk sekumpal rumput dengan kedua telapak tangannya dan seperti mau semburkan ke arah Parman tetapi Parman tidak menghindari ia malah menantang cobalah Lila tak berani mencobanya nah begitu namanya seorang kekasih marahnya cuma pura-pura dan Parman bergelap tertawa wajah Lila bersenyum merah tersibuk wajah Parman pun bersemu merah ia agak tersibuk ketika untuk melengkapi kepuasan hatinya yang kecewa ia kembali memohon jangan tersinggung Thea tetapi sungguh mati ku ingin lihat tahamu wajah Dorothea merah padam sampai ke telinga budi mengkeruti dokter tersenyum-senyum katanya Dorothea anak baik kau harus yakinkan pasien kita bahwa di dunia ini tidak ada hantu kita sudah berhasil mungkin setidak-tidaknya berhasil meyakinkan pasien ini hantu istrinya tidak gentayangan di rumah sakit kita masalahnya sekarang yakinkanlah ia bahwa kau Dorothea bukan istrinya Dorothea sudah terbiasa dalam soal buka membuka pakaian baik di rumah maupun seperti seorang suster tapi kali ini ia benar-benar kiku bukalah Thea desah dokter pandi malu-malu ah eh kok lucu dan dokter pandi tertawa kalau di ruang prakteksi dokter tetapi dihadapan orang ini anggap saja sedang berpraktek maka Dorothea menarik tepiroknya sedikit ke atas sangat sedikit lebih tinggi suster pinta parman Dorothea ia menariknya lebih tinggi lagi eh Dorothea jadi dongkol maaf suster Thea sewaktu gadisnya Lila mengalami kecelakaan ia terpleset di jalan licin menuju ke sungai dan pangkal paha Lila di sebelah kiri tersangkut cabang pohon yang rendah luka itu menciptakan caca tetap namun tidak ada bekas luka di pangkal paha sebelah kiri maupun sebelah kanan Dorothea ketika ia tarik roknya tinggi-tinggi waktu ia tutupkan kembali seraya mengalihkan wajahnya ke arah lain ia mengeram dengan suara keras lihat apa kalian semua dokter Budi dan Parman menoleh beberapa orang pasien yang kesemuanya setelah laki-laki buru-buru membalikkan tubuh dan menutupkan selimut dari ujung kaki sampai ujung kepala dokter tertawa kecil sedangkan Dorothea tak habis-habis menggerutu Budi pun ikut-ikutan tertawa gerutuan Dorothea semakin menjadi tetapi kemudian ia sendiri pun tertawa waktu ia lihat Parman pun ikut tertawa laki-laki yang selama ini baginya menakutkan itu tiba-tiba tampak mulai menarik gilasan sinar yang sesaat bermain di bola mata Dorothea waktu memandang Parman bukan tidak diperhatikan oleh Pandi sebagai seorang dokter cepat ia maklumi arti gilasan sinar itu dan sebagai seorang laki-laki diam-diam ulu hatinya dibelit oleh perasaan cemburu yang merasuk-rasuk dengan tusukan meyakitkan tawa di mulut Pandi jadi hambar ia coba melebur ke hambaran itu dengan menoleh pada pembantunya seraya berkumam Oke Budi banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan bukan Budi menganggu kemudian berjalan keluar dokter Pandi mengikut seraya dalam hati ia berharap Dorothea juga melakukan hal yang sama namun dengan kecewa ia lihat bagaimana gadis itu menyeret kursi lebih dekat ke tempat tidur Parman lantas duduk dengan santai santai pula Dorothea berkata bagaimana kakimu baikkan semakin tercurah perhatian seorang perempuan terhadap seorang laki-laki semakin tertumpah pula harapan lelaki lain yang justru mengharapkan perhatian itu ditutupkan hanya pada dirinya seorang perasaan dokter Pandi kosong melompong waktu berjalan tertekun-tekun ke pintu keluar angkuhkan 12 pasien yang ia lewati sama sekali tidak ia kubris seorang dokter pun toh punya emosi emosi tidak saja menghilangkan kemarahan yang senantiasa bermain di mulut akan tetapi lebih-lebih menghilangkan ketenangan yang dengan sekuat tenaga ia coba bertahankan di relung dadak gelisah dokter pandi mondar mandir setiba di ruang gerdanya setumpuk catatan dan foto-foto negatif baru-baru seorang pasien yang baru saja ia pedah tadi malam dan tengah ia analisa dengan tekun waktu Dorothea datang padanya pagi itu untuk meminta tolong tidak menarik hatinya lagi Dorothea cuma berkata kasihan pada pasien bernama parman itu diikat ke tempat tidur sepanjang hari dan malam gara-gara ia takut pada tingkah laku yang aneh dari si pasien Dorothea tidak mengatakan sama sekali bahwa kemudian ia akan tinggal beberapa lama dengan pasien itu risal bahkan menjadi intim akhirnya dokter pandi tidak kuat menahan kumpalan emosi yang kian menumpu ia sambar telepon dan putar nomor telepon dimana parman dirawat setelah dapat sambungan ia berusaha berkata dengan tenang Udi ia dokter tolong panggilkan Dorothea rasanya lama sekali menunggu sampai ada apa dokter terdengar suara lembut mendayu-dayu di rongga telinganya mengalir ke leher terus ke ulu hati sejuk dan agak mendinginkan emosinya yang terus bergecolak seperti kawah gunung yang tidak mau diam ah bukan apa-apa dokter pandi nyeletuk seolah-olah dia tidak serius ia melanjutkan bagaimana dengan ajakan tadi ajakan makan siang di keren sesaat tak ada jawaban kepundan di dada dokter pandi jadi merekah-rekah ia takut kepundan itu meledak benar-benar meledak untung Dorothea kemudian mengajukan usul bagaimana kalau lain kali dokter lain kali ah dokter pasien berpenyakit paru-paru itu memerlukan perhatian serius dari dokter lagi pula pasien di sal ini tampaknya baru saja menemukan hidupnya yang sempat hampir hilang kasihan kalau kasihan hanya kasihan toh Teha Iya dokter ah enggak cuma oke deh lain kali kapan kapan saja dok asal jangan sekarang dan dancing dikelap nanti malam dok beberapa hari saya tak bisa tidur bagaimana kalau lain kali pula dengan perasaan terpukul dokter pandi meletakkan telepon kembali di tempatnya ia semakin terpukul waktu siang hari itu lewat sendela kaca ruang kerjanya ia lihat di kejauhan Dorothea keluar dari sal dimana parman dirawat gadis itu tidak sendirian di sebelahnya dengan bantuan tongkat pasien yang buntung sebelah kakinya itu berjalan tersuruk-suruk pasien yang memang patuh dikasihani tetapi dengan Dorothea mendampinginya dokter Pandi diam-diam terus memperhatikan waktu kedua orang itu menghilang dibalik tembok sebuah gang dokter Pandi keluar dari ruang kerja dan mengintai dari jauh Dorothea dan parman masuk ke kantin rumah sakit dan dokter Pandi berkata dada diri sendiri lain kali katanya lain kali yang tak akan pernah ada ia menghela nafas lalu masuk kembali ke ruang kerjanya duduk di belakang meja ia singkirkan catatan-catatan dan foto-foto negatif di depannya terjebit di antara kaca dan pelutur hijau yang melapisi meja terpampang potret seorang perempuan cantik sebenarnya akan tetapi tampak jadi jelek kalau sudah ngomel minta perhatian yang lebih banyak dari dirinya dan sering mengeluh karena selalu kesepian di rumah karena waktu susang suami terlalu banyak disita oleh urusan kemanusiaan di rumah sakit tetapi mengabekan kebutuhan manusia lain di rumah sendiri setengah berbisik dokter Pandi berkumam Ros istriku yang malang kapankah kau sendiri bisa mengorbankan kepentinganmu demi keselamatan banyak jiwa yang tergantung di tanganku dan di kantin seraya makan siang dengan penuh kenikmatan Dorothea berkata dengan suara lembut pada Parman ceritakanlah padaku tentang almarhumah istrimu Parman terdiam sebentar lalu kau mau bersabar sampai aku selesai makan Teha ingatanku padalilah menyebabkan bayangan pak lurah keparat itu bermain pula di mata ceritakan juga lah tentang Pak lurah itu nanti ya Pak lurah keluar dari ruang bawah tanah rumahnya yang besar itu dengan wajah muram serta rambut kusut masai warna gelap di sepanjang mata tuanya membayangkan perasaan lelah dan kecewa yang tak bisa ia pendung keringat-keringat jagung membercik disidatnya waktu masuk ke kamar dan melihat bejo masih meringkuk telanjang di atas tempat tidur ia tendang pantat laki-laki yang bertubuh tinggi besar itu keras-keras si kepala gundul terloncat bangun dan kaget dan merunduk seketika setelah menyadari perasaan apa yang tengah berkecamuk di mata udar Pak lurah buang barang pusuk itu jauh-jauh bejo rumut Pak lurah jengkel lalu melemparkan tubuhnya di bekas dimana barusan tubuh bejo tertelungkup barang pusuk yang di gudang kunyok kau kemanakan otakmu disimpan didengkul tanpa berkata lagi bejo mengenakan selana dan karena Pak lurah terus memandanginya dengan mata jengkel ia tak sempat lagi memakai kemeja tersuruh-suruh setengah mengantuk ia berjalan sepanjang lorong yang gelap menuju ke ruang bawah tanah pintunya masih terbuka ada cahaya samar-samar dari dalam lalu bau bangkai bejo meluda terus masuk seraya berusaha menahan perut mual yang rasanya mau terpuri saja keluar daripada di atas tungku api yang barangnya masih hidup ia genggam sekumpal daging berbentuk bayi manusia yang besarnya sudah menciut menjadi sebesar perkelangan tangan bejo sendiri sesaat dalam kesamaran para perapian ia perhatikan mayat bayi yang malang itu Orok yang masih merah waktu ditalam oleh keluarganya di pekuburan kampung matanya tak pernah terkatuk penyakit yang diteritanya semasih hidup rupanya tak tertanggungkan makhluk kecil itu sehingga ia mati seperti orang yang penasaran mata yang melotot itu tidak pernah berhasil ditutupkan Pak lurah biarpun majikan bejo itu sudah memasukkan berbagai ramuan dan membacakan bermacam-macam mantra usaha Pak lurah semakin kacau kemana tadi sore bejo tergoboh-goboh masuk ke ruangan itu seraya melaporkan adanya orang asing yang baru datang ke kampung mereka dan langsung menuju ke rumah mertua parman yang sudah semakin pikun itu setan siapa orang itu polisi maki Pak lurah sore tadi entah katanya tamu biasa tetapi mengapa mesti ke rumah itu entah entah-entah hanya itukah yang bisa kau jawab tak adakah pikiranmu untuk menanyakan sendiri dan tidak mengusik pekerjaanku eh tak kau lihat kah mata jimatku ini mulai berair Hai mata mayat bayi yang sedang diramu apabila berair menandakan usaha menciutkannya lebih kecil kemudian mengawetkannya sebagai jimat akan gagal dan kini berada dalam genggamannya bejo lihat sepasang mata mayat bayi itu tidak saja berair tetapi mulai bernanah dan mengeluarkan bau pusu hampir-hampir ia muntah kalau tak cepat-cepat menyambar pedupaan dari dekat tunggu pedupaan itu masih mengepul-ngepulkan bau gemenyan ia hiru bau menyan itu sebanyak-banyaknya dalam usaha menekan bau pusu yang hanyir pada tubuh makhluk kecil digenggamnya kemudian berjalan ke pintu naik ke lorong yang semakin lama semakin sempit sehingga ia terpaksa membungkuk dan akhirnya merayap di tengah perjalanan akhirnya ia tidak kuat lagi karena merayap mau tidak mau makhluk digenggamannya seringkali terluka dekat ke hidung perutnya mempuncah melesak kekerongkongan dan kemudian terpurelah isi perutnya keluar melalui mulut yang pucat kepiruan ia kembali muntah setelah berada di bagian luar gedung milik majikanya dan berdiri di pinggir tebing sungai udara malam yang dingin menusuk-nusuk kulit tubuhnya yang setengah telanjang kabut yang tebal menutupi pandangan matanya ke bawah ia tidak melihat sungai ia cuma mendengar suara air mengalir deras di bawah seraya menahan rasa pusing di kepala dan muali yang membelit-belit khusus dengan cepat ia lontarkan makhluk kecil yang sudah membusuk itu ke bawah terdengar suara terjebur yang lembut barulah bejo menghela nafas lega dan merangkak kembali masuk lubang di tanah dan menutupkannya pakai semak pelukar dari luar lebih dulu sebelum menyusun batu-batuan besar di bagian dalam tiba di kamar majikanya ia langsung naik ke tempat tidur Pak lurah bersungut-sungut sudah kau buang kemana ke sungai Pak lurah terduduk pucat ke sungai Hai tolong mengapa tak ditanam aku pusing dan muang Hai bodoh bodoh buah api benar kau Pak lurah memagi-magi kemudian tak kau berarti dengan batu sebelum dibuang tidak sebuah tamparan yang deras hingga di bibi peco ia tersenggap tetapi kemudian menunduk kaku dan gemetar tadinya setelah membuang makhluk pusuk itu ia masuk ke kamar tidur Pak lurah dengan maksud berkelut dengan kawan jenisnya itu sekedar melenyapkan rasa mual pusing dan tubuh yang mengikil demikian namun yang ia beroleh dari majikan sekaligus teman tidurnya semenjak bertahun-tahun adalah sebuah tamparan yang tidak saja menyakitkan pipi akan tetapi lebih-lebih lagi menyakitkan hati namun ia tidak pernah berani memprotes mata Pak lurah telah memukuhnya semenjak ia bekerja di rumah ini dan akan terus memukuh selama ia masih berada di bawah naungan atau rumah yang sama bagaimana kalau mayat itu hanyut kemudian tersangkut di pinggir sungai seperti halnya mayat istri Parman dulu maafkan saya Pak lurah maaf maaf nenek moyangmu Pak lurah menarik selimut kemudian serungkut di dalamnya samar-samar telinga bejo mendengar lanjutkan kerutuan majikan yang tidak saja ia segani tetapi juga cintai ini kau harus cari akal kalau mayat itu ditemukan seolah-olah mayat itu dibuang oleh siapa lagi kalau bukan perempuan tua yang sudah bikun itu bejo mengangguk-angguk sendirian meskipun ia tahu anggukannya tak akan dilihat oleh mojikannya ia bermaksud mau tidur pula seperti Pak lurah ketika tiba-tiba Pak lurah memukul pantatnya lagi seraya menyentak mulai besok kau dengar-dengarlah kalau ada orok yang mati di malam Jumat suharja terbangun oleh suara hingar-pingar di luar rumah sejak semalaman ia memang tidak bisa tidur gelisah tak sedikitpun keterangan yang bisa ia peroleh dari perempuan yang menghuni rumah reo dan hampir ambruk itu umur perempuan itu sebenarnya baru sekitar 35-an demikian kata tetangga sebelah tadi malam tetapi penderitaan yang membuatnya bikun menjadikan si perempuan tampak seperti nenek-nenek yang tinggal 12 tarikan nafas lagi untuk sampai keliang kubur kerjanya cuma kema kemik tak menentu kadang tertawa-tawa sendirian kadang-kadang nangis tanpa air mata bahkan tak ada sinar sama sekali di mata yang cekung itu suharja merasa perempuan itu tak peduli pada kehadirannya di rumah itu bahkan seperti tak sadar kalau ada orang lain bertamu di rumahnya tengah malam perempuan itu keluar rumah diikuti suharja diam-diam ternyata pergi ke kuburan duduk mencangkung di depan dari ongkokan tanah kema kemik disitu tertawa lagi atau menangis itu saja kerjanya setiap saat kata tetangga sebelah sore hari sebelumnya kuburan itu tempat dimakamkan dan suami dan anak perempuannya mereka tempat bergantung perginya selama ini setelah keduanya mati perempuan itu seperti tak betah hidup di dunia tetapi tak tahu bagaimana caranya untuk mengikuti jejak suami dan anak perempuannya nasibnya tak akan seburuk itu kalau saja menantunya masih ada di kampung ini siapa nama menantu perempuan itu tanya suharja berminat parman jawab yang ditanya dengan suara tak sedap seorang bekas perampok yang telah keluar dari penjara penduduk yang mengusirnya dari kampung ini beberapa waktu yang lalu perampok lepasan penjara suharjo semakin tak enak tidurnya malam itu teringat pada anak gadisnya di kota Dorothea tahukah gadis itu kalau pasien yang begitu menaruh perhatiannya dia di rumah sakit adalah seorang laki-laki yang berbahaya mau rasanya suharja kembali saja ke kota tetapi sudah terlalu malam untuk bisa mengharapkan lewatnya bus di jalan raya yang lima kilometer jauhnya dari kampung ini lagi pula ia ingin memperoleh keterangan yang lebih banyak apa yang menyebabkan hubungan kematian Lila mengapa arwahnya muncul dengan wujud mengerikan di kamar tidur Dorothea apa hubungan kematian itu dengan parman dan yang paling membuatnya harus bersabar sampai hari berikutnya adalah perempuan malang itu selama ini ia hanya diurus oleh tetangga-tetangga yang jatuh kasihan padanya kalau tetangga-tetangga sedang kesulitan si perempuan sering harus puasa berhari-hari lamanya anehnya ia tetap bertahan untuk tetap hidup konon perempuan itu pernah bersumpah di depan makam anak perempuannya ia baru mau mati kalau kematian anaknya ada yang membalaskan begitu desas-desus di antara penduduk yang diceritakan oleh tetangga sebelah pada suharja kalau begitu kematian Lila kematian yang misterius mati wajar terjun ke sungai karena putus asa tubuhnya menghantam batu cadah sebelum hanyut ditelan arus sungai yang sedang banjir semalaman suharja memikirkan cerita tetangga itu ia dengar bagaimana lila menunggu dengan setia suaminya pulang dari penjara bagaimana kemudian mayatnya ditemukan tersangkut di akar bohon bako di pinggir sungai dan bagaimana kemudian parman pulang ke kampung mendatangi dan menuduh lurah serta pembantu-pembantunya menjadi penyebab kematian istrinya parman kemudian diusir dan kematian istrinya tak pernah berhasil diungkapkan mengapa harus ribut-ribut toh lila sudah mati dan parman seorang bekas penjahat bisa saja menuduh yang tidak-tidak pada pak lurah yang begitu dihormati dan disekani penduduk kampung sampai-sampai polisi desa pun tak berminat untuk membuka tabir kematian lila akan kubawa perempuan malang ini ke kota pikir suharja di malam yang dingin menusuk sampai ke tulang itu kawan ku siparta siki artis itu tentu mau menolong dan si sunarko pasti akan bersedia meluangkan sedikit waktunya untuk mengusut peristiwa aneh yang melingkupi keluarga muda istriku itu sunarko seorang kapten polisi yang sangat berperasaan niat itu sudah membulat di hatinya ketika ia terbangun pagi itu suara hingar-bingar di luar rumah membuat ia tercengkat seketika melompat curung dari dipan beralas digar yang sudah retas-retas dan langsung mendorong jendela kamar yang kuncinya sudah lama tak pernah dipakai darahnya tersirat melihat suasana di luar rumah perempuan pikun itu duduk mencangkung di atas kursi bambu di pekarangan mulutnya mengunyah-unyah siri warna merah berlepotan di kedua belah bibit dan mencari jemarinnya ia menatap dengan liar pada kerumunan beberapa orang penduduk yang seperti mengepung rumah itu seraya berteriak-teriak riu beberapa di antara membawa benda-benda yang bisa berbahaya melihat suasana itu dari mulai parang kampak pacul sampai potongan-potongan kayu seorang perempuan muda yang berada paling depan seraya menunjuk ke arah ibunya Lila berteriak-teriak histeris bunuh kalian dia bunuh beberapa yang lain ikut memberi semangat ia bunuh-bunuh dan mereka merangsak maju persis pada saat itu suharja membuka jendela kamarnya yang langsung berhadapan dengan pekarangan seketika suara hiru piku itu terenggu diam senyap menyentak semua mata memandang ke jendela suharja menghela nafas bingung sesaat ada apa ujarnya susah payah setelah berusaha menenangkan detik-detik hati perempuan muda tadi yang berkata lebih dulu ia penyihir ia curi mayat anakku dari kuburan yang lain ikut meneriaki situa itu cuma berpura-pura pekun ia mahluk jahat yang tega menjadikan bayi orang sebagai jimat ia harus mati agak terkesiap suharja mendengarnya curi mayat dari kuburan dijadikan jimat tanyanya seperti pada diri sendiri perempuan muda tadi berkata setengah menangis pagi tadi sidul sedang mengail di sungai tahu apa yang ia temukan ini dan perempuan itu membuka bungkusan yang dari tadi dipegangnya suharja ia mencondongkan tubuhnya lebih keluar dari jendela dan ia benar-benar terperanjat melihat apa yang berada di tangan perempuan itu hampir-hampir ia tidak percaya pada pandangan matanya mula-mula ia kira boneka tetapi demikian dekatnya jendela dengan tempat si perempuan berdiri sehingga kemudian ia bisa mengenali benda itu sesosok tubuh bayi yang tidak saja sudah busuk tetapi mengapa begitu kecil tanya suharja seraya menahan rasa mual karena bau busuk dari mayat bayi itu tidak mau dicampai disiutkan untuk jadi jimat memperoleh kekayaan tangis si perempuan kemudian memeluk mayat itu dengan arat seperti memeluk bayi yang masih hidup anakku anakku yang malam ia menangis menghibah-hibah lalu tiba-tiba hei mengapa semua diam mengapa tak kalian bunuh si penyihir itu sama sekali tak masuk di akal suharja apa yang ia lihat dan ia dengar nalurinya lah yang lebih cepat bekerja ia berteriak tunggu orang-orang yang sudah merangsik maju lebih dekat dan sudah siap mengeroyok perempuan pikun yang tampaknya diam saja tak bergerak serentak terhenti suara mereka yang riuh rendah pun ikut berhenti mereka memperhatikan bagaimana suharja menghilang sejenak dan ketika muncul di depan pintu rumah sebuah bestol telah tergenggam di tangannya tak seorang pun boleh menyentuh perempuan tua ini ia dibawah perlindunganku sesaat semua orang berpandang-pandangan tak mengerti lalu tiba-tiba seorang lelaki bertubuh tinggi besar dan berkepala pota maju ke depan setelah memperhatikan sekilas bestol di tangan suharja ia bersungut-sungut bapak cuma tamu disini mengapa turut campur kau siapa suharjo tak kalah kertak pejo wakil lora nah kebetulan mana lelura kalian ku dengar kabar-kabar menarik tentang dirinya di kota kata suharja sekenanya teringat pada cerita Dorothea tentang mimpi-mimpi dan sikap-sikap aneh pasirnya bernama Parmen panggillah lurah ku ingin bicara ia sakit sungut pejok agak gugup lalu ia menoleh pada seorang laki-laki setengah bayar di sebelahnya tampaknya minta bantuan laki-laki yang dilirik mengerti ia berkata dengan suara perlahan aku ketua RK disini aku bisa mewakili pak lora suharja menatap sebentar pada orang itu kemudian mengangguk suruh orang-orang itu pulang semua katanya kita bicara di dalam tetapi aku polisi dari kota dengar ku perintahkan agar semua orang bubar cepat kalau tidak moncong bestolku akan menggantikanku untuk berbicara pada kalian semua meskipun seraya menggerutu kerumunan orang itu akhirnya pada bubar lebih-lebih setelah Pak Angga mengangguk pada mereka ketua RK itu sedikit melotot pada becoyang enggan untuk angkat kaki dan padanya Isa Oda yang masih menangis terseduh-seduh seraya ia memeluk mayat anaknya yang berbentuk aneh itu ia berkumam lembut pulanglah nih ntar kita makamkan lagi anakmu sebagaimana mestinya dan pada pecoh ia bertitak kau bawakanlah anak itu pecoh pecoh menjadi pucat ia buru-buru memapah Nisa Oda menjauhi rumah ibunya Lila namun tak bermaksud sama sekali untuk mengambil mayat bayi Nisa Oda diam-diam ia mengumpat sendirian ia telah gagal melimpahkan kesalahan pada perempuan pikun yang dianggap Pak Lura sebagai duri dalam daging itu malah ia disuruh membawakan benda busuk yang mengerikan itu padahal ia yang telah membuangnya supuh tadi ke sungai ia pula yang telah membongkarnya dari kuburan beberapa waktu sebelumnya celaka benar dan dalam rumah Suharja menjelaskan pada apa angga di kota banyak kami dengar kabar-kabar aneh tentang kampung ini pencurian mayat bayi tempat perampokan berkumpul kematian-kematian yang ganjil baru mayat Nisa Oda yang tercuri dan perampok tak pernah berkumpul di sini paling-paling sipar manjadah itu dan tentang kematian Lila jangan potong bicaraku tuh kasuh harja bernada jengbel dalam hati ia sendiri menggerutu mana aku tahu semua itu aku cuma menerka-nerka berlagak sebagai polisi pula Pak Sunarko pasti marah besar nanti lebih-lebih surat izin pistolku sudah lama habis waktunya kemudian ia meneruskan sayang polisi desa di sini tak pernah melapor ke kota Pak Lurah menyelesaikan segala sesuatu dengan baik sumut Pak Angga perkataan Lurah bukan hukum tindakannya pun belum tentu semua sesuai sesuai dengan hukum kami menghormatinya dan tak pernah berjuriga padanya ya kami dengar ia orang tergaya di seantero daerah ini Bapak menuduh ah kami polisi selalu hati-hati terhadap setiap orang tapi ya sudah lah aku dapat perintah membawa ibunya Lila ke kota mungkin ada keterangan yang menarik bisa kami peroleh bila saja ia berhasil disembuhkan bisikater hal ini juga mengingat hal-hal misterius di sekitar kehidupan menantunya si Parman itu Parman menghilang dari kampung ini jadi ia telah ditemukan polisi di kota itu tak penting nah boleh minta tolong mencarikan sebuah andong untuk membawa kami ke jalan besar mendapat perintah halus itu ketua R kata senang hatinya namun agak lama tamu itu tentulah ia polisi dari kota seperti pengakuannya karena itu Angga harus berhati-hati lagi pula apa perdulinya dibawanya karena perempuan pikun itu berarti lebih menenangkan hati masyarakat dari perasaan was-was yang tidak-tidak mereka lebih senang perempuan itu mati saja setelah kini ada yang bermaksud membawanya pergi mengapa harus ditolak tanpa membantah tak ama keluar dari rumah seringnya lebar bermain di bibir sunarko bung sungutnya kemudian kau bisa ditahan karena mencatat nama korosku tetapi tak apalah sebagai polisi gadungan tindakanmu cukup berhasil menyelamatkan seorang perempuan tua dari kematian yang mengerikan namun soal mayat bayi yang diciutkan untuk jadi jimat kapten polisi itu geleng-geleng kepala kau bikin perutku sakit sejak kapan kau percaya omong kosong semacam itu harja jangan menghina narko kalau tak kulihat dengan mata kepala sendiri mungkin bayi itu lahir prematur ia lahir sempurna dengan wujud yang sempurna pula itu yang ku dengar banyak saksi jangan pula lupa mayat itu dicuri dari kubur kau pikir untuk apa dan mengapa setelah sekian lama yang membusuk cuma bagian matanya saja Sunarko tercengung sayang tak kau bawa untuk kita adopsi di laboratorium tetapi eh bukan itu maksudmu yang utama datang menemui koto terus terang ini menyangkut Dorothea anak itu itu telah mulai dekat pada pasiennya yang bersama parman itu kau tahu Suharja bertanya dengan dongkol tanya yang ia jawab sendiri ia sudah berani-beranian membawa si parman itu ke rumah malah nekap membawanya nonton bioskop tak peduli laki-laki itu berkaki satu kaki satu tak jadi ukuran perasaan harja mestinya kau katakan pada anak gadis mu siapa sebenarnya laki-laki itu aku tak sampai hati lagi pula itu menyangkut masa lalu maksudmu terserah apa maunya Thea laki-laki yang boleh menjama hatinya haruslah laki-laki yang bersih masa depannya eh bagaimana kau tahu Dorothea punya hati sama parman aku ayahnya kau sendiri tahu Thea tak pernah rapat dengan seorang laki-laki kita orang tua sebaiknya saya tak terlalu banyak ikut campur urusan anak-anak harja banyak kusaksikan akibatnya yang negatif tetapi ya sudah lah demi seorang sahabat aku akan memberikan jalan keluar bisa kau atur kapan aku dapat berbincang-bincang dengan laki-laki misterius itu laki-laki itu parman tegak dengan bahu bertahan di pendul pintu belakangan ini kerut-merut harus mulai bermunculan didahinya ia merasa lelah setelah mengenakan tongkat kayu untuk membantunya berjalan lebih-lebih lagi hati dan jiwanya setelah mengalami penderitaan beruntun yang terus menimpa ia merasa telah berdosa pernah jadi pengganggu ketentraman orang lain dengan mengambil hartanya secara tidak sah ia juga tahu hubungan sinah yang ia lakukan dengan ibu lasmi di masa ia masih berjaka telah merupakan dosa-dosa yang harus ia pikul tetapi mengapa begini berat hukuman Tuhan yang harus ia tahankan perasaan lelah itulah yang membuat parman lama terdiam seraya memandang gadis yang berdiri resah di dekatnya gadis itu merundukkan muka ujung-ujung sepatunya bermain di lantai teras malam telah semakin larut gadis itu seharusnya sudah pergi tetapi parman ingin Dorothea lebih baik tetap berada di sampingnya keinginan yang sama pulakah yang bermungkin di hati Dorothea sehingga ia berdiri sedemikian resah sementara jari jemarinnya masih berada dalam genggaman parman bagaimana aku harus membalas budi baik Mutea akhirnya parman memecah kesepian yang menggelitik mereka Dorothea tengadah balas menatap mata parman senyum lembut bermain di bibirnya yang mungil dan kemerahan tanpa polesan lipstick tidak kau telah membangkitkan semangatku untuk tetapi hidup dan perbuatan gila apa yang kau lakukan ini mentraktirku minum nonton bioskop dan menghirup udara sore yang baru sekarang ku tahu betapa cerahnya sebagai seorang laki-laki seharusnya aku malu pada diri sendiri kau membuat wajahku merah parman Dorothea tersibuk sudah ya aku pulang nanti papa dan mama mencari tetapi ia tak juga menarik tangannya dari genggam parman ingin kau antar kau pulang teh kapan-kapan parman sesudah fisikmu betul-betul sehat dan kau bisa berjalan sendirian kemudian Dorothea kembali menatap mata parman tajam namun alangkah lembut sinar mata yang bundar itu sudah ya ulangnya setengah berbisik bersamaan dengan itu tumitnya terangkat ke atas dan sebuah kecupan hangat dari bibirnya sehingga sekilas di mulut parman ada kejutan di wajah si lelaki sehingga ia tak sadar sama sekali kalau Dorothea telah menarik tangannya dan kemudian berjalan cepat-cepat ke jalan besar dan naik ke sebuah beca kejutan itu terus menerpa wajah parman ia terbuku di tempatnya berdiri menatap kejauhan dengan wajah yang pucat ia tidak melihat Dorothea pergi tidak melihat gadis itu naik ke sebuah becak dan tidak melihat becak itu pun kemudian menghilang ditelan kegelapan malam kecupan bibir Dorothea yang panas membakar di bibir parman terasa dingin menusuk mata parman tak bergedip benarkah apa yang ia lihat dan merasakan ketika bibir Dorothea mampir di bibir parman laki-laki itu melihat wajahnya yang sudah merupakan bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun memang wajah Dorothea mirip dengan wajah Lila akan tetapi yang ia rasakan mengecup bibirnya saat itu bukan Dorothea melainkan Lila sampai Dorothea tidak menghilang Lila tetap tak berada di depan mata parman yang masih terpana oleh kejutan yang tiba-tiba melejut jantungnya itu mengapa saya takutkah kau angin malam menerpa nerpa wajah parman angin malam menerpa nerpa wajah parman angin malam yang dingin itu ia teramat menusuk itu dan suara yang seperti sayub sayub-sayub datang dari jarak yang teramat jauh itu bergema dan bergema kembali takutkah kau parman ku sayang tidak tidak mulut parman mencerah jauh tersenyum bayangan yang berdiri di depan parman mesra tetapi kucuran darah dari keningnya yang pucat ia goyangkan kepala sedikit sehingga rambut tergerai yang menutup bibirnya bergibar ke belakang ditiup angin malam yang berhembus semakin keras desau pepohonan di halaman rumah itu seperti cerit-cerit yang menyayat tulang di telinga parman ia tahan katakan Lila mulut parman kemah gemik tangannya mau menggapai tetapi tak ada kekuatan sama sekali ia cuma tegak diam beku seperti patung yang ingin melepaskan diri dari kekuatan yang memakunya rapat ke pendul pintu mereka membunuhmu bukan desok angin di daun-daun pohon melejit-lejit lengking ia parman mereka membunuhku mereka membunuhku lurah 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 kau sudah tahu parman mengapa tak kau balaskan sakit hatiku mengapa kau berjumpu dengan perempuan lain sudah matikah bersama dengan matinya diriku parman parman aku terus menangis dikubur menangis parman menangis menunggu kau balaskan sakit hatiku yang kian menggelora menunggu kau datang padaku Oh parman tak tahukah kau betapa rinduku dekaplah aku sayang dekaplah aku kekasih tetapi tanganku keluh tubuhku kau akan bisa parman kau kutunggu sayang kutunggu lila kutunggu parman lila 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 dan parman bagai tercegat dari tegaknya menggabai kedepan semakin kedepan tak ingat untuk mempergunakan tongkat yang dari tadi melekat di bawah ketiaknya lalu dengan suara berdebu yang keras tubuh parman jatuh terjerembab di lantai teras benturan yang keras dari bibir tembok dengan dagunya membuat parman mengadu ribuan bintang-bintang di langit seperti turun ke bumi bermain dan menari-nari dengan irama liar di kepala parman ibu lasmi dan suaminya berlari-larian keluar dari kamar dan dengan terkejut melihat apa yang terjadi nak parman mengapa kau tanya ibu lasmi cemas seraya menolong parman berdiri dibantu suaminya mana kemana dia parman bersungut-sungut matanya berkunang-kunak dia dia siapa lila istriku ibu lasmi memandang suaminya dengan dahi berkerut seraya memapah laki-laki malang itu ke dalam suami ibu lasmi berkata dengan lembut yang mengantar kau tadi pulang Doroteana bukan lila iya lila lila aku aku telah berbicara padanya iya tiba-tiba parman membentuk lengan perempuan setengah payah di sebelahnya tolonglah aku pak lurah yang membunuh lila masih tak percayakah kau bulasmi setelah berkata begitu parman jatuh tak sadarkan diri bersusah payah ibu lasmi dan suaminya menyadarkan parman kemudian memberikan bel tidur yang disediakan Dorotea untuk diminum parman laki-laki itu masih terus mencercau dan berkomat kami tak garwan sebelum ia kemudian berparing dengan mata terpejam rapat dan bernafas dengan teratur ibu lasmi menghela nafas dengan teratur ibu lasmi menghela nafas lega menoleh suaminya apa yang harus kita lakukan Pak menghubungi polisi itu satu-satunya jalan tetapi siapa yang mau percaya itulah harus kita buktikan bersama-sama setelah mendengar cerita parman selama ini dan pengakuanmu sendiri tentang kehidupan bekas suamimu yang pertama itu kupikir sudah waktunya kita melakukan sesuatu kasihan parman arwah istrinya terus mengganggu dia padahal keadaan parman sudah agak baikan semenjak bertemu Dorotea hei suami ibu lasmi tiba-tiba bercahaya matanya kau begitu kaget ketika mula-mula bertemu Teha tak salahkah penglihatanmu itu bu tak mengerti ibu lasmi berkumam demi Tuhan tak teha dan lila bagi pinang di belah dua suara ibu lasmi berpikir bersesaat lantas bekas suamimu percaya dan hidup di dunia tahayul takutlah ia kalau bertemu dengan hantu hantu ibu lasmi kemetar ya hantu korban kebiadapannya ibu lasmi tiba-tiba tertawa katanya kau bukan dukun bagaimana kau bisa memanggil arwah dari alam kubur nanti juga akan engkau ketahui ibu kalau besok parman bangun katakanlah agar ia membujuk hantu yang kumaksudkan aku yakin hantu tersebut pasti bersedia tak membantu hujan sudah mulai turun ketika Dorothea menginjak pintu rumahnya maafkan aku kemalaman mama ia memelas pada perempuan setengah bayi yang membukakan pintu begitu pintu tertutup di belakangnya Dorothea mendengar suara ayahnya wajahmu berseri-seri bersemu merah kulihat bolehkah kami minta kau duduk dulu sebentar Thea dengan heran Dorothea duduk di hadapan ayah dan ibunya bagaimana parman lebih baik tiba-tiba saja wajah Dorothea kembali memerah ia merunduk waktu menyahut mudah-mudahan papa syukurlah ia sudah menceritakan siapa dan bagaimana masa lalunya Dorothea menghela nafas berat lalu menganggup perlahan pentingkah itu papa kami bukan mau turut campurna tetapi syukurlah kau sudah tahu siapa parman biarpun pengetahuan itu tidak merubah sikapmu terhadapnya mungkin karena semula kau begitu takut dan setengah mati berusaha menjauhinya sehingga kau kemudian jatuh hati kepadanya ah nah tak usah mengelak kami sudah maklum bisa pulakah kau maklumi kalau misalnya kami katakan mungkin perasaan cintamu menjelma karena hubungan batin dengan saudaramu yang bernama Lila Dorothea terkengadah tajuk Hai hari-hari yang datang susul-menyusul bagi Pejo tak ubahnya siksaan yang terus-menerus menyakiti tidak saja badannya tetapi terutama hatinya meskipun ia telah berhasil mencuri mayat baru dari kampung yang belasan kilometer jauhnya dari desa mereka Pak lurah masih saja bersikap tak bersahabat pada Pejo tiap kali ia akan naik ke tempat tidur Pak lurah disertai kerinduan dan nafsu yang meluap-luap ia selalu memperoleh sentakan pergi sana jangan usik tidurku Pejo terpaksa menyingkir ke kamarnya sendiri di bagian belakang rumah kamar yang terasa kian hari kian sempit kian pengap dan kian menyiksa kadang-kadang ia heran mengapa dulu Parman betah tinggal belasan tahun di kamar ini tetapi setelah ingat si Parman itu terpaksa saja mau dikeluti Pak lurah keheranan Pejo hilang dengan sendirinya lebih-lebih kamar yang sempit itu bersebelahan dengan sebuah kamar besar dimana dulunya Ibu Lasmi tidur bah kamar besar pun belum tentu menyenangkan buktinya Ibu Lasmi sering pindah dengan diam-diam ke kamar sempit di sebelahnya di kamar sempit itulah Ibu Lasmi memperoleh kesenangan dan kehangatan dari tubuh itu seorang berjaga yang belum pernah mengenal perempuan Parman karena sering tak tahan oleh udara pengabdi kamarnya sendiri sedangkan pintu kamar tidur Pak lurah tertutup buat Pejo ia kemudian sering pindah ke bekas kamar Ibu Lasmi itu suasananya lebih leluasa dan rasanya sisa-sisa kerabihan Ibu kelasmi bau tubuh dan parfum perempuan itu masih bergantung di kamar Hai pejo senang bau harum itu tetapi ia sama sekali tidak senang pada tubuh yang menimbulkan bau menggairahkan itu betapa tidak tubuh itu cuma tubuh perempuan bukan tubuh seorang laki-laki yang bagi pejo lebih menarik seleranya kehangatan yang jauh berbeda kegairahan yang ganjil namun tetap mengesankan namun kamar besar itu pun lama-lama toh membosankan seperti dulu Ibu Lasmi bosan karena kamarnya jarang dimasuki kamar Pak lurah pejo pun kini merasakan hal yang serupa lantas datanglah hasrat gilanya karena pintu kamar tidur Pak lurah selalu terkunci ia lantas senang mengintik kalau kebetulan hawa sedang gersang sekali Pak lurah biasa biasanya tidur bertelanjang pemandangan itu sedikit menghibur kelelagian pejo sayang hiburan yang tidak pernah sempurna sehingga ia pesan sendiri akhirnya untuk mengintip lewat lubang kunci Pak lurah keparat itu benar-benar tak bisa lagi didekati bila tidak sedang tidur ia sibuk dengan mayat bayi yang baru di kamar rahasia biasanya pejo diminta membantu membuat ramuan-ramuan di kamar tersebut tetapi kini Pak lurah lebih senang bekerja sendirian kau telah merusak meditasiku ketika meramu bayi Nisaoda sekarang aku mau kerja sendiri aku tak ingin gagal kali ini kalau tidak celakalah yang bakal menimpa agak-agak takut pejo pernah coba menukas celaka bagaimana Pak lurah yang ditanya mendelik pada pejo katanya tak senang tak mengertikah kau kunyuk otak pejo yang bekerja lebih lamban dari tubuhnya yang tinggi besar sebenarnya memang tidak menangkap maksud Pak lurah ia malu mengakuinya tetapi ia pun penasaran untuk mengetahui bahaya apa yang mengincar jiwa Pak lurah karena bagi pejo bahaya buat majikanya berarti bahaya pula bagi dirinya sendiri kerbo Pak lurah bersungut-sungut melihat pelayan rumah tangga yang sekaligus merangkap pelayan nafsunya di tempat tidur itu cuma diam terpengong-pengong sedikit rasa kasihan timbul juga di hati laki-laki tua itu betapapun pejoto sering memberi kepuasan dan telah banyak membantu siapa tahu pejo dapat pula membantu melepaskan mereka dari kesulitan yang tengah mereka hadapi oleh karena itu dengan malas Pak lurah menerangkan kau masih ingat jimat yang gagal itu masih Pak akhirnya mayat yang dicuri itu kembali ditemukan nyisa odak kembali ditemukan nyisa odak Pak waktu itu kita hampir celaka hampir celaka latak Pak lurah mencak-mencak tak ingatkah kau semua itu terjadi karena kau sembarangan saja membuang mayat bayi yang sudah bisuk itu kekesunyian pejoh merungkut ketakutan ia cuma diam ketika Pak lurah melanjutkan omelanya untung masih bisa kita tudingkan kesalahan pada mertua siparman sekarang pada siapa kesalahan kita tudingkan kalau terulang kesalahan yang sama Hai pejok tak menjawab Pak lurah memang tak memerlukan jawaban dari pelayanya itu sungutnya tidak pada siapa-siapa karena kali ini aku tak akan gagal kalau begitu tak ada dong bahayanya nenekmu kakekmu moyangmu kau tak maklum bahaya yang mengintai semenjak mertua siparman itu diangkut polisi ke kota perempuan itu sudah bikun Pak lurah bejo bergumam dengan suara gemetar seorang bikun belum berarti seorang yang bisu mulutnya masih bisa berkata tolol masih bisa Pak masih bisa masih bisa buah Pakmu Pak lurah membanting-banting tinjunya yang tak begitu besar ke daun pintu terdengar-berdengar-dengar dan pejok tak heran mengapa Pak lurah tidak kesakitan biarpun tulang-tulang tangannya yang kurus begitu keras membentur daun pintu betapa tidak bukankah majikanya punya ilmu ilmu itu pulalah yang memukuh bejo sehingga biarpun ia bisa membunuh majikanya hanya dengan sekali banting tetapi toh tak pernah bisa terlaksana betapapun Pak lurah sangat menyakiti perasaannya kekuatan bejo selalu luntur setiap matanya terbentur ke mata Pak lurah mata yang gelap seperti lorong yang dalam tetapi menyebarkan bau yang ganas seperti gas mematikan dari dalam kegelapan itu kini bernyala-nyala menakutkan bila sudah demikian hilanglah nafsu bejo untuk melepas bajunya sendiri kemudian melepas Pak lurah itulah sebabnya mengapa bejo hari ini teramat bersuka cita seorang tamu laki-laki telah datang ke rumah Pak lurah ia membawa sepucuk surat yang ditujukan pada bejo namun toh sikap bercuriga Pak lurah akhir-akhir ini menyebabkan majikanya penasaran untuk sama-sama membaca isi surat nak bejo pulanglah segera ayahmu dalam keadaan sakit yang gawat ia menyesal berlaku sepilih padamu selama ini dan kini ia bermaksud membicarakan harta warisan denganmu tertanda ibu dibawah kalimat itu dibubuhi nota pembawa surat ini karti ia butuh pekerjaan selama kau pulang ke kampung kita bicarakan dengan majikanmu supaya karti bisa menggantikan Pak lurah menatap sekilas pada bejo sempat berkata kau ketipan rezeki eh dikilas berikutnya Pak lurah sudah menoleh pada tamu mereka ia memperkenalkan diri dengan nama kardi sesuai dengan bunyi surat bagi pejo itu tak penting yang penting adalah tatap mata Pak lurah yang ganjil pada kardi laki-laki tua itu memandang dengan mata tak berkedip seluruh tubuh kardi kemudian tangannya hingga dipahakardi menyapunya dengan lembut suara Pak lurah gemetar seperti juga tubuhnya aku senang padamu kau kuterima darah di sekujur tubuh pejo rasa meluap telinganya merah padam dan mulutnya tidak bisa menahan rasa cemburu belum tentu ia sebaik saya Pak lurah dahi Pak lurah mengenit tak senang kerutunya kenapa kau tak segera pergi kemudian Pak lurah masuk ke dalam sesaat pejo menoleh pada kardi laki-laki itu tersenyum memang manis seperti perempuan kalau saja tak ada pak lurah pejo pun ada minat rasa cemburu pejo akan menjadi ingin rasanya ia membanting saja laki-laki yang katanya berasal dari kampung pejo itu mungkin pencari kerja baru di sana karena pejo belum pernah melihat laki-laki ini berkenalan dengan keluarganya bersahabat dan kemudian memperoleh kepercayaan membawakan surat buat pejo tak lama Pak lurah keluar ia membawa sebuah koper yang ia buka di hadapan pejo isinya sepelangkatan pakaian yang masih bagus-bagus malah ada mantel bulu sekalat kedalam koper itu dilemparkan Pak lurah setumpukan uang yang sesaat membuat tidak saja mata karti akan tetapi terutama mata pejo berkilat semua ini untukmu bekal pulang kata Pak lurah lembut pada pejo mendengar ucapan Pak lurah pejo bukannya bergembira sama didahinya tiba-tiba timbul beberapa garutan mata pejo mengecil waktu berkata dengan suara datar semua ini untuk pesangun saya ya jawab Pak lurah bersemangat berarti saya dipecat tepat sekali tubuh pejo menegang ia memandang Pak lurah dengan marah sang majikan terlalu bergembira dengan suasana yang tengah ia hadapi atau memang tidak peduli lagi pejo mau apa sehingga tidak berusaha menaklukkan pejo dengan kekuatan sorot matanya sadar akan hal itu kemarahan pejo yang memuncak kau tahu laki-laki busuk pejo memaki kau sudah semakin peot tetapi toh aku masih senang melakukan apa saja yang kau kehendaki asal kau bahagia dan puas semua kulakukan karena aku senang dan puas pula hidup bersamamu Pak lurah senyum-senyum saja sementara karti terheran-heran dan pejokian bergelombang-gelombang persetanlah dengan kau lurah terkutuk haram jadah semua pemberianmu seharam jadah dirimu lalu pejo meninggalkan rumah itu dengan perasaan terhina Pak lurah geleng-geleng kepala anak yang sombong mentang-mentang mau dapat warisan ia bersungut-sungut kardi diam saja tak menyahut coba pakaian begini bagus-bagus mana ada yang sanggup memberikan kecuali aku dan setumpu uang Pak lurah geleng-geleng kepala tak mengerti masih juga laki-laki bernama karti itu diam Pak lurah jadi tertarik tanyanya salahkah apa yang kukatakan karti karti geleng-geleng kepala untuk menguatkan katanya benar Pak lurah benar sekali apa yang kau katakan Pak lurah tersenyum senang ia sabu lagi paha karti dengan tangan-tangan gemetar malah sempat pula ia jangkram pantat karti yang tebal empuk dan panas kau anak manis karti dan kalau kau berlaku manis semua ini untukmu kata Pak lurah saya akan berusaha Pak lurah kalau begitu kau bantulah aku mulai dari sekarang Iya Pak lurah aku kesepian temani aku ke kamar tidur ya di atas andung Pejo membayangkan Pak lurah tentu tengah bergumul dengan karti di atas tempat tidur tipe tamu laki-laki itu tampaknya memang tipe lembut biarpun pandangan matanya tajam Pak lurah akan dengan mudah bisa menaklukkan si kardi keparat yang telah mengusir Pejo dari sisi majikan kesayangannya itu beberapa kali Pejo bersungut-sungut sendirian sehingga kusir Andong jadi penasaran tetapi tahu siapa Pejo kusir itu tak berani bertanya juga tak berani berkata apalagi mengajukan protes biarpun Pejo angkat kaki begitu saja menuju ke pemberhentian bus tanpa membayar sewa Andong tak lama Pejo menanti bus dari kota yang menuju ke kampung halamanya segera tiba ia lalu naik mencari tempat duduk dapat di pinggir jendela ketika bus akan berangkat tanpa sengaja Pejo melihat keluar jendela kedalam sebuah warung terkejut ia seketika seorang di dalam warung juga tengah memandanginya seseorang yang sebelah kakinya puntung parman Pejo berbisi paruh dan bus sekian melaju waktu Pak Lurah coba memeluknya begitu pintu kamar tidur ditutup karti tiba-tiba berusaha melepaskan diri seraya berkata kecut koper dan uang itu masih di luar karti kemudian membuka dua pintu Pak Lurah dengan kesal berseru dari dalam kamar biarin saja takkan ada yang berani-beranian masuk ke rumahku karti tak berduli ia terus saja keluar menyimpan tas beserta isinya ke ruangan dalam lama Pak Lurah menanti tetapi karti tak masuk-masuk lagi sampai hari jatuh senja ia terus sibuk melakukan apa saja yang bisa ia kerjakan di rumah sesuai dengan tugas utamanya melamar pekerjaan di tempat itu memompak air dari sumur menyapu di dalam dan di luar rumah mengumpulkan pakaian-pakaian kotor yang pada jam tertentu diambil oleh seorang perempuan yang bisa mencuci dan menyetrikakan pakaian-pakaian tetangga-tetangga dengan upah yang memadai mengambil makanan dari yang pada waktunya sudah mempersiapkan masakan kesukaan Pak Lurah karena jengkel Pak Lurah kemudian keluar rumah ia pergi ke rumah Pak Angga berbincang-bincang tentang suasana desa mereka pergi ke madrasa melihat anak-anak bersekolah dan bersendau guru dengan guru-guru mereka waktu mahrib masuk ke masjid ikut bersembahyang dengan penduduk namun dikiranya tidak tertuju pada Tuhan melainkan pada pelayan barunya di rumah karti itu tidak setinggi dan sebesar bejo tetapi wajahnya kelimat halus dan dananya senantiasa rapi gerak-geriknya lembut malah agak kemulik karti benar-benar laki-laki yang lain dan sesuai dengan seleranya lasmi memang cantik dan masih banyak perempuan-perempuan cantik di desa tetapi mereka benar-benar tidak semenarik parman dulu bejo lalu kini karti tanpa ikut berdoa dengan penduduk lainnya lurah kemudian buru-buru pulang ia benar-benar sudah tidak sabar akhir-akhir ini awan mendung selalu memberati langit hujan turun sesekali dinginnya ampun krimis jatuh membintangi bumi ketika Pak lurah tiba di rumah karti membukakan pintu untuknya sudah kau sediakan makan karti tanya Pak lurah seraya matanya menatap karti dalam-dalam sudah Pak lurah kau makan bersama kuya terima kasih Pak lurah belakangan saja tidak kita makan bersama-sama Hai selama makan Pak lurah bertanya asal usul karti pelayan itu menceritakan ia sudah tidak punya orang tua juga tidak sana saudara kerjanya berkelana ia katanya yang ingin mengenal dunia ini lebih banyak bukan cuma selembar tanah pertanian di gunung tempat kelahirannya dimana ia tiba ia bekerja apa saja untuk dapat mengisi parut ia belum kawin bahkan belum pernah memikirkan perempuan rumah tak punya tanah tak punya apa-apa tak punya mana saya berani berumah tangga pernah punya kekasih tanya Pak lurah hati-hati ah saya bukan orang yang mudah didekati perempuan mengapa mungkin karena saya tak berani jatuh cinta mungkin juga karti menatap mata Pak lurah tajam mungkin juga karena saya memang tidak pernah merasa tertarik pada perempuan bagaimana cantik dan montoknya Pak lurah tersenyum puas lalu tertawa puas kau tak pernah kesepian karti tidak saya sudah terbiasa hidup sendirian tak pernah kedinginan kedinginan maksudku di tempat tidur saya senang pakai selimut yang tebal Pak lurah kalau perlu berlapis-lapis tak pernah ingin selimut yang lain selimut lain karti memandang tak mengerti di mata Pak lurah karti cuma pura-pura tidak mengerti karena itu dengan bersemangat Pak lurah berdesak malam ini pasti hujan turun dingin sekali di sini dan sepi sepi sekali aku tak senang udara yang dingin benci rasa sepi di rumah ini banyak kamar-kamar kau boleh pilih yang mana saja untuk kau pakai tidur kecuali kamar tersendiri di belakang udang kau bisa pakai bekas kamar bejo atau kamar bekas lasmi iya bekas istriku Pak lurah tiba-tiba meludah ah perempuan mereka tahunya dibuasi sendiri tak peduli pada kepuasan laki-laki ia melirik dengan ekor matanya ke arah karti berkata setengah mengajak kalau kau merasa kedinginan dan kesepian seperti aku datanglah ke kamar ku karti tidur bersama lebih enak karti cuma tersenyum ia bersihkan meja makan angkat perabotan ke kamar cuci membersihkannya di sana menyimpannya hati-hati di rak dapur ia kemudian menjarahkan air Pak lurah yang tercenung di ruang makan agak terkejut ketika karti muncul dari dapur seraya bertanya Bapak senang kopi atau dicampur susu kopi saja jangan pakai gula gula membuat gigi rontok dan ulu semakin cepat huang dan kopi tanpa gula bisa menahan gantuk datang lebih lama Pak lurah gelisah di kamarnya tak bisa tidur kepalanya jadi pusing menjelang tengah malam persetan benar ia memaki diri sendiri lalu keluar dari kamar daripada mati-matian menyuruh mata terpejam lebih baik ia masuk ke kamar kerja pribadinya mayat bayi yang telah dicuri pejo beberapa hari yang lalu dari kampung lain sudah berubah warnanya kemarin malam dari pucat ke warna merah kembali seperti bayi segar mati tidak hidup pun tidak tak akan ia jiutkan mayat bayi itu karena ia sekarang tidak butuh jimat hartanya masih banyak sawah berhektar hektar uang bertumbuk di lemari besi dari sejumlah rumah yang disewakan pada penduduk sewa yang sangat murah sehingga si penyewa menganggap memilih rumah dermawan padahal kalau dikumpul-kumpul sewa semua rumah dalam setahun bisa membangun sebuah rumah baru untuk disewakan lagi begitu terus kalau saja ia hidup di zaman nenek moyangnya ia sudah bisa merajakan diri namun dengan kedudukannya yang sekarang ia telah merasa puas apalagi yang ia cari harta sudah bertumbuk istri buat apa ia cuma sesekali berhasrat menggaulkan oleh perempuan ia bisa pergi ke desa yang berjauhan atau ke kota melacur tetapi perempuan-perempuan selalu rewel dan sentimental kadang-kadang suka menutup sebelah mata kalau melihat laki-laki yang menggaulinya sudah tua rentak biarpun ketuaan itu belum berarti lebih lemah kecantanannya dari laki-laki yang lebih mudah ah kalau saja si karti ini mudah dikuasai seperti si parman dulu atau si pejok ah mungkin masih jinak-jinak merpati apa kata si karti ia tak begitu senang perempuan tak ada arti yang lain lagi dari kalimat itu kecuali pak lurah tertekun di depan pintu kamar karti pintu itu tidak terkunci malah sedikit mengangat apakah karti mau berjumpu di kamar ini saja bisik pak lurah dengan jantung berdekur kencang ia dorongkan daun pintu hati-hati meninjau ke dalam gelap-gelap sekali karti pak lurah berbisik tak ada sahutan karti ia memanggil lebih keras tetapi sepi mencegih pak lurah mulai curiga ia masuk ke dalam cahaya lampu yang samar-samar dari luar memberi penerangan yang suram di dalam tempat tidur kosong diraba oleh pak lurah dingin jadi karti belum menidurinya kemana dia pak lurah cepat-cepat keluar ia masuk ke kamar tersebelah bekas kamar lasmi maupun di dalam masih menyala dan tempat tidur jelas kosong melompong kecurigaan pak lurah meningkat jadi perasaan cemas bergegas ia menuju anak tangga kamar rahasia dan ia terkejut sendiri ketika di persimpangan tangan menuju ke teras bagian atas rumah terdengar langkah lagi-lagi yang halus Pak lurah merapat ke tembok matanya berhati-hati langkah-langkah itu yang jelas semakin dekat dan ia mulai melihatnya kaki yang berkuku lebar berdaging lebar kemudian celana panjang yang ujungnya berlipat Pak lurah menghela nafas lega menyekah keringat yang sempat memberjik di jidat dari mana kau ia bersungut-sungut begitu si empunya kaki sudah berdiri di hadapannya menutup pintu tingkap Pak Lura diluar hujan deras ada angin merebes kedalam lalu aku naik pintu tingkap ternyata terbuka Oh Pak lurah menggerutu dan menguru dada saya senang kegelapan Pak lurah saya berdiri di teras dibawah atas buku tekuri alam yang tampaknya serang menakutkan aneh saya merasakan sesuatu yang ganjil dan asing begitu mendengar suara sungai mengalir di bawah sudah nanti kau juga terbiasa dan mulai besok Bukardi pintu tingkap itu dibaku saja biarin tertutup selamanya mengapa Pak lurah jangan banyak tanya turut saja perintahku tetapi memandang waktu siang disana pasti menarik sekali Pak lurah kau bisa keluar rumah kapan kau suka disana banyak tempat kau bisa menikmati panorama yang indah sekarang bergilah tidur dan begitu kau bangun besok paku tingkap itu kartu memandang lama ke wajah Pak lurah yang dipandang tak senang bertanya penasaran mengapa kau pandangi aku begitu kartu bergumam habis mata Pak lurah membayangkan ketakutan Pak lurah gemetar tiba-tiba ia menjadi marah kau tahu apa hak maaf Pak lurah tetapi di atas sana tadi saya juga tiba-tiba didatangi rasa takut yang aneh ku bilang tidur 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 lantas tanpa menunggu kartu melakukan perintahnya Pak lurah berlari-lari kecil ke kamar tidurnya sendiri ia menutup pintu rapat-rapat menguncinya ia beriksa dinding samping yang langsung menuju ke teras juga terkunci rapat malah sudah diberi engsel penguat oleh pejo beberapa hari yang lalu sambil berbaring Pak lurah bersungut-sungut sendiri ramuan bayi itu harus segera disempurnakan aku sudah tak tahan bayi itu akan menambah kekuatan jasmani dan jiwaku Oh mengapa aku ini belum pernah aku begini sebelum peristiwa itu terjadi iya benar semalam ia bermaksud memperkosalilah sehingga perempuan itu terjun dari teras di atas langsung ke anak sungai di bawah tebing yang curam di belakang rumah pak lurah tidak pernah mengenal rasa takut sepanjang hidupnya kakeknya ayahnya pamannya semua dukun-dukun terkemukas masa hidupnya hidup di dunia magis terbiasa dengan misteri-misteri magis tetapi Oh teriakan lila yang menyayatkan hati itu sebelum lila lenyap di telan hujan lebat dan kekelapan malam yang menyentak aku akan membalasmu berhari-hari setelah peristiwa itu teriakan histeris itu sering bergema dari arah jatuhnya lila sebelum mati dan ia anggap semua itu ilusi sisa gaung suara tetapi ketika Parman melarikan diri dari klinik sebelum sempat dibunuh oleh pejok tidak saja suara lila yang ia dengar tetapi perempuan itu muncul di kamarnya mengulangi ancamannya kemudian menghilang Pak Lura hampir-hampir menganggapnya sebagai sebuah impian nimpi yang buruk teramat buruk ia mengikir lagi-lagi lagi dan lagi rumut pejok sendirian heran juga mengapa Bapak tiba-tiba jadi berbaik hati padaku mengapa pertanyaan itu selalu mengaung di telinga pejok selama berpegal-pegal tulang di atas bus dalam perjalanan yang memakan waktu belasan jam itu kini pertanyaan itu semakin meminta jawaban setelah ia semakin dekat pula ke kampung halamannya semakin dekat pada orang tua yang semenjak ia kenal selalu membenci dan tak henti-hentinya menyiksa padahal pejok anak kandung mereka sendiri malah anak laki-laki satu-satunya mendapat cacimaki sepak terjang dan cupitan yang menyakitkan di sekujur tubuh semasa kecil oleh pejok cuma didanggapi Bapak dan Ibu kejam lalu semakin ia dewasa semakin ia mengerti arti tatap mata orang orang tuanya padanya mengapa begitu benci mereka berdua terhadapku neneknya yang menceritakan pada pejok kampung mereka pernah diserang perampok sambil merampok bajingan itu juga memperkosa seorang gadis di kampung jadi korban padahal gadis itu sudah mau dinikahkan beberapa hari kemudiannya untung calon dan suaminya sabar dan pasrah gadis itu diterima terus sebagai istrinya setelah mereka kawin anak yang terlahir akibat perbuatan perampok yang memperkosa si istri mereka beri nama bejok bayangan si perampok selalu tampak di mata suami istri itu bayangan penuh kebencian dan rendam kesumat yang tidak kesampean anak itulah yang jadi korban begitu benci dan mendendamnya suami istri itu sehingga anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan itu turut membenci bejok anak-anak lain itu ada tiga orang semua perempuan setelah neneknya mati bejok tak tahan tinggal di kampung ia mengembara masuk kampung keluar kampung sampai akhirnya ia diterima bekerja oleh Pak lurah yang bertindak tandu aneh itu dukun yang tidak saja senang mencuri mayat bayi untuk dijadikan jimat pengumpul harta tetapi juga senang pada laki-laki dari sejenis disamping senang pada perempuan bejok yang telah lama membenci perempuan karena perbuatan ibu dan saudara-saudaranya merasakan kelura nafsu Pak lurah sebagai gairah yang sangat menyenangkan dan mengesankan tetapi kini ia diusir setelah kemarin laki-laki yang lebih muda dan kemulia dari bejok muncul karti si haram jadah itu rumut bejok untung aku kini sudah kaya raya tetapi bayangan kekayaan itu lenyap seketika setelah bejok menginjak pintu rumah orang tuanya bukan orang sakit apalagi yang hampir mati yang ia temui melainkan orang yang masih sehat walafiat kuat dan kekar mata orang-orang itu menatap tanpa bersahabat pada bejok disusul oleh suara menghardik kupikir kau sudah mati ibu bejok yang datang kemudian bucat pasi bejok berharap ia akan dipeluk dan dirangkul penuh kerinduan betapapun toh perempuan itu adalah manusia yang melahirkannya ke dunia ini pergilah dari hadapanku pergi aku benci melihat mukamu bejok menelan ludah ia mengerti wajahnya konon menurut neneknya sama dengan wajah perampok yang memperkosa ibunya bejok teringat lagi cacimaki sepak terjang dan cupitan yang menyakitkan yang ia terima selama belasan tahun berselang bila adik-adik perempuannya muncul di saat itu maka cemohohan akan ditujukan pada diri bejok anak jadah anak perampok anak terkutuk semua itu terbayang dan mengau di telinga bejok ia tak tahan lalu berteriak dimakan setanlah kalian semuanya kemudian ia berlari jauh ia tinggalkan kampung itu ia berlari seraya menangis ia tak peduli ia laki-laki atau bukan ia memang laki-laki tetapi apa yang ia berbuat dengan pak lurah bisa pula berarti ia perempuan dan kini ia menangis bejok sudah jadi seorang perempuan setan haram jadah setan isaknya di pinggir jalan ketika ia sudah naik ke sebuah bus yang akan membawanya ke tempat ia mula-mula datang barulah pikiran bejok sehat bekerja ia lupa menanyakan kalau mereka tak menghendaki kehadirannya mengapa ia terima surat dari haa ibunya putah huruf baru sekarang diingat bejok ibunya putah huruf juga saudara-saudaranya yang lebih senang bersolek itu tak seorangpun yang bersekolah karena kata ibunya biar saja loh mereka kaya tanpa bersekolah mereka juga banyak yang akan mau mengawini lagi pula perempuan akan ke dapur pula jatuhnya lalu siapa yang menulis itu ayahnya bejok tahu betul tulisan tangan ayah yang tak pernah mengakuinya sebagai anak itu jadi tiba-tiba di mata bejok terbayang wajah seorang laki-laki menatapnya dari dalam sebuah warung wajah yang menampakkan kekerasan hati orang yang tak pernah kenal menyerah biarpun kini kakinya telah untung sebelah parman sipar mantah yang menulis surat itu atau orang lain yang punya sanggup tahu dengan parman pasti pasti sipar man atau orang-orang sipar man kalau tidak untuk apa ia memperlihatkan batang hidung di sekitar desa mereka toh ia dibenci ia pernah diusir disiksa bahkan kalau tak keburu mingga dari klinik yang merawatnya ia sudah mati di tangan pejok tak mungkin kehadiran parman kembali tanpa suatu sebab tetapi apa tujuan parman memancing pejok keluar tiba-tiba ia ingat pada karti laki-laki itu tak pernah dikenalnya lalu dari mana parman atau karti tahu alamat kampung pejok di desa itu cuma tiga orang yang tahu tempat asal pejok ia tidak pernah menceritakan pada siapa-siapa malu kalau ada yang tahu ia dibenci oleh orang tua dan saudara-saudaranya sendiri ahi pasti tercoreng di muka pejok kalau di daerah yang jauh dari kampung kelahirannya orang tahu terlahir ke dunia ini akibat perbuatan durjana dari seorang perampok hanya kepada Pak lurah semua itu ia ceritakan karena toh Pak lurah dengan jimatnya itu bekerja juga sebagai perampok biarpun perampokan yang ia lakukan melalui tangan orang lain si parman Pak lurah tak mungkin pula menceritakan tentang asal-usul pejok kepada si parman ia tahu betul karena Pak lurah telah berjanji merahasiakan riwayat hidup pejok pada orang lain kecuali pada istrinya waktu itu Ibu lasmi itupun karena terpaksa suatu ketika Ibu lasmi memergogi pejok bersetubuh dengan suami Ibu lasmi perempuan itu pingsan lalu minta cerit Pak lurah memelas jangan kasihani aku tetapi kasihanilah si pejok ia muak didekati perempuan tetapi ia butuh penyaluran apa salahnya ia kutolong namun ketika Ibu lasmi tahu juga kalau parman dijadikan sasaran pemuasan napsu aneh dari suaminya ia kemudian minta cari juga akhirnya ia bisa mengerti masa lalu pejok dan mau mengerti arti pertolongan suaminya ia cuma tak mau mengerti mengapa parman juga harus dijadikan sasaran percayaan itu pun terjadi Ibu lasmi pergi sudah parman kemudian menyusul walau yang terakhir ini perginya ke penjara nah Ibu lasmi tak punya kepentingan dengan pejok tetapi pejok tahu betul ibu lasmi punya setidak-tidaknya pernah punya kepentingan dengan parman celaka ia mulai mengerti suara demikian keras sehingga penumpang besi yang lain pada menolek pejok agak kemerah-merahan mukanya namun teriakan kaget itu ia teruskan juga meskipun dalam hati Pak lurah dalam bahaya aku harus segera menolongnya pertolongan itu tak pernah bisa diberikan oleh pejok begitu masuk ke desa Pak lurah beberapa orang yang laki-laki telah menghadangnya jangan melawan kami polisi saking terkejutnya pejok tak sempat lari keinginan itu baru timbul setelah kedua tangannya terbelenggu percuma saja dalam kegelapan malam dan dibawah hujan yang turun renyeh-renyeh ia kemudian dikirim ke sebuah rumah ia tahu betul itu rumah Pak Angga pejok tersenyum Pak Angga pasti akan menolongnya bila Pak Angga tahu pejok ditangkap bukankah Pak Angga teramat mengabdi pada majikan pejok namun harapan pejok buyar berantakan begitu di rumah Pak Angga ia lihat orang yang sudah tak asing lagi baginya Ibu lasmi bekas istri Pak lurah setelah orang-orang yang menangkap pejok melapor pada seorang laki-laki setengah baya bertampang keren dan kemudian dikenal pejok sebagai petugas kepolisian berbangkat kapten pejok kemudian dibawa pergi orang-orang yang menangkapnya membawanya kembali ke mulut desa dibawa hujan yang semakin deras turun berjalan di kegelapan malam yang dingin menusuk tulang agak jauh di luar desa ia dibawa ke pinggir jalan di balik rimbunan bambu terdapat sebuah jeep polisi moncong sebuah stekun diarahkan ke perut pejok begitu ia diperintahkan naik dan terus terarah ke tempat yang sama selama ia duduk dalam jeep dengan tubuh gemetar dan perasaan takut yang hampir membuatnya gila di rumah Pak Angga Ibu lasmi medesah aku malu menceritakan semua ini tetapi apa boleh buat pelang bekas suamiku harus diketahui oleh orang kampung ini juga akhirnya Sunarko melirik pada arloci tangannya lalu berkata persis tengah malam beberapa menit lagi mobil yang membawa Dorothea dan ayahnya akan segera tiba Marilah Pak Angga giliran kita untuk masuk kasihan Sikarti ia tentu menghadapi situasi gawat bila kita terlambat masuk di bawah hujan rasi yang menimbulkan suara ribut seperti topan kedua orang laki-laki itu menerobos keluar dari rumah dengan diam-diam tak seorang pun penduduk tahu operasi yang akan dilancarkan terhadap lurah mereka dengan tubuh basah kuyuk dan mengikil kedinginan akhirnya mereka tiba di halaman rumah Pak Lura Pak Angga mengajak kapten polisi Sunarko masuk dari halaman samping kerikil dari depan bisa menimbulkan suara ia menjelaskan mereka mengendap-endap ke pintu masuk gelap di dalam dengan dada berdebar Sunarko mendorong pintu masuk terbuka ia tersenyum karti telah bekerja sesuai dengan rencana setelah berada di dalam pintu dibiarkan tetap terbuka kemudian mereka berpencar mencari tempat bersembunyian di persembunyiannya Sunarko memikirkan nasib barman laki-laki bertongkat kayu itu tak mungkin masuk dari pintu depan ia sendiri yang mengusulkan untuk masuk dari jalan rahasia di bagian teping sungai mudah-mudahan rencana barman berjalan sesuai dengan rencana maupun ceritanya yang hampir-hampir tak masuk akal itu doa Sunarko dalam hati kalau semua ini tak benar kedudukanku di kantor benar-benar berada di ujung tandu di kamar tidurnya Pak lurah juga menyadari adanya bahaya yang mengancam bahaya apa yang ia tidak tahu sama sekali namun ia merasa sangat ketakutan ia meringkuk dalam selimut menggigil kedinginan biarpun selimut itu tebal dan kamarnya terang dan hangat suara topan badai menerpa lewat jendela kaca sesekali petir menyambar menimbulkan kilatan-kilatan mengejutkan di luar rumah Pak lurah menggerutu ia lupa menutupkan bagian depan jendela tetapi untuk turun dari tempat tidur ia sama sekali tak berani satu jam yang lalu ia dengar karti berlari-lari turun dari tangga atas seraya berteriak-teriak ketakutan tingkap terbuka bakunya lepas tetapi tak ada orang sedang meringkuk ketakutan pulak kasih karti di kamarnya sialan ia seharusnya menemaniku pikir Pak lurah lalu ia berani-beranikan dirinya pernah turun dari tempat tidur lututnya gemetar ia terpaksa berjalan gontai angin dingin berbau hujan menerpa wajah Pak lurah ketika pintu kamar tidur ia buka untuk sesaat ia tertekun lalu karti suaranya lepas gemetar angin dingin menerpa lagi bau hujan kian deras ada suara rintik-rintik air di lantai ruangan depan Pak lurah segera sadar kalau pintu depan terengangah diantara rasa takutnya segera timbul rasa marah ia berteriak karti keparat ku pecat kau karti karti dimana kau petir menyambar di luar dengan tiba-tiba seolah menjawab teriakan Pak lurah cahaya yang sekilas menyambar kedalam memberikan suasana yang kelam dan pengap topan mengguruh di luar tak pernah hujan sederas ini pasti sungai di belakang rumah banjir kembali sawah-sawah akan terkenang air termasuk sawah ah ia tak peduli apakah sawahnya yang padinya sudah mulai menguning akan dilanda air sungai yang ia inginkan sekarang ialah menutup pintu depan yang menyebabkan air hujan masuk ke dalam rumah setelah itu ia akan memutar tombol lampu ruangan itu sialan benar mengapa tombol itu berada dekat pintu masuk bukan di dekat pintu kamar tidurnya Pak lurah berjingkat-jingkat dengan hati-hati angin dingin kian menerpa malah air hujan pun mulai nampar-nampar tubuhnya ia menggigil dan menggigil terus dan tiba-tiba Pak lurah terpaku di tempatnya berdiri dengan mata terbeliak ia menatap ke arah pintu masuk petir yang menyambar sekilas memperlihatkan bayangan sesosok tubuh di ambang pintu mata Pak lurah yang tajam segera mengenali bayangan tubuh itu bukan karti sebab lekak leguk tubuh yang sekilas diterangi kilat itu memperlihatkan bentuk tubuh perempuan si siapa kau Pak lurah bertanya serang sebagai jawaban petir menyambar lagi Pak lurah menutup mulut menahan teriakan kaget yang mau keluar bayangan itu biarpun membelakangi cahaya kilat yang menyambar cuma beberapa detik tetapi ia bisa melihat pakaiannya yang compang camping setengah telanjang rambutnya tergerai ditiup angin berkilau-kilauan karena basah oleh air hujan di matanya Pak lurah membayangkan tidak saja perempuan itu bertubuh setengah telanjang serta berpakaian compang samping kehujanan tetapi luka memar disana-sini ada darah ya darah Pak lurah mencium bau darah tiba-tiba ia ingin lari ingin menjerit minta tolong tetapi seluruh tubuhnya lumpuh lidahnya geluh bayangan itu mulai melangkah masuk Pak lurah mengumpulkan semua tenaganya apa daya cuma suara gemetar yang ia peroleh dan kemudian melepas dari bibirnya kau itu lila di salah satu sudut ruangan itu seorang laki-laki yang lain juga merasakan getar yang amat sangat di sekujur tubuhnya sehingga ia sendiri hampir berteriak ketakutan ia adalah Pak Angga yang segera bisa menguasai diri benar ia pernah melihat tubuh seperti itu telah menjadi mayat yang rusak mengerikan tubuh lila ah Pak Agam bersungut-sungut sendirian dalam hati menekan rasa takut bodoh bener aku ini bukankah itu tubuh perempuan lain siapa namanya kata mereka lila Ria Thea Oh ya aku ingat sekarang Dorothea seorang jururawat rumah sakit di kota saudara perempuan lila dari ibu yang lain Oh alangkah miripnya Lila dan Dorothea jadi ia telah datang tepat pada waktunya sesuai dengan yang dijanjikan tetapi mana siswa harja yang pernah mengaku sebagai polisi itu Oh ya tentu berdiri di luar siap-siaga menjaga hal-hal yang bisa merusak rencana Pak lurah tak kusangka kau sebenarnya seorang bajingan tengik manusia berjiwa iblis dengan dada berdebar ia menanti apa yang selanjutnya akan terjadi bayangan tubuh itu bergerak terus ke depan mulai membuka mulut mengapa Pak lurah takut terpadaku tetapi tetapi terdengar suara mengikik halus lalu aku sudah mati ya aku memang sudah mati kau ingat Pak lurah kau ingin kau yang telah membunuhnya Pak lurah ingin pingsan rasanya tetapi tak bisa ia memprotes dengan keras tidak tidak benar kau kau yang membunuhku Lila aku aku tak bermaksud membunuhku kau memperkesaku mau minta balas jasa atas kebaikan-kebaikanmu selama suamiku di penjara eh itu salahnya mengapa ia melanggar pantangan jimat sehingga ia tertangkap bayangan itu terkikik lagi lengking dan keras badai di luar menyambutnya petir guntur dan dereh hujan kau selalu menuduhkan orang kesalahan pada orang bukan Pak lurah padahal hasil rampokan parman kau yang memakainya ia berada di bawah perintahmu di bawah pengaruh sinar matamu yang busuk dan berbau iblis itu sudah kau biarkan ia menderita dibalik jerusi besi mau kau berkosai pula aku istrinya manusia apa kau ini Pak lurah tak puaskah kau dengan mencuri mayat-mayat bayi untuk kau jadikan jimat pengumpul harta dan eh Pak lurah katanya jimat itu bisa menangkal bahaya gini kenapa kau takut sudah tak berhasilkah kekuatan jimat dan pengaruh matamu menolong dirimu sendiri Ayo Pak lurah tangkaplah aku berkosalah aku seperti dulu kau pernah mencobanya tidak tidak jangan dekati aku jangan kau malu-malu bukankah kau yang seratus malam yang lalu ingin mencicipi kehangatan tubuhku masih ingatkah kau Pak lurah ini malam yang keseratus aku akan membalas dendam Sudah kubilan aku akan membalaskan sakit hati jangan jangan kau ganggu aku oh lila jangan ampunilah dosaku aku toh tak jadi memperkosa kau kau lari ke atas kau lari lila kau lari tetapi kau terus mengejarku ancam suara bayangan itu ketus lantas ia mengikik kau kejar bukan kau kejar aku bermaksud baik lila agar kau oh salahmu mengapa kau tak mau menuruti kehendakku padahal aku ingin membahagiakanmu salahmu mengapa kau terjun ke bawah sehingga tubuhmu hancur oleh batu cadas dan kau hanya di bawah sungai yang banjir lagi-lagi kau menyalahkan orang seenak perutmu kini terimalah pembalasanku Pak lurah lalu bersamaan dengan ancaman itu bayangan tadi bergerak lebih dekat Pak lurah jatuh berlutup menyembah maafkan aku ampuni dosa-dosaku lila maafkan aku dan tiba-tiba Pak lurah berteriak dengan kaget ia menengadah muka lampu ruangan itu menyala tiba-tiba terang benderang namun bayangan dan tubuh yang mengerikan itu tetap berada di hadapannya setengah telanjang rambut basah kuyuk seperti tubuhnya dari dahi dan mulutnya mengucur darah memerah perempuan itu menyeringi Pak lurah mengikil dan kembali memohon ampun seraya menyembah jangan bunuh aku lila jangan bunuh aku tak akan ada yang membunuhmu Pak lurah kau ditangkap suara yang sangat asing itu mengejutkan laki-laki tua rentah yang masih bersimpuh di lantai ia menata peliar kesekelilingnya lalu ia lihat dari balik daun pintu muncul seorang laki-laki berseragam kepolisian dengan pangkap kapten dari balik erak hias muncul Pak Angga dan dari ruangan dalam ia lihat cardi melangkah seraya tersenyum setem setelah dekat dengan petugas berseragam itu cardi mengerupu buah jingan ini hampir-hampir saja memperkosaku i bisa menjadi istriku di rumah bila ku ceritakan suara mereka terputus ketika mendengar detak-detak tongkat kayu mereka menoleh ke arah ruangan dalam parman melangkah terseok-seok dengan kaki di sebelah dibantu tongkat kayu mendekati perempuan yang berlahan-lahan tanpa mereka sadari telah menjauh ketika mereka yang ada di ruangan itu menoleh mereka lihat perempuan yang sebenarnya bertubuh monto dan berwajah cantik tetapi kini tampak mengerikan itu telah berdiri di undakan anak tangga menuju ke tingkat atas kemarilah kekasih kemarilah terdengar suara berbisik dari mulutnya parau tetapi mesra parman bergerak ke arah perempuan itu menaiki undakan anak tangga semua yang ada di ruangan itu merasa heran peristiwa yang mereka lihat berada di luar rencana tetapi si perempuan tidak bermain-main ia terus naik diikuti oleh parman sudah kubilang aku tetap menunggu mu bukan parman sayang iya sayangku kau istriku yang setia aku datang padamu kasih datang beserta segenap cintaku Sunarko Allah yang mula-mula tersadar sementara karti membelenggu tangan-tangan pak lurah Sunarko berseru menggigil TH apa ha parman kesinilah kalian tetapi baik bayangan tubuh itu maupun parman telah menghilang yang terdengar hanya tetap-detak tongkat kayu parman menaiki anak tangga demi anak tangga dengan susah payah semua yang melihat tak mengerti dan tiba-tiba menjadi sangat terkejut waktu mendengar suara orang berlari-lari dari luar mereka semua menoleh Pak Sunarko berseru tajuk Dorothea gadis itu berlarian masuk bertanya heran apa yang terjadi mengapa suasana yang kutemui tidak sesuai dengan rencana Sunarko mengerdip-ngerdipkan mata juga karti juga Pak Angga bahkan lurah bukankah kau Sunarko bersungut-sungut tak mengerti maafkan Pak Narko pakaian yang compang camping dan make up untuk darah tertinggal sehingga kami kembali ke kota dulu untuk mengambilnya tak kusangka kalau keterlambatan kami akan Sudahlah sahut Sunarko semua berhasil sesuai dengan rencana tetapi siapa perempuan yang tadi dimuncul di sini perempuan Dorothea mengrenyitkan dahi Iya Lila Pak lurah bersungut-sungut tiba-tiba wajahnya yang pucat kini membiru-biru legam pucat pulalah wajah Dorothea tanpa berpikir panjang lagi ia menguatkan mereka dan berlari-lari menyongsong ke arah anak tangga hingga yang menuju ke teras atas seraya berteriak memanggil-manggil Parman Parman ini aku Thea Parman suara hujan di luar sahut-sahut dengan suara Dorothea ia baru saja menginjak anak tangga terbawa ketika dari atas terdengar suara teriakan yang menyayatkan hati suara Parman Sunarko Pak Angga dan Dorothea segera menghambur menaiki tangga terus ke atas hujan menyambut mereka setiba di teras yang terbuka mereka langsung berlari ke pinggir teras dan mencondongkan tubuh ke tembok memandang ke bawah dari arah mana teriakan kedua yang menggema petir menyambar sedetik namun cukup bagi mereka melihat bayangan tubuh Parman menghantam batu cadas kemudian hanya di bawah arus sungai yang deras seketika Dorothea menjerit lalu jatuh bingsan dan semua penduduk desa itu memuja kebesaran Tuhan ketika keesokan harinya mayat Parman ditemukan tersangkut di atas pohon dimana dulu tubuh lila istrinya juga ditemukan sudah menjadi mayat mereka menguburkan Parman di sebelah istrinya semua orang berdoa semoga suami istri itu berbahagia di sisi Tuhan sampai jumpa di lain kisah ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati